Bab 61. Liu Klan, jika sesuatu terjadi pada adik perempuan dan ibuku, maka aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Yang Ye berpegangan erat pada si kecil di tangannya sementara ekspresinya biadab dan menakutkan, dan dia berjalan cepat ke kediaman penatuakian. Surat itu tidak ditulis oleh Little Yao, dan itu adalah King Hong. Surat itu mengatakan bahwa adik perempuan dan ibu Yang Ye telah menderita serangan secara diam-diam oleh sekelompok orang berpakaian hitam yang tidak dikenal dua hari lalu. Kelompok orang berpakaian hitam ini sangat tangguh, dan mereka bertiga sama sekali tidak bisa menolak orang berpakaian hitam ini. Untungnya, orang-orang berpakaian hitam ini tidak ingin mengambil kehidupan adik perempuan dan ibunya, dan mereka hanya bermaksud untuk menangkap mereka berdua. Namun, untungnya, adik perempuan dan ibunya tidak ditangkap oleh mereka karena kemunculan tiba-tiba King Hong dan yang lainnya mengejutkan orang-orang berpakaian hitam itu. Pertempuran di antara mereka telah menarik para penjaga yang berpatroli di South Beach City, dan orang-orang berpakaian hitam mundur ketika patroli tiba. King Hong sama sekali tidak ragu untuk mengirimi Yang Ye surat yang meminta Yang Ye memikirkan cara untuk mengatasi semua ini. Ketika dia melihat isi surat ini, pikiran pertama yang memasuki pikiran Yang Ye adalah klan Liu. Keluarganya praktis tidak memiliki musuh di dalam South Beach City, dan itu hanya memiliki banyak konflik dengan klan Liu. Terutama setelah dia membentuk perjanjian untuk bertarung dengan Liu King Yu di Life and Death Arena, konflik di antara mereka telah menjadi tidak bisa didamaikan. Setelah merasa marah, Yang Ye merasa beruntung. Dia merasa beruntung bahwa dia telah meminta kelompok tiga orang King Hong untuk pergi ke South Beach City dan melindungi adik perempuannya dan ibunya karena jika mereka tidak ada di sana, maka adik perempuan dan ibunya mungkin tidak akan dapat menghindari bencana. Setelah merasa beruntung, dia marah lagi. Adik perempuannya dan ibunya adalah orang-orang yang paling penting dalam hidupnya, namun Liu klan sebenarnya berani mengambil langkah langsung melawan mereka. Jadi, pada saat ini, Yang Ye benar-benar ingin memusnahkan klan Liu. Penatua Kian, aku akan kembali ke South Beach City. Di dalam kamar Penatua Kian, Yang Ye menatap Penatua Kian sementara dia berbicara dengan suara rendah. Ketika dia melihat Yang Ye tiba dengan ekspresi suram, dan setelah dia mendengar apa yang Yang Ye katakan, Penatua Kian tertegun. Setelah itu, dia berkata, Yang Ye, kompetisi antara kalian semua murid pengadilan luar baru akan dimulai besok, dan 10 besar akan menerima hadiah dari sekte pedang. Ada teknik peringkat mendalam di antara hadiah itu. Selain itu, sangat mungkin bahwa puncak masters dari puncak lainnya akan mengingat nama-nama dari 10 besar. Ini kesempatan. Petik 2. Yang Ye menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia memberitahu Penatua Kian tentang apa yang terjadi di kota South Peace. Ekspresi Penatua Kian berubah serius setelah dia mendengar Yang Ye, dan dia berkata, Ini mungkin terkait dengan Liu Qingyu. Liu Qingyu. Yang Ye bingung, dan dia bertanya, Bukankah dia di sekte pedang? Penatua Kian menggelengkan kepalanya dan berkata, Liu Qingyu meninggalkan pedang sekte ketika Anda naik ke tingkat ke-21 dari pedang Servan Pagoda, dan dua murid lainnya yang berperingkat di peringkat pengadilan luar telah pergi bersamanya. Pada saat itu, saya tidak terlalu memperhatikan hal itu, dan saya pikir setelah dia mengetahui tentang bakat alami Anda, dia kembali ke South Peace City untuk meminta Liu Clan untuk berhubungan baik dengan keluarga Anda. Tapi aku tidak pernah menyangka dia tidak kembali untuk berhubungan baik denganmu, dan dia malah kembali untuk berurusan denganmu. Petik 2. Gumpalan niat membunuh yang mengerikan melintas di mata Yang Ye ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, hanya dua bulan tersisa sebelum pertempuran yang telah disepakati antara dia dan saya akan dimulai. Sepertinya dia tidak sabar untuk melenyapkanku. Petik 2. Penatua Kian berkata, Yang kecil, dengan potensi dan bakat alami Anda saat ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sekte pedang akan memungkinkannya untuk membunuh Anda di Life and Date Arena? Tidak akan. Bahkan jika Anda kalah di Life and Date Arena, sekte pedang tidak akan membiarkannya membunuh Anda karena keberadaan Anda terkait dengan peringkat kenaikan berikutnya, dan Liu Qingyu mungkin memahami prinsip ini. Jadi, jika dia ingin membunuhmu, maka dia hanya bisa meninggalkan pedang sekte, dan alasan dia bermaksud untuk menangkap adik perempuan dan ibumu mungkin demi menarikmu keluar dari pedang sekte. Petik 2. Yang Ye membungkuk pada Penatua Kian, dan kemudian dia berkata, Penatua Kian, aku sudah menjadi murid pengadilan luar sekarang. Jadi, dengan kata lain, aku bisa meninggalkan swatsek kapan saja untuk meredam diriku. Saya ingin meminta Penatua Kian untuk mengizinkan saya menggunakan formasi teleportasi di platform teleportasi. Petik 2. Memanfaatkan formasi teleportasi adalah alasan yang Ye datang untuk mencari Penatua Kian. Karena murid pelataran luar tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan formasi teleportasi, dan di pelataran luar, hanya para Penatua yang bisa memanfaatkannya. Penatua Kian berkata dengan suara rendah, kekuatan Liu Qingyu telah mencapai peringkat ketiga dari alam surga pertama, dan dua murid yang pergi bersamanya masing-masing berada di peringkat pertama dan peringkat kedua dari alam surga pertama. Pada saat ini, Anda hanya berada di peringkat kesembilan dari alam mortal, dan Anda sama sekali tidak cocok untuk mereka. Bagaimana dengan ini? Saya akan menuju ke kota Southpeace dan bermeditasi dengan klan Liu sementara Anda beristirahat dengan tenang dan berkultivasi di sekte pedang. Bagaimana menurut Anda? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Kian, permusuhan antara klan Liu dan aku sudah tidak bisa didamaikan, dan klan Liu mungkin memahami ini juga. Bahkan jika mereka berjanji pada Penatua Kian di permukaan bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi adik perempuan dan ibuku, mereka masih akan bergerak diam-diam. Aku akan kembali kali ini adalah niat yang tepat untuk mengakhiri permusuhan dengan klan Liu. Saat dia selesai berbicara, nada bicara Yang Ye menjadi sangat dingin dan mengerikan. Bibir Penatua Kian bergerak, namun dia tidak terus membujuk Yang Ye lagi. Dia sangat jelas menyadari status yang dimiliki adik perempuan dan ibu Yang Ye di dalam hatinya. Tindakan Liu klan untuk bergerak melawan adik perempuannya dan ibunya benar-benar menyentuh, skala terbalik Yang Ye. Seperti yang Yang Ye katakan, itu benar-benar tidak dapat didamaikan saat ini. Namun, itu sangat mungkin Yang Ye mungkin menderita kemalangan ketika dia kembali kali ini. Bagaimanapun, kekuatan Liu Qingyu dan dua murid lainnya sama sekali bukan sesuatu Yang Ye bisa lawan. Namun, dia sangat jelas menyadari bahwa bahkan jika dia tidak mengizinkan Yang Ye untuk menggunakan formasi teleportasi, Yang Ye akan bergegas kembali ke kota Southpeace. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang sifat Yang Ye. Penatua Kian menghela nafas dengan suara rendah setelah waktu yang lama. Ayo, aku akan membawamu ke platform teleportasi. Terima kasih, Penatua Kian. Yang Ye menangkupkan tinjunya ke arah Penatua Kian saat dia berbicara. Penatua Kian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, aku akan membawamu ke platform teleportasi, tapi aku tidak akan membantumu berurusan dengan Liu Klan. Anda harus jelas menyadari bahwa kekaisaran Grenkin sangat menentang sekte yang mengganggu permusuhan dunia fana. Jika saya ikut campur, maka sangat mungkin menyebabkan konflik antara sekte pedang dan kekaisaran Grenkin. Petik 2 Meskipun dia benar-benar peduli tentang Yang Ye, dia sama sekali tidak akan membahayakan sekte karena Yang Ye. Saya mengerti. Penatua Kian melanjutkan, selain itu, kamu tidak akan kembali ke Southpeace City sekarang sebagai murid dari Swat Sek, dan kamu kembali sebagai murid buruh. Memahami. Yang Ye tertegun, dan kemudian dia mencapai pemahaman. Jika dia masuk ke pertempuran dengan Liu Klan, dan dia adalah murid dari sekte pedang, maka tidak diragukan lagi akan menyebabkan kekaisaran Grenkin tidak senang dengan sekte pedang. Ketika dia memikirkan sampai di sini, dia berkata, Penatua Kian, saya mengerti. Namun, semua orang tahu bahwa saya sudah menjadi murid pengadilan luar sekarang. Jadi, Petik 2 Penatua Kian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu belum menjadi murid sejati dari sekte pedang. Untuk menjadi murid pedang sekte, Anda harus menunggu sampai setelah kompetisi besok. Sekte akan membagikan seragam sekte, dan namamu akan dicatat pada daftar sekte pedang untuk murid. Hanya dengan begitu kamu akan dianggap sebagai murid Swat Sek. Sebenarnya, Anda bukan murid pedang sekte sekarang. Yang Ye berpikir sejenak, lalu dia menganggup dan berkata, aku mengerti. Penatua Kian menganggup dan berkata, ayo, aku akan membawamu ke platform teleportasi. Begitu dia selesai berbicara, dia berdiri dan menuju keluar dari kediamannya. Yang Ye buru-buru mengikutinya. Sekte pedang dibangun di Gunung Void, dan Gunung Void berlanjut sejauh lebih dari 500 km, dan ada 7 puncak utama dan 36 puncak kecil di sekte pedang. Setiap puncak mengjulang tinggi ke awan, dan mereka sangat jauh satu sama lain. Terutama jarak antara 7 puncak utama, jika seseorang berjalan kaki, maka seorang murid pelataran luar setidaknya harus berjalan selama beberapa hari. Jadi, ada platform teleportasi di setiap puncak tunggal di sekte pedang, dan formasi teleportasi ini menyediakan teleportasi ke arah puncak lainnya. Tentu saja, formasi teleportasi ini bukan untuk penggunaan para murid pelataran luar, dan itu adalah untuk para murid pelataran dalam, para murid elit, dan para tetua dari 7 puncak utama untuk memanfaatkan. Adapun mengapa para murid pelataran luar tidak bisa memanfaatkan mereka. Itu karena para murid pelataran luar tidak memiliki kekuatan untuk memanfaatkan mereka. Ada bahaya ketika sampai pada formasi teleportasi. Ketika seseorang diteleportasi, itu akan menyebabkan orang itu merasa pusing dan tidak nyaman di seluruh tubuh. Jika kekuatan orang itu terlalu lemah, itu bahkan bisa menyebabkan orang itu menjadi kacau atau bahkan pingsan selama proses teleportasi. Jika seseorang kehilangan kesadaran saat diteleportasi, jangan khawatir, itu tidak akan menyebabkan kematian, dan itu hanya akan menyebabkan hilangnya semua kemampuan mental. Kasus-kasus seperti itu telah terjadi di Sekte Pedang di masa lalu. Dengan demikian, sejak saat itu, Sekte Pedang melarang murid-murid pelataran luar menggunakan formasi teleportasi. Yang Ye dan Penatuakian tiba di platform teleportasi. Ketika para murid yang menjaga platform teleportasi melihat bahwa itu adalah Penatuakian, mereka membungkup adanya dan tidak memperhatikannya lebih jauh. Platform teleportasi tingginya beberapa meter, dan itu adalah platform batu yang lebarnya lebih dari 30 meter. Ada lebih dari 100 lingkaran biru muda di peron batu. Setiap lingkaran biru mewakili puncak. Tentu saja, ada yang terhubung ke tempat lain seperti daerah berbahaya di Pegunungan Grand Miriat atau beberapa kota di dalam kekaisaran Grand Kinn. Saat dia menatap lingkaran itu, Yang Ye tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa masuk ke lingkaran yang salah. Kalau tidak, begitu dia melakukannya dan dipindahkan ke tempat seperti wilayah King Rang Dark Beast di Grand Miriat Mountains, maka dia benar-benar tidak akan bisa kembali dengan hidupnya. Selain itu, kecelakaan seperti itu tampaknya telah terjadi di masa lalu. Untungnya, sejak hari itu dan seterusnya, lingkaran biru muda diberi label dengan tujuan mereka. Bab 62 banding 62. Penatuakian menunjuk ke salah satu lingkaran kecil biru muda dan berkata, formasi teleportasi ini mengarah ke Rissing Sun City. Setelah Anda tiba di sana, Anda dapat memilih untuk menunggangi binatang terbang kelompok pedagang dan menuju ke kota South Peace. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakan formasi teleportasi antar kota dari kekaisaran Grand Kinn, tapi itu sangat mahal. Penatuakian menarik dua jimat dan menyerahkannya kepada Yang Ye ketika dia berkata, ini adalah jimat strider kelas rendah dan jimat penyembuhan tingkat menengah. Strider talisman dapat meningkatkan kecepatanmu hingga 30% selama 4 jam, sedangkan, Healing talisman mampu dengan cepat menyembuhkan setiap cedera yang kamu derita selama itu bukan salah satu yang telah melukai fondasi kamu. Petik 2. Saat dia menatap dua jimat yang Penatuakian berikan padanya, hati Yang Ye terasa hangat. Dia tahu bahwa meskipun Penatuakian adalah Penatuakian pengadilan luar, jimat seperti itu sangat berharga bagi Penatuakian. Bagaimanapun, sama sekali tidak mungkin untuk menukar jimat seperti itu tanpa lebih dari 10 ribu poin kontribusi. Sebagai Penatuakian pengadilan luar, Penatuakian hanya memperoleh beberapa ratus poin kontribusi setiap bulan. Kedua jimat ini tidak berharga bagi Yang Ye, tetapi niat Penatuakian benar-benar menyentuh Yang Ye. Meskipun Penatuakian mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Yang Ye, bukankah tindakan ini merupakan bentuk bantuan tidak langsung. Yang Ye menarik nafas dalam-dalam, dan dia tidak menolaknya. Dia menerima dua jimat dari Penatuakian dan berkata dengan serius, Terima kasih, Penatuakian. Penatuakian tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini hanya dua jimat. Tidak perlu berterima kasih sama sekali. Saya hanya bisa banyak membantu Anda. Lanjutkan. Yang Ye membungkuk pada Penatuakian, dan kemudian dia berjalan menuju lingkaran biru. Tepat ketika Yang Kamu hendak berjalan ke lingkaran biru, suara yang jelas dan merdu menyebabkan Yang Ye berhenti bergerak. Pekerja kecil, tunggu di sana. Tunggu, itu suara Bauer. Yang Ye berbalik dan melihat ke bawah dari platform ketika dia mendengar suara ini. Dia melihat Bauer berlari cepat ke arahnya, dan dia bahkan melambaikan tangan saat dia berlari. Sudut mulut Elder Kian berkedut ketika dia melihat Bauer, dan kemudian dia berkata, Dia menunggu di luar selama dua hari ketika kamu berada di pagoda Pedang Serven. Pada akhirnya, dia kembali ke puncak jimat ketika kamu masih belum muncul dari pagoda. Benar, kalian berdua mengobrol dengan baik. Saya tidak akan bergabung. Begitu dia selesai berbicara, Penatua Kian bahkan tidak menunggu Yang Ye untuk menjawabnya sebelum dia melompat ke samping, dan segera setelah dia turun ke tanah, dia menghilang dari bidang visi Yang Ye dengan beberapa gerakan. Ketika dia menyaksikan Penatua Kian berlari seolah-olah dia melarikan diri untuk hidupnya, Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya tetua pengadilan luar sangat takut dan bermasalah oleh Bauer. Bauer berlari ke Yang Ye dan terengah-engah. Wajah mungilnya tampak memerah karena khawatir, dan itu seperti apel dan sangat imut. Tenang dan istirahat dulu. Aku tidak akan pergi sekarang. Yang Ye tersenyum ketika berbicara. Bauer memelototi Yang Ye, dan dia berkata setelah beristirahat sejenak, pekerja kecil, Bauer membencimu sampai mati. Anda bahkan tidak datang mencari saya setelah Anda keluar dari sana. Katakan padaku, apakah kamu bahkan menganggapku teman? Petik 2 Bauer, aku baru saja keluar dari sana belum lama ini. Lagi pula, aku tidak tahu di mana talismen pik berada, jadi bagaimana aku bisa mencarimu. Yang Ye berbicara dengan nada sedih. Aku tidak peduli. Bauer mendengus dan berkata, bagaimanapun, kamu membuatku menunggu selama dua hari, dan aku ingin kamu memberikan kompensasi padaku. Itu tujuan sejatimu, kan? Kata Yang Ye. Wajah Bauer yang baru saja kembali normal berubah merah sekali lagi. Dia tampaknya menjadi marah karena malu, dan dia mengangkat kaki kanannya dan menendang Yang Ye dengan paksa sebelum dia berkata, aku tidak peduli, aku tidak peduli. Anda membuat saya marah. Berikan aku anak kecil itu dan aku akan memaafkanmu. Saya ingin si kecil. Petik 2 Kepala Yang Ye sedikit sakit. Bauer benar-benar terpikat oleh anak kecil itu. Tetapi bahkan jika Yang Ye bersedia memberikan anak kecil itu ke Bauer, apakah anak kecil itu bersedia untuk pergi bersama Bauer? Buru kecil, beri aku anak kecil itu. Oke. Saya menjamin bahwa si kecil akan memiliki kehidupan mewah di sisiku. Saya tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya, dan saya akan merawatnya dengan sangat baik. Oke. Tidak akan senang jika mengikuti Anda karena Anda terlalu miskin. Kata Bauer. Wajah Yang Ye berubah hitam. Saya akui bahwa saya miskin, tetapi apa yang Anda maksudkan dengan itu tidak akan bahagia. Yang Ye benar-benar ingin melempar Bauer ke vortex dan tiannya untuk melihat betapa bahagianya anak kecil itu di dalam kumpulan energi yang sangat besar. Yang Ye berpikir sejenak sebelum dia berkata dengan suara lembut, Bauer, bukankah sudah saya katakan sebelumnya? Jika Anda menginginkan lelaki kecil itu, maka Anda harus membuat lelaki kecil itu memiliki kesan yang baik terhadap Anda dan menjadikan lelaki kecil itu menjadikan Anda sebagai teman. Selama si kecil membawa Anda menjadi teman, maka apakah ia akan menolak ketika Anda memintanya untuk mengikuti Anda? Petik 2. Tapi lelaki kecil itu selalu di sisimu, dan Bauer tidak punya waktu untuk menjalin hubungan dengannya. Mengapa kamu tidak memberikan anak kecil itu kepadaku, dan biarkan aku menjalin hubungan dengannya? Oke. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Saat dia berbicara, Bauer menarik peti pedang dan memberikannya kepada Yang Ye ketika dia berkata, Lihatlah harta ini, ini adalah harta yang luar biasa. Ada 36 pedang yellow ring bermutu tinggi di dalamnya, dan bahkan ada tulisan di dada pedang. Ini adalah formasi pedang peringkat mendalam kelas menengah. Sangat, 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 sangat tangguh. Petik 2. Saat dia menatap dada pedang, jantung Yang Ye melesat tak terkendali. Itu jelas harta pada pandangan pertama, tapi dia benar-benar tidak bisa memberikan anak kecil itu pergi. Yang Ye menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menghindari memikirkan dada pedang, dan dia merasa sedikit geli ketika dia menatap Bauer yang tampak seperti rubah kecil. Sejak mereka bertemu, Iblis kecil ini pertama kali mencoba mendapatkan lelaki kecil itu dengan paksa, kemudian dia mencoba bersikap diplomatis, dan sekarang dia mencoba menggoda dia. Iblis betina kecil ini benar-benar tidak akan berhenti demi kepentingan si kecil. Yang Ye berpikir sejenak, dan kemudian dia berkata dengan serius, Baur, sejujurnya, aku tergoda oleh peti pedang ini. Namun, aku benar-benar tidak bisa memberikan anak kecil itu kepadamu. Itu hanya mengikuti di sisiku karena beberapa alasan yang bahkan aku tidak mengerti sepenuhnya. Selain itu, sama seperti Anda, anak kecil itu adalah teman saya, dan saya tidak punya hak untuk memberikannya kepada Anda. Baur diam. Setelah beberapa saat, dia berkata, tapi, tapi aku benar-benar suka anak kecil itu, aku benar-benar menyukainya. Meskipun dia sedikit nakal, pada akhirnya dia masih anak-anak. Yang Ye menghela nafas dalam hatinya, dan dia menggosok kepala kecil Bauer dengan cara menyayanginya sebelum dia berkata dengan suara lembut, Baur, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda ingin menjadi teman dengan si kecil? Atau Anda ingin menjadikan si kecil sebagai peliharaan Anda? Petik 2. Baur berkedip dan berkata, apakah ada perbedaan antara itu? Tentu saja. Yang Ye berkata, apakah kamu tahu mengapa anak kecil itu bersedia tinggal di sisiku? Karena itu bertemu kamu lebih dulu. Ujung-ujung mulut yang Ye berkedut, dan kemudian dia menganggup dan berkata, baiklah, itu juga alasan. Namun, apakah Anda tahu mengapa itu tidak tergoda oleh Anda dan masih memilih untuk tetap di sisiku? Baur berpikir serius sejenak dan berkata, mungkin kamu memberikannya hal yang lebih baik. Yang Ye terdiam, mengapa gadis kecil ini tidak menjadi karakter? Tidak bisakah Anda bertanya mengapa? Yang Ye memutuskan untuk berhenti bertanya, dan dia langsung sampai pada intinya dan berkata, alasan anak kecil itu mau tinggal di sisiku adalah karena kami berteman. Dibutuhkan saya untuk menjadi teman, dan saya mengambilnya untuk menjadi teman juga. Meskipun tetap di sisiku, itu gratis, dan dapat pergi kapan saja. Tetapi jika itu mengikuti Anda, maka Anda akan menganggapnya sebagai hewan peliharaan, dan itu akan kehilangan kebebasannya. Jika itu kamu, apakah kamu mau kehilangan kebebasanmu? Baur melirik ragu pada Yang Ye dan berkata, pekerja kecil, apakah Anda menipu Baur? Di masa lalu, ketika kakek tidak mau memberikan sesuatu kepada Baur, dia akan berbicara tentang banyak prinsip kepada saya. Petik 2 Yang Ye Petik 2 Petik 2 Tepat ketika Yang Ye terdiam, Baur berkata, namun, saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Di masa depan, saya tidak akan mencoba mengambil anak kecil itu dari Anda. Saya akan mencoba berteman dengan si kecil. Ia, berteman, dan jangan menjadikannya hewan peliharaan Baur. Petik 2 Yang Ye menghela nafas lega ketika mendengar ini. Si iblis kecil akhirnya datang. Baur menyerahkan peti pedang kepada Yang Ye dan berkata, aku akan memberikan potongan sampah ini kepadamu. Itu hanya menempati ruang di cincin spasial saya. Baiklah, karena tidak ada yang lain, aku akan kembali ke puncak jimat. Petik 2 Ketika dia berbicara, dia berbalik, namun setelah dia mengambil dua langkah, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berbalik sekali lagi sebelum dia berkata, buruh kecil, kakek akan segera kembali, sehingga kamu tidak bisa ketinggalan dalam dao dari jimat. Kakek sangat ketat. Tentu saja tidak, kata Yang Ye sambil tersenyum. Baur mengangguk, dan kemudian dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berlari ke kejauhan. Saat dia menyaksikan kuncir Baur berayun ketika dia pergi, Yang Ye tersenyum, dan hatinya terasa hangat ketika dia menundukkan kepalanya dan menatap dada pedang di tangannya. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan meletakkan dada pedang ke dalam cincin spasialnya, dan kemudian dia berjalan ke formasi teleportasi. Bab 63 banding 63. Rishing Sun City adalah kota besar yang memiliki populasi lebih dari 5 juta. Dalam hal skala dan tingkat kemakmurannya, maka di antara semua kota di negara bagian Jing, Rishing Sun City hanya kalah dengan ibu kota negara bagian Jing. Kemakmuran Rishing Sun City dapat dikatakan sebagai kontribusi dari sekte pedang dan pegunungan Grand Miriat. Meskipun pedang sekte berada di bagian bawah di antara 6 sekte luar biasa, sumber daya, cadangan, dan kekuatan atasannya masih sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkan. Tentu saja, alasan paling penting adalah bahwa sekte pedang adalah konsumen barang juga. Populasi SWOT SEC sangat besar. Meskipun semua orang ini sebagian besar adalah profounder, profounders masih membutuhkan pakaian dan makanan. Apalagi mereka ingin memakai yang terbaik dan makan yang terbaik. Ada pun berbagai biaya lainnya, biaya SWOT SEC juga besar. Jadi, sekte pedang memiliki bisnis sendiri di dunia fana juga. Tentu saja, bisnis ini dikelola oleh anggota dunia fana. Tempat pedang sekte memilih untuk melakukan bisnis adalah Rishing Sun City. Ada pun mengapa Grand Miriat Mountains dikatakan telah berkontribusi besar, itu karena pengeluaran juga. Tentu saja, itu bukan anggota SWOT SEC tetapi tentara bayaran di sekitar Grand Miriat Mountains. Semua tentara bayaran yang menuju ke Grand Miriat Mountains untuk mencari tanaman obat dan berburu darkbeast membutuhkan tempat untuk membeli barang, dan tempat itu adalah Rishing Sun City. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Ye perlahan-lahan mendengar suara riu sekelompok kerumunan. Selain itu, suara dan suara perlahan-lahan tumbuh semakin banyak. Setelah beberapa saat, Yang Ye membuka matanya, dan itu adalah seorang pemuda di atas usia 20 yang muncul dalam bidang penglihatannya. Ketika dia melihat Yang Ye membuka matanya, pria muda itu menangkupkan tangannya ke arah Yang Ye dan berkata, kakak senior, kau sudah bangun. Saat dia menatap pria di depannya, Yang Ye bertanya, kamu. Pria muda itu membungkuk dan berkata dengan hormat, saudara muda dipanggil Manan, dan aku adalah murid kehormatan Sekte Pedang. Saya bertugas melayani para murid Sekte yang datang ke Rishing Sun City, dan saya juga seorang manajer, happiness in, ini. Seorang murid kehormatan, Yang Ye sedikit mengernyit, tetapi dalam waktu singkat, dia mencapai sebuah pemahaman. Dan, posisi murid kehormatan biasanya merujuk pada para murid yang mengelola bisnis Sekte Pedang di dunia fana. Status para murid kehormatan ini mirip dengan para murid yang bekerja di Sekte Pedang, dan mereka tidak memiliki banyak status dalam Sekte tersebut. Namun, mereka sedikit lebih baik daripada murid tenaga kerja karena nama-nama murid kehormatan terdaftar dalam daftar Sekte Pedang untuk murid. Selain itu, setelah murid kehormatan memberikan tingkat kontribusi tertentu untuk Sekte, mereka bisa menjadi murid pengadilan luar. Yang Ye melirik murid kehormatan ini bernama Manan, dan dia sedikit terkejut ketika dia melihat kultifasi Manan. Karena murid bernama Manan ini sebenarnya berada di peringkat ke-9 dari alam mortal. Namun, Yang Ye masih menggelengkan kepalanya karena bakat alami berada di peringkat ke-9 dari alam mortal sementara di atas usia 20 adalah sesuatu yang pasti tidak akan disukai Sekte Pedang. Yang Ye berhenti membiarkan pikirannya terganggu, dan dia bertanya, Saudara Kuma, bolehkah saya tahu jika ada cabang asosiasi Master Jimat di Rising Sun City? Manan tertegun ketika mendengar metode alamat Yang Ye, dan kemudian dia buru-buru berkata, Kakak senior, tidak apa-apa memanggilku Junior Broter atau Little Ma. Manan tidak bisa tahan di sapa seperti itu. Semua murid Sekte Pedang ini sangat sombong ketika mereka tiba di Rising Sun City, dan mereka sangat sulit untuk dilayani, jadi bagaimana mungkin dia berani membiarkan Yang Ye memanggilnya dengan hormat sebagai saudara. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, kamu adalah murid kehormatan Sekte Pedang. Karena kamu adalah murid kehormatan, maka kita adalah saudara Sekte yang sama. Mungkin orang lain tidak berpikir seperti ini, tetapi setidaknya, saya tahu. Tidak perlu membuat keributan tentang bagaimana saya memanggil Anda dan memberi tahu saya jawaban untuk pertanyaan saya. Yang Ye mengerti bahwa para murid Sekte itu sangat arogan, dan terutama ketika mereka menghadapi para murid kehormatan ini. Mereka sepertinya selalu merasakan superioritas. Namun, Yang Ye tidak melakukannya karena dia telah menjadi murid buruh yang memiliki status yang bahkan lebih rendah daripada murid kehormatan. Ketika dia mendengar ini, Manan melirik Yang Ye, dan ketika dia melihat bahwa ekspresi Yang Ye tampaknya tidak pura-pura, kesannya terhadap Yang Ye meningkat pesat. Dia berhenti membuat keributan tentang metode alamat dan berkata, di masa lalu, asosiasi Master Jimat tidak ada di Rising Sun City. Namun, setelah tingkat kemakmuran Rising Sun City naik menjadi setara dengan ibu kota di negara bagian Jing, asosiasi Master Talisman membuka cabang di Rising Sun City. Kakak senior, Anda berniat untuk pergi ke asosiasi Guru Jimat. Yang Ye menganggup dan berkata, saya memang bermaksud pergi ke sana. Bisakah saudara ma memimpin jalan? Sejujurnya, ini pertama kalinya saya di Rising Sun City, dan saya tidak tahu apa-apa tentang kota. Petik 2. Tentu saja, Manan setuju tanpa ragu-ragu. Tepat ketika mereka berdua akan pergi, fluktuasi energi tiba-tiba muncul dari formasi teleportasi yang berdiri Yang Ye berdiri beberapa saat yang lalu, dan kemudian seorang pemuda yang mengenakan jubah seorang murid pengadilan luar berjalan keluar dari dalam formasi teleportasi. Setelah dia keluar dari formasi, pemuda itu melirik Yang Ye, dan ketika dia menyadari bahwa Yang Ye tidak mengenakan pakaian seorang murid dari Swatsack, dia berkata kepada Manan yang berdiri di dekat Yang Ye berkata, Little Ma, bantu aku menyiapkan makanan kering dan lima set masing-masing pakaian dari berbagai gaya. Ingat, saya hanya ingin pakaian gaya selatan. Cepat, aku sedang terburu-buru. Petik 2. Manan menangkupkan tinjunya pada pria itu dan berkata dengan nada meminta maaf, Kakak senior Sufeng, saya sudah berjanji untuk memimpin kakak senior ini. Bagaimana kalau saya membeli semuanya untuk kakak senior Sufeng begitu saya membawanya ke tujuannya. Petik 2. Sufeng sedikit terkejut, dan kemudian dia melirik Yang Ye dan berkata, Kamu adalah murid sekte pedang. Suaranya membawa nada bertanya. Alis Yang Ye bersatu sedikit, tapi dia masih menganggup dan berkata, Aku baru saja menjadi murid pelataran luar. Meskipun Penatua Kian mengatakan bahwa dia tidak dianggap sebagai murid luar pengadilan sekarang, bahkan Penatua Kian sendiri mungkin tidak percaya kata-kata ini. Saat ini, Yang Ye hanya kurang memiliki simbol identitasnya. Gumpalan senyum menggoda muncul di wajah Sufeng ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, Jadi, itu adalah junior brother yang baru saja menjadi murid pengadilan luar. Begitu dia selesai berbicara, dia melirik Manan dan berkata, Cepat dapatkan apa yang harus saya lakukan. Jangan salahkan saya karena tanpa ampun jika Anda lambat. Petik 2 Semua murid pelataran luar baru di pedang set akan dihancurkan oleh murid senior di pelataran luar. Dia telah compang camping di masa lalu, dan dia juga telah merampok orang lain. Sekarang, dia bermaksud untuk merampas Yang Ye. Manan melirik Yang Ye seolah-olah dia meminta keputusan Yang Ye. Jika Yang Ye tidak terburu-buru, maka dia akan menyelesaikannya untuk Sufeng terlebih dahulu. Yang Ye mengerti apa yang Manan maksudkan saat melihat Manan meliriknya. Namun, waktu Yang Ye sangat berharga sekarang, jadi dia segera berkata, Kakak Manan, tolong bawa aku ke sana dulu. Jika Sufeng memiliki sikap yang baik terhadapnya dan benar-benar terburu-buru, maka Yang Ye tidak keberatan membiarkan Manan berurusan dengan Sufeng terlebih dahulu. Namun, sikap Sufeng membangkitkan ketidaksenangan yang ekstrim di hati Yang Ye. Jadi, karena Sufeng membuatnya merasa tidak senang, lalu mengapa dia membiarkan Sufeng senang? Manan berada dalam situasi yang sedikit sulit ketika dia mendengar Yang Ye. Dia jujur ingin membawa Yang Ye ke asosiasi Master Jimat terlebih dahulu. Bagaimanapun, ada perintah untuk hal-hal. Namun, Sufeng tidak mudah bergaul, dan jika dia benar-benar memimpin jalan bagi Yang Ye pertama, maka Sufeng pasti akan mencari masalah dengannya. Mata Sufeng sedikit menyipit. Dia menatap Yang Ye dan berkata, Saudara muda, biarkan kakak senior mengajari Anda sebuah asas. Anda harus menjaga profil rendah. Kalau tidak, akan sangat sulit bagimu untuk bertahan di SWOT SEC. Petik 2. Yang Ye berkata sambil tersenyum, Kamu benar, kita harus tetap low profile. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Izinkan saya untuk mengajarkan Anda sebuah asas juga, kata-kata ini dibangun berdasarkan kekuatan. Bagaimana menurut Anda? Oh, gumpalan cibiran meringkuk di sudut mulut Sufeng, dan dia berkata, jadi Junior Broter berniat bertanding dengan kakak senior. Kalau begitu izinkan kakak senior untuk mencari bimbingan dari kemampuan luar biasa Junior Broter. Segera setelah dia selesai berbicara, sosoknya melintas, dan dia menghancurkan tinjunya pada Yang Ye. Bang! Suara ledakan terdengar, dan sesosok tubuh meledak terbang sebelum menabrak tembok dengan keras. Yang Ye menarik tinjunya dan menatap Sufeng yang terbaring di kaki tembok saat dia berkata, mengapa kamu tidak tahu bagaimana menjaga kerendahan hati ketika kamu hanya memiliki kekuatan Mortal Realm Profounder peringkat ke-9. Apakah itu akan membunuhmu untuk menjaga profil yang sedikit lebih rendah? Manan benar-benar membeku di samping. Tuhanku, itu adalah ahli alam fana peringkat ke-9. Namun dia sebenarnya tidak mampu menahan satu serangan pun. Sufeng berdiri perlahan saat dia menyeka darah di sudut mulutnya. Dia melirik Yang Ye, dan gumpalan rasa takut melintas di matanya sebelum dia berkata, kamu. Siapa kamu? Yang Ye. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan berbicara dengan Manan yang masih membeku di sisinya. Kakak Ma, bawa aku ke asosiasi Guru Jimat. Yang Ye bahkan tidak memiliki sedikitpun kesan yang baik terhadap murid-murid yang angkuh dan sombong seperti Sufeng. Manan menganggup dengan kaku, dan kemudian dia membawa Yang Ye keluar dengan cara yang agak mekanis. Dalam benaknya, dia masih berpikir tentang pukulan yang telah dieksekusi Yang Ye. Itu terlalu cepat, itu benar-benar terlalu cepat. Yang Ye. Tiba-tiba, mata Sufeng terbuka lebar, dan dia berkata, dia Yang Ye yang naik ke tingkat 22. Petik 2. Dia tidak mengenali Yang Ye karena dia pulang untuk mengunjungi keluarganya selama periode ujian luar pengadilan diadakan. Namun, dia pernah mendengar Yang Ye. Ya, ketika Yang Ye naik ke level 22, informasi ini tidak hanya menyebar ke seluruh sekte pedang, itu bahkan menyebar di luar sekte pedang. Dia terbakar dengan tidak sabar untuk kembali ke sekte pedang kali ini karena dia berniat untuk menonton kompetisi antara para murid pengadilan luar baru yang akan diadakan besok. Em, harus dikatakan saat dia ingin memandang Yang Ye yang telah memecahkan rekor Swat Sek di pagoda pedang Serven. Namun, tidak pernah dia membayangkan bahwa dia tidak hanya pernah bertemu Yang Ye sebelumnya. Tetapi dia bahkan bertarung dengan Yang Ye. Selain itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari Yang Ye. Saat dia menyaksikan sosok Yang Ye dan Manan secara bertahap menghilang kekejauhan, Su Feng bergumam. Seperti yang diharapkan dari orang yang naik ke level 22. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Petik 2 Bab 64 banding 64 Asosiasi Master Jimat adalah organisasi khusus di wilayah selatan. Dibandingkan dengan enam kekuatan besar, anggota mereka bisa dikatakan sangat sedikit. Meskipun anggota mereka sangat langka, kekuatan mereka sangat luar biasa. Bahkan jika itu adalah Grenkin Empire atau sekolah asal, mereka tidak akan terburu-buru menyinggung mereka. Tidak hanya mereka tidak akan dengan terburu-buru menyinggung asosiasi Guru Jimat, kekaisaran Grenkin dan enam kekuatan besar memberikan asosiasi otoritas Jimat dengan segala macam otoritas khusus. Dalam perjalanan ke asosiasi Guru Jimat, Manan tersenyum sambil menjelaskan kepada Yang Ye. Meskipun dia sedikit penasaran tentang mengapa Yang Ye akan bertanya kepadanya tentang asosiasi Master Jimat, tetapi dia tidak bertanya tentang hal itu. Yang Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah kamu mengatakan bahwa selain enam kekuatan besar dan kekaisaran Grenkin, itu adalah kekuatan hebat lainnya? Manan menganggup dan berkata, itu bisa dianggap sebagai kekuatan, tetapi sangat berbeda dengan kekuatan lain karena anggotanya memiliki kebebasan sendiri. Anggota asosiasi dapat bergabung dengan berbagai kekuatan besar, tetapi itu tidak permanen, dan itu adalah bentuk kontrak saja. Misalnya, dengan tegas, Puncak Jimat di Sekte Pedang kita bukan milik Sekte Pedang kita, dan itu hanya bekerja sama dengan Sekte Pedang kita. Ini bukan hanya Sekte Pedang, bahkan kekaisaran Grenkin dan berbagai kekuatan besar lainnya memiliki talismen masters. Master talismen ini sebagian besar dikontrak oleh berbagai kekuatan, dan mereka bukan milik kekuatan itu. Sebagai contoh, setelah seorang master talismen bergabung dengan sebuah sekte, bahkan jika sekte itu dimusnahkan, master talismen akan baik-baik saja karena ia termasuk dalam asosiasi master Jimat. Siapapun yang menyentuhnya akan menderita pembalasan dari seluruh asosiasi guru Jimat. Petik 2. Pembalasan dari seluruh asosiasi guru Jimat. Yang Ye bertanya dengan terkejut. Manan menganggup dan berkata, kondisi untuk menjadi master Jimat sangat keras. Jadi, ada sangat sedikit, sangat sedikit master Jimat. Karena jumlahnya sangat sedikit, talismen master sangat bersatu. Mereka tidak punya pilihan selain dipersatukan karena mereka sudah sedikit jumlahnya, dan jika mereka tidak tetap bersatu, maka mereka mungkin sudah tidak ada lagi sejak lama. Petik 2. Yang Ye terdiam ketika dia mendengar sampai di sini. Di masa lalu, dia tahu bahwa status master talismen sangat ditinggikan, namun dia tidak pernah berharap bahwa itu akan begitu mulia. Itu ditinggikan sampai-sampai semua kekuatan besar harus memberi muka pada asosiasi master Jimat. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa para tetua pengadilan luar itu takut menyinggung kakek Bauer. Ternyata Bauer dan kakeknya sama sekali bukan anggota sekte pedang. Manan melanjutkan, status master Jimat di seluruh wilayah selatan benar-benar menyendiri. Sebagai contoh, jika talismen master sendiri melakukan kejahatan, maka Grand King Empire tidak akan menghukum mereka, dan mereka akan membiarkan asosiasi master talismen itu sendiri untuk berurusan dengan master talismen. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa kejahatan itu tidak terlalu parah. Petik 2. Yang Ye terkejut sekali lagi, dan dia berkata, hukum kekaisaran Grand King tidak berguna melawan master Jimat. Yang Ye dibesarkan di kekaisaran Grand King, jadi dia secara alami jelas menyadari betapa ketatnya hukum kekaisaran Grand King. Kekaisaran Grand King memerintah kekaisaran secara hukum, dan hukum bisa dikatakan sebagai fondasi kekaisaran. Bagaimanapun, bahkan jika para murid sekolah asal atau sekte lain melakukan kejahatan di kekaisaran Grand King, mereka masih akan dihukum oleh kekaisaran Grand King. Manan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak sia-sia, dan ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada asosiasi master Jimat oleh kekaisaran Grand King. Selain itu, asosiasi master Jimat biasanya tidak akan melindungi master Jimat yang benar-benar melakukan kejahatan. Jika master talisman melakukan kejahatan yang sangat serius, maka master talisman itu akan dilucuti identitasnya sebagai anggota asosiasi. Setelah identitas orang itu sebagai anggota asosiasi dilucuti, itu mewakili bahwa master talisman tidak lagi dilindungi oleh asosiasi master talisman dan tidak menikmati berbagai hak istimewa khusus yang diberikan kepada anggota asosiasi master talisman. Jadi begitu ya, Yang Ye mengangguk, ini relatif normal dan dapat diterima karena kekaisaran Grand King sama sekali tidak akan membiarkan kekuatan untuk tetap di atas hukum. Karena dengan cara ini, tidak hanya akan menyebabkan master Jimat menjadi sombong, otoritas kekaisaran Grand King akan terpengaruh. Jadi, bagaimana mungkin kekaisaran Grand King membiarkan hal seperti itu terjadi? Manan berkata sambil tersenyum, meskipun masih ada beberapa pengekangan, status talisman masters sangat menyendiri. Dengan identitas mereka sebagai talisman masters, mereka disambut dan dihargai tinggi di seluruh wilayah selatan. Kemanapun mereka pergi, orang lain harus bersikap sopan kepada mereka. Petik 2. Yang kamu tersenyum dan mengangguk. Sekarang, dia benar-benar ingin berterima kasih kepada Baur karena Baur yang mengizinkannya menjadi master Jimat. Dengan identitas seorang master Jimat, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal yang ingin dia lakukan kali ini. Tanpa mereka sadari, mereka sudah tiba di cabang asosiasi master Jimat di Rishing Sun City. Cabang asosiasi master Jimat di Rishing Sun City terletak di area kota yang paling berkembang, dan bangunan asosiasi itu sendiri sangat mewah dan megah. Saat dia menatap bangunan yang berdiri di depannya, yang ia tidak bisa menahan nafas dengan emosi tentang betapa kayanya talisman masters. Bahkan cabang asosiasi memiliki enam tingkat, dan bahkan sepenuhnya dibangun dari berlian. Setelah semua, sepotong berlian seukuran telapak tangan memiliki nilai 10 koin emas. Selain itu, 10 koin emas cukup untuk keluarga biasa untuk hidup selama satu tahun. Ketika dia memperhatikan Yang Yee dikejutkan oleh cabang yang dibangun dari berlian, Manan berkata sambil tersenyum, Guru Jimat terkenal karena kaya. Lagi pula, setiap Jimat acak milik mereka dapat dijual dengan harga puluhan ribu koin emas. Petik 2 Yang Yee mengangguk, dan kemudian dia memandang Manan dan berkata, Kakak Ma, aku akan masuk untuk mengurus beberapa urusan. Jika Anda tidak terburu-buru, silakan tunggu di sini untuk saya. Petik 2 Kakak senior berniat untuk masuk. Manan terkejut, dan kemudian dia buru-buru berkata, Kakak senior, kita hanya bisa melihat asosiasi talismen master dari luar. Petik 2 Dia awalnya berpikir bahwa Yang Yee datang untuk melihat-lihat asosiasi master Jimat, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Yee benar-benar ingin masuk. Ini benar-benar melebihi harapannya. Yang Yee tersenyum, dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika kereta melaju cepat dari jalan di sebelah kanan mereka. Kereta itu sangat cepat dan sedikit ceroboh, dan itu menakutkan bagi kerumunan di jalan sampai melarikan diri dengan terburu-buru ke samping. Sepertinya nona muda ketiga klan Xiao telah datang untuk mengambil ujian untuk menjadi master talismen lagi. Saat dia menatap kereta, Manan berbicara dengan suara rendah. Klan Xiao, Yang Yee sedikit penasaran. Manan mengangguk dan menjelaskan. Klan Xiao adalah klan besar yang baru saja bangkit di Rissing Sun City tahun ini. Patriar klan adalah ahli spirit realm, dan klan ini memiliki sejumlah besar otoritas di Rissing Sun City. Mungkin nona muda ketiga klan Xiao yang duduk di dalam kereta. Alasan Xiao klan bisa bangkit bukan hanya karena memiliki ahli realm spirit, dan juga karena nona muda ketiga ini. Petik 2. Saat dia menatap kereta, Yang Yee tersenyum dan berkata, Nona muda ketiga ini adalah master jimat, kan? Manan tersenyum dan berkata, Sebenarnya, dia tidak bisa dianggap sebagai satu. Dia hanya memiliki kualifikasi untuk menjadi master talismen. Petik 2. Dia memiliki lima elemen energi yang sangat besar. Tanya Yang Yee. Manan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ini adalah jenis energi mendalam yang bermutasi. Dia, petik 2. Seseorang dapat menjadi master talismen tanpa memiliki energi mendalam dari lima elemen. Yang Yee menyelam Manan dan bertanya dengan terkejut karena Bauer telah memberitahunya bahwa hanya pemilik lima elemen energi mendalam yang bisa menjadi master talismen. Manan sudah terbiasa dengan ketidaktahuan Yang Yee, dan dia segera menjelaskan. Sebenarnya, itu bukan hanya pemilik lima elemen energi mendalam yang bisa menjadi talismen masters. Selama energi mendalam seseorang tidak menyebar saat meninggalkan tubuh, maka orang itu bisa menjadi master jimat, dan beberapa energi mendalam yang bermutasi dapat mencapai ini. Tentu saja, itu jauh lebih rendah daripada energi mendalam lima elemen. Jadi, tidak ada master talismen yang mengambil nona muda ketiga klan Xiao ini sebagai murid sampai sekarang. Petik 2. Yang Yee mengangguk. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa energi mendalamnya yang bukan energi mendalam dari lima elemen dapat membuatnya menjadi master jimat karena itu adalah bentuk energi mendalam yang bermutasi pada akhirnya. Namun, energi mendalam saya yang bermutasi ini tampaknya lebih hebat dari energi mendalam dari lima elemen. Yang Yee menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia berkata, Saudaraku, jika ada hal lain yang harus dilakukan, maka kamu bisa kembali ke penginapan terlebih dahulu. Aku akan masuk sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Yang Yee berjalan menuju asosiasi master jimat. Manan ragu-ragu sejenak, namun dia tidak menghentikan Yang Yee pada akhirnya. Meskipun kakak senior yang ini tidak tahu banyak hal, dia bukan idiot. Jadi, karena Yang Yee berniat untuk memasuki cabang, maka Yang Yee mungkin tidak mencari kematian dan benar-benar memiliki urusan untuk dihadiri. Berhenti di sana, Yang Yee baru saja akan berjalan melewati pintu asosiasi ketika seorang pria muda menghalangi jalannya. Yang Yee melirik pria itu dan sedikit terkejut karena pria itu sebenarnya seorang ahli Rilem First Heaven. Selain itu, ahli First Heaven Rilem seperti itu sebenarnya hanya penjaga. Ya, pemuda itu adalah seorang penjaga, dan Yang Yee secara langsung mengabaikan pemuda itu pada awalnya. Ini adalah asosiasi ahli jimat. Orang luar harus segera pergi. Pria muda itu berbicara dengan suara rendah. Saya ingin mengikuti ujian untuk menjadi master jimat. Yang Yee berbicara dengan nada datar. Pria muda itu tertegun ketika mendengar ini, dan kemudian ekspresinya sedikit melembut ketika dia berkata, apakah Anda memiliki surat rekomendasi? Surat rekomendasi, Yang Yee sedikit mengernyit, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengikuti tes tanpa surat rekomendasi. Ketika dia mendengar Yang Yee, ekspresi pemuda itu berubah dingin sekali lagi, dan dia berkata, tentu saja tidak. Seberapa sibuk master stalisman setiap hari? Jika ada orang yang datang untuk mengikuti tes, maka apakah mereka punya waktu untuk mempelajari Tao Talismans? Baiklah, saya tidak akan membuang nafas pada Anda. Cepat tinggalkan tempat ini, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Yang Yee mengerutkan kening sekali lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa ujian ini benar-benar memerlukan surat rekomendasi, dan dia tidak tahu guru jimat lain selain baur. Master saya itu mungkin memiliki kualifikasi untuk memberi saya surat rekomendasi, tetapi kemana saya akan mencarinya? Biarkan dia masuk bersamaku. Tepat pada saat ini, suara yang jelas, merdu, dan menyenangkan terdengar dari belakang Yang Yee. Bab 65 banding 65 Yang Yee berbalik. Dia memperhatikan seorang wanita dalam gaun berwarna hijau menyeringai padanya, dan ada seorang pria tua berjubah abu-abu mengikuti di belakangnya. Wanita itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Penampilannya tidak terlalu indah, namun itu sangat menyenangkan mata, dan wajahnya yang memiliki senyum acuh tak acuh di atasnya menunjukkan sikap yang tenang dan lembut. Justru bantalan inilah yang secara instan dan sangat meningkatkan persona wanita itu. Yang Yee mengukur wanita itu dengan tatapannya, dan pada akhirnya, matanya berhenti di pinggang wanita itu. Saat dia menatap pinggang ramping wanita itu, gumpalan keheranan melintas di mata Yang Yee. Pinggang wanita itu sangat ramping seperti pohon wilau selama musim semi pertama, dan kurva indah keluar dari tengah kelangsingan dan keanggunannya. Wanita itu sedikit mengangguk pada Yang Yee, dan kemudian dia membawa lelaki tua itu saat dia berjalan menuju lelaki muda itu dan berkata, lagi pula aku akan menyusahkan Tuan Zhang, jadi biarkan dia untuk diuji juga. Saya pikir Tuan Zhang mungkin tidak akan keberatan. Pria muda itu menangkupkan tinjunya pada wanita itu, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi bermasalah dan berkata, Nona Xiao muda, kamu harus tahu bahwa tugasku. Petik 2. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian dia menarik dua batu energi dan memberikannya kepada pemuda itu sebelum dia berkata, Zhang Heng, aku tahu itu sulit bagimu juga, tapi aku harap kamu bisa membuat pengecualian. Pria muda bernama Zhang Heng menerima dua batu energi sementara ekspresi bermasalah dari sebelumnya menghilang dari wajahnya, dan dia berkata sambil tersenyum, baiklah, dia bisa pergi dan mencoba. Benar? Nona Xiao muda, saya harap Anda bisa lulus ujian kali ini. Petik 2. Terima kasih atas berkahmu. Wanita itu tersenyum lembut, dan kemudian dia menatap Yang Ye dan berkata, ayo masuk. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju pintu masuk. Saat dia menyaksikan seluruh proses ini, bagaimana mungkin Yang Ye tidak mengerti bahwa alasan pria itu tidak mengizinkannya masuk adalah karena dia tidak menawarkan, sogokan, yang diperlukan. Sebenarnya, dia tahu semua prinsip tingkah laku ini, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa anggota asosiasi Master Talisman juga seperti itu. Yang Ye melirik dua batu energi di tangan pemuda itu, dan kemudian dia mengikuti wanita itu dengan pakaian hijau. Setelah mereka tiba di aula utama di dalam gedung, Yang Ye menangkap wanita itu, dan dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih untuk barusan, Nona Muda Siao. Saat dia berbicara, Yang Ye menarik dua batu energi dan memberikannya kepada wanita itu. Saat dia menatap batu energi yang sedang dilewatinya, seuntai kejutan melintas di matanya. Batu energi sangat berharga, dan bahkan berharga baginya. Alasan dia bersedia menghabiskan dua batu energi untuk membantu pria ini sebelum dia adalah karena pria tua di belakangnya mengatakan bahwa pria ini mungkin anggota dari sekte pedang. Jadi, dia rela menghabiskan dua batu energi itu. Wanita itu tidak mengambil batu energi, dan dia malah bertanya, Tuan Muda, apakah Anda dari sekte pedang? Yang Ye berkata dengan terkejut, bagaimana kamu bisa tahu? Wanita itu tersenyum manis ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, Paman Lin dan aku melihatmu dengan murid kehormatan sekte pedang tadi. Petik dua. Ketika dia mendengar wanita itu, Yang Ye langsung mencapai pemahaman. Sebelumnya, dia sangat bingung dengan kesediaan wanita itu untuk membantunya. Sekarang, dia tahu itu karena dia adalah murid sekte pedang. Yang Ye membangkitkan kesan yang baik tentang wanita itu karena keterusterangannya, dan dia segera berkata, Tidak peduli apa, saya harus berterima kasih kepada Anda untuk saat ini. Petik dua. Itu hanya masalah sepele. Wanita itu tersenyum, dan kemudian dia berkata, Tuan Muda, Anda datang untuk mengikuti ujian untuk menjadi master jimat juga. Yang Ye mengangguk dan berkata, Aku datang untuk mencoba. Wanita itu berkata sambil tersenyum, senang mencoba. Anda akan dapat membiasakan diri dengan beberapa proses pembuatan jimat. Benar? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Xiao Yuer. Petik dua. Yang Ye. Setelah beberapa saat percakapan singkat, Yang Ye menyapu Aula dengan tatapannya, dan kemudian dia bertanya, Nona Muda Xiao, mengapa tempat ini begitu sepi? Xiao Yuer menjelaskan, para master talismen cabang sedang mengolah atau mempelajari jimat. Biasanya, kecuali cabang menderita serangan atau seseorang datang untuk mengambil ujian untuk menjadi master talismen, jika tidak, master talismen ini akan mengunci diri di kamar mereka sendiri dan tidak pernah pergi. Petik dua. Mereka berkultivasi dan belajar dengan putus asa. Yang Ye berbicara dengan terkejut. Xiao Yuer berkata sambil tersenyum, Tentu saja. Tidak hanya talismen masters yang harus berkultivasi, tetapi mereka juga harus mempelajari jimat juga. Selain itu, demi membeli bahan untuk membuat jimat, mereka bahkan harus menerima beberapa komisi. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat sibuk. Semua orang tahu bahwa talismen masters memiliki kekuatan, prestise, dan status yang hebat, namun mereka tidak tahu bahwa semua ini diperoleh melalui kerja keras master talismen ini sendiri. Petik dua. Yang kamu mengangguk setuju dan berkata, memang, orang-orang di dunia hanya dapat melihat kekuatan dan prestise di permukaan, dan mereka tidak dapat melihat kerja keras orang lain. Benar, prosedur macam apa yang ada selama tes. Petik dua. Xiao Yuer tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dia datang untuk mengikuti tes, jadi dia segera menjelaskan. Sebenarnya, tidak banyak prosedur, dan peserta ujian dianggap telah lulus selama peserta ujian dapat membuat jimat kelas rendah. Membuat satu jenis jimat tingkat rendah memungkinkan seseorang untuk menjadi master jimat kelas satu, dan jika seseorang dapat membuat lima jimat yang berbeda, maka seseorang dapat menjadi juru lima jimat kelas lima. Ert talismen masters yang berdiri di atas grade five masters talismen harus dapat menuliskan objek. Adapun tingkat yang lebih tinggi, tidak perlu bagi kita untuk memikirkannya sekarang. Petik dua Yang Ye menganggup, dan dia berpikir dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Baur, karena saya sudah bisa membuat dua jenis jimat, maka saya dapat dianggap sebagai master jimat kelas dua. Ketika dia berpikir ke sini, Yang Ye bertanya, Nona muda Xiao, apakah kita benar-benar masih mempertahankan kebebasan kita setelah menjadi talismen masters? Xiao Yuer tersenyum dan berkata, ya, anggota asosiasi dapat dengan bebas bergabung dengan kekuatan apapun, dan mereka tidak harus tetap berada dalam asosiasi master jimat. Namun, mereka terikat oleh aturan asosiasi master jimat. Lagi pula, jika anggota organisasi tidak terikat oleh aturannya, maka itu pasti akan menyebabkan kekacauan. Petik dua. Profesi master jimat benar-benar profesi yang patut ditiru dan mengagumkan. Yang Ye berkata sambil tersenyum, master talismen tidak hanya memiliki status yang tinggi dan luar biasa, tetapi mereka juga dapat menikmati banyak hak istimewa, dan mereka bahkan memiliki kebebasan seperti itu. Itu jauh lebih baik daripada identitas murid dalam sekte. Petik dua. Xiao Yuer berkata, pada dasarnya, alasan profesi ini sangat tinggi adalah karena pengaruh talismen masters. Coba pikirkan, jika dua orang dikultivasi yang sama bertempur, dan salah satu dari mereka menggunakan talismen kekuatan atau talismen strider, lalu apa hasil pertempuran itu? Jimat manapun yang dibuat oleh master jimat sering mampu membiarkan seorang profounder mengubah situasi pertempuran. Yang kamu tersenyum, dan kemudian dia melirik ke sekeliling sebelum dia bertanya. Nona muda Xiao, kapan tes akan dimulai? Gumpalan ekspresi tak berdaya muncul di matanya, dan dia berkata, kita mungkin harus menunggu sebentar lagi. Master Zhang mungkin sedang menuliskan sesuatu untuk pelanggannya. Tapi jangan khawatir, Tuan Zhang adalah orang yang suka kata-katanya. Karena dia mengatakan akan mengujiku hari ini, maka dia pasti akan meluangkan waktu untuk mengujiku. Yang Ye hanya bisa menganggup ketika mendengar ini. Dia belum kembali secara langsung ke kota Southpeace dan datang untuk mengikuti tes untuk menjadi master talismen karena dia ingin mendapatkan kartu truf lain untuk digunakan melawan klan Liu. Karena dia siap untuk mengakhiri permusuhan penuh antara keluarganya dan Liu klan ketika dia kembali ke kota Southpeace kali ini. Dua jam berlalu dengan cepat. Mereka berdua berbicara agak senang. Sebenarnya, harus dikatakan bahwa Yang Ye selalu bertanya ketika Xiao Yuer sedang menjelaskan. Meskipun Yang Ye dapat dianggap sebagai master talismen, dia tidak tahu apa-apa tentang asosiasi master talismen, sedangkan, Xiao Yuer sangat akrab dengan itu semua. Jadi, Yang Ye mengerti banyak hal melalui percakapan ini. Xiao Yuer memiliki kesan yang sedikit bagus tentang Yang Ye melalui ini juga. Karena meskipun dia adalah murid pedang sekte, Yang Ye tidak bangga sama sekali. Selain itu, dia bertanya begitu dia tidak tahu sesuatu dan dengan rendah hati meminta bimbingan padanya. Dia tidak bertindak seolah dia tahu sesuatu padahal dia tidak tahu. Ini membuatnya menjawab semua pertanyaan Yang Ye. Setelah mengobrol selama hampir dua jam, seorang lelaki tua yang agak jorok muncul di aula. Pria tua itu tampak sangat tergesa-gesa, dan dia langsung berkata kepada Xiao Yuer, gadis kecil, ikut aku. Begitu dia selesai berbicara, dia bahkan tidak melihat ke belakang saat dia berjalan ke kiri. Ketika dia melihat pria tua jorok itu, Yang Ye tahu bahwa ini adalah guru jimat bumi, Tuan Zhang, yang dibicarakan oleh Xiao Yuer. Namun, penampilan Tuan Zhang ini benar-benar mustahil untuk dipuji. Xiao Yuer tersenyum pada Yang Ye dan berkata, Kakak Ye, ayo ikuti dia. Yang Ye mengangguk, dan kemudian mereka berdua buru-buru mengikuti Tuan Zhang. Mereka bertiga tiba di sebuah ruangan, dan di samping meja batu besar, tidak ada hal lain di dalam ruangan itu. Ada banyak kertas jimat kosong dan beberapa botol batu giok berwarna putih yang berisi roh herb sap dan darah dark beast di atas meja batu. Pria tua jorok itu mengabaikan Yang Ye dan menatap Xiao Yuer ketika dia berkata, Gadis kecil, jika kamu masih tidak bisa melewati waktu ini, maka kamu tidak bisa mengganggu saya lagi di masa depan. Anda harus mengerti bahwa saya benar-benar sangat sibuk. Xiao Yuer membungkuk ke arah pria tua jorok itu dan berkata, Aku akan merepotkan senior Zhang. Segera setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk Yang Ye dan berkata, Tuan Zhang, dia telah datang untuk berpartisipasi dalam ujian juga. Ketika dia mendengar Xiao Yuer, tatapan jorok sekali lagi memandang Yang Ye, dan dia menilai Yang Ye sebentar sebelum dia berkata, Nak, siapa Tuanmu? Yang Ye dalam keadaan agak malu ketika dia mendengar ini karena dia tidak tahu nama kakek Bauer. Bab 66. Xiao Yuer juga melotot ke Yang Ye, dan dia ingin tahu siapa tuannya. Bagaimanapun, Tao of Talismans adalah luas dan mendalam, dan sama sekali tidak mungkin untuk menjadi master talisman tanpa bimbingan seseorang. Meskipun dia sendiri tidak memiliki seorang master, dia masih diikuti oleh beberapa master talisman dan mempelajarinya. Yang Ye sedikit bermasalah saat dilihat oleh tatapan ingin tahu mereka. Belum lagi dia tidak tahu nama kakek Bauer, bahkan apakah kakek Bauer akan membawanya sebagai murid masih belum diketahui. Jika dia menggunakan nama kakek Bauer di sini dan jika kakek Bauer tahu, maka kakek Bauer pasti tidak akan memiliki kesan yang baik tentang dia. Ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye berkata, Senior, Tuanku melarang saya menyebutkan namanya kepada orang lain. Maafkan saya. Ketika dia mendengar Yang Ye, Tuan Zhang menganggup ringan, dan kemudian dia tidak melirik Yang Ye sebelum dia menunjuk ke kertas-kertas jimat kosong di atas meja. Dia berkata, Siapakah di antara kamu yang akan pergi dulu? Never Min, demi menghemat waktu, kalian berdua bisa memulai pada saat yang sama. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, dia tidak memperhatikan mereka berdua, dan dia berjalan ke samping sebelum menarik beberapa gulungan dan melihat-lihat. Yang Ye dan Xiao Yuer saling bertukar pandang dan tersenyum satu sama lain ketika mereka mendengar ini, dan kemudian keduanya menganggup ringan sebagai bentuk dorongan satu sama lain. Yang Ye duduk di depan meja batu, dan kemudian dia menarik nafas dalam-dalam sebelum dia mengambil sikat jimatnya dan mulai membuat jimat. Yang Ye sangat terdesak waktu. Sejak saat dia mengetahui bahwa adik perempuan dan ibu ini dalam bahaya, dia tampak tenang di permukaan, namun dia terbakar dengan tidak sabar di hatinya, dan dia berharap tidak lebih dari untuk segera terbang kembali ke kota Southpeace. Namun, dia tidak bertindak dengan cara ini karena dia mengerti prinsip jika dia ingin sepenuhnya berurusan dengan ancaman yang diajukan oleh Klan Liu, maka itu tidak hanya membutuhkan kekuatan, itu juga membutuhkan status. Klan Liu dapat dianggap sebagai klan besar di kota Southpeace, dan itu terkait dengan segala macam kekuatan. Khususnya, Klan Liu bahkan memiliki sedikit hubungan dengan gubernur kota Southpeace City. Jadi, jika dia ingin berurusan dengan Klan Liu, maka hanya identitasnya sebagai murid pengadilan luar dari sekte pedang tidak cukup. Hanya identitas Master Jimat yang cukup. Hanya identitas Master Jimat yang akan memungkinkannya untuk mengabaikan kekuatan-kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan Klan Liu. Jadi, dia datang untuk mengikuti tes untuk menjadi Master Talisman setelah tiba di Rishing Sun City. Pada saat Yang Ye mulai, Tuan Zhang yang melihat melalui gulungan telah mengangkat kepalanya untuk melirik Yang Ye, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Kerajinan Jimat menekankan pada ketenangan dan tanpa pikiran yang mengganggu, tapi Yang Ye bahkan belum berkonsentrasi dan menenangkan dirinya sebelum memulai segera. Ini terlalu terburu-buru. Jadi, dia bahkan bertanya-tanya apakah Yang Ye benar-benar memiliki Master. Dan bahkan jika menjadi Master yang buruk. Master Zhang kehilangan minat pada Yang Ye, dan tatapannya beralih ke Xiao Yuer sebagai gantinya. Ketika dia menyadari bahwa Xiao Yuer telah duduk bersila untuk berkonsentrasi, dia mengangguk ringan. Bakat alami Xiao Yuer dan setiap aspek lainnya tidak buruk, dan karakternya praktis sempurna. Dia ingin menjadikannya sebagai muridnya dalam banyak kesempatan. Sayangnya, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak memiliki energi yang mendalam dari lima elemen, dia telah meninggalkan pikiran seperti itu. Prestasi Master Talisman yang tidak memiliki energi yang sangat besar dari lima elemen sangat terbatas dalam Tao of Talismans. Mungkin itu baik-baik saja pada awalnya, tetapi pada peringkat selanjutnya, beberapa jimat tidak dapat dibuat tanpa lima elemen energi yang mendalam. Sayang sekali, Tuan Zhang menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia menarik pandangannya sebelum dia sekali lagi menatap gulungan. Waktu berangsur-angsur mengalir, Yang Ye sudah selesai menggambar bentuk talisman kekuatan. Dia bisa dikatakan sangat berpengalaman dalam membuat kekuatan jimat, jadi dia tidak menemui kesulitan. Tidak lama lagi, ia mulai menanamkan semangat ke jimat. Jika Xiao Yuer dan Tuan Zhang memandang Yang Ye sekarang, mereka akan memperhatikan bahwa Yang Ye memiliki energi mendalam yang legendaris dari lima elemen. Namun, keduanya belum melihat Yang Ye. Xiao Yuer tidak berminat karena dia sibuk dengan urusannya sendiri, sedangkan, Tuan Zhang telah mengabaikannya. Iya, ketika dia melihat Yang Ye belum berkonsentrasi sebelum mulai membuat jimat, dia benar-benar mengabaikan Yang Ye. Setelah dua jam berlalu, Yang Ye sudah selesai menyusun jimat kekuatan ini. Yang Ye menempatkan talismen kekuatan ke samping dan mengambil kertas jimat kosong yang lain, dan dia bermaksud untuk membuat talismen transmisi. Dia berniat untuk menjadi master jimat kelas dua kali ini. Yang Ye tidak mulai terburu-buru, dan dia melirik Xiao Yuer sebagai gantinya. Ketika dia melihat negara bagian Xiao Yuer, alis Yang Ye bersatu sedikit. Karena Xiao Yuer berada dalam situasi yang sangat buruk pada saat ini. Wajahnya yang cantik tertutupi dengan cepat sementara alisnya yang hitam tinta disatukan, dan tangannya yang memegang sikat jimat bergetar dengan ringan. Yang Ye tahu bahwa dia pasti menemui kesulitan. Dia menarik pandangannya dan mulai membuat jimat transmisi. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa Xiao Yuer mampu mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Xiao Yuer memang mengalami masalah. Dia telah membuat jimat penyembuhan di rumah pada banyak kesempatan, dan tingkat keberhasilannya sudah sangat tinggi. Justru karena tingkat kesuksesannya sangat tinggi sehingga dia berani datang untuk mengikuti tes di asosiasi Master Jimat. Namun, dia sedikit gugup kali ini, ya, dia sangat gugup. Alasan dia gugup adalah karena dia takut gagal. Dia telah gagal pada banyak kesempatan di masa lalu, tetapi dia tidak bisa gagal kali ini karena itu terkait dengan keselamatan Xiao Klannya. Xiao Klan telah bangkit terlalu cepat, dan Patriark Xiao Klan, ayahnya, tidak tahu bagaimana menahan diri. Dengan demikian, konflik telah muncul antara klan Xiao dan klan veteran di kota matahari terbit. Meskipun klan Xiao memiliki ahli spirit realm, itu masih tidak cukup ketika menghadapi klan veteran ini. Terutama kali ini, tingkat konflik antara klan Xiao dan klan veteran ini telah meningkat, dan itu bahkan menyebabkan klan Xiao jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Satu-satunya cara untuk mengatasi bahaya yang dihadapi klan Xiao sekarang adalah baginya untuk menjadi Master Jimat. Hanya jika dia menjadi Master Talisman maka klan Xiao memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan mereka, dan hanya pada saat itulah mereka menerima permintaan Xiao Klan untuk perdamaian di antara mereka. Karena tidak ada satu klan pun yang mau menyinggung klan yang memiliki Jimat Master. Lagi pula, jaringan hubungan seorang guru Jimat sangat mengerikan, dan ini terutama terjadi bagi seorang guru Jimat yang ulung. Jadi, dia tidak bisa gagal hari ini. Setelah dia gagal, maka klan veteran itu tidak akan memiliki kekhawatiran, dan pada saat itu, itu akan menjadi momen penghancuran Xiao klannya. Namun, dia tidak pernah mengira itu karena dia memikirkan terlalu banyak hal dan terlalu tertekan, itu menyebabkan dia kehilangan ketenangan yang biasa. Dengan demikian, beberapa kesalahan yang seharusnya tidak muncul selama proses kerajinan Jimat telah muncul. Ini tidak akan berhasil. Saya harus tenang. Saya tidak bisa gagal. Xiao Yuer berhenti. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menunggu jantungnya sedikit tenang sebelum dia mulai menggambar lagi. Setelah dua jam berlalu, Master Zan bersandar di kursi dengan mata sedikit tertutup, dan dia tampak seperti sudah tertidur. Di sisi lain, pria muda dan wanita muda di ruangan itu benar-benar berkonsentrasi pada kerajinan Jimat masing-masing. Setelah dua jam berlalu, Yang Ye menarik kuasnya dan sedikit menghela nafas lega sebelum dia tersenyum. Seperti biasa, talismen kekuatan dan talismen transmisi keduanya adalah Jimat bermutu tinggi. Adapun mengapa dia selalu berhasil membuat Jimat bermutu tinggi, selain menjadi jenius, Yang Ye benar-benar tidak dapat memikirkan alasan lain. Aduh, tepat pada saat ini, Xiao Yuer tiba-tiba menghela nafas sementara dia meletakkan sikat Jimat ringan ke atas meja dan wajahnya ditutupi dengan ekspresi pahit. Ketika dia melihat ini, Yang Ye menempatkan dua Jimat di atas meja dan kemudian dia berjalan dan berkata, Nona muda Xiao, ada apa? Xiao Yuer tertawa getir dan berkata, aku gagal. Saya terlalu gugup. Saudara Yang, apakah Anda gagal juga? Tidak apa-apa, Anda memiliki dua peluang lagi. Kamu bisa coba lagi. Petik dua. Yang Ye melirik Xiao Yuer yang gagal dibuat dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika tatapannya tiba-tiba turun sekali lagi ke kertas Jimat. Ketika dia menatapnya, dia mengambilnya dan menunjuk ke titik di mana dia mulai menggambar di atas kertas Jimat sebelum dia berkata, Nona muda Xiao, Anda. Anda mulai menggambar dari sini. Xiao Yuer tertegun. Dia tidak tahu mengapa Yang Ye menanyakan pertanyaan ini, tapi dia masih mengangguk pada akhirnya. Yang Ye tersenyum pahit ketika mendengar ini dan berkata, Nona Xiao muda, metode ini salah. Saya tahu metode yang lebih baik. Benar, seperti ini. Anda mulai di sini, dan kemudian. Petik 2. Saat dia mendengarkannya, mata Xiao Yuer terbuka lebar. Setelah Yang Ye selesai, dia berkata, bisakah metode ini benar-benar bekerja? Yang Ye mengangguk dan berkata, kamu bisa mencobanya. Tapi saya pikir itu akan terjadi. Sebenarnya, Yang Ye merasa sedikit malu pada saat ini. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa tingkat keberhasilannya dalam membuat Jimat dan kualitas Jimatnya begitu tinggi. Itu bukan sepenuhnya karena bakat alaminya sendiri, dan itu terutama karena teknik penandaan 5 elemen Jimat yang diberikan Baur padanya. Baru sekarang Yang Ye menyadari betapa berharganya itu karena salinan teknik penandaan 5 elemen Jimat itu diisi dengan pengalaman dan penjelasan yang diberikan oleh Kakek Baur. Yang Ye tidak menyadari betapa luar biasa pengalaman dan anotasi itu di masa lalu, dan dia baru sadar sekarang. Jika dia tidak memiliki semua itu, maka dia benar-benar tidak akan mampu membuat Jimat kekuatan. Dengan pengalaman dan anotasi yang dicatat dalam salinan teknik penandaan 5 elemen Jimat, dia praktis tidak pernah mengambil jalan yang salah karena buku itu dengan jelas mencatat apa yang bisa dia lakukan dan apa yang tidak bisa dia lakukan. Haruskah saya menangkap Ming Falet untuk Baur di masa depan? Begitu pikiran ini muncul di hati Yang Ye, bulu ungu di vortex dan Tian Yang Ye menembakkan tatapan dan menyedihkan padanya. Setelah dia menghibur lelaki kecil itu untuk sementara waktu, Yang Ye menatap Xiao Yuer yang masih ragu-ragu, dan dia berkata, Nona muda Xiao, cobalah. Saya akan menonton dari samping. Ketika dia mendengar Yang Ye, Xiao Yuer menarik nafas dalam-dalam, dan dia berhenti ragu-ragu dan berkata, Baiklah. Dia tidak tahu mengapa dia mempercayai Yang Ye. Mungkin dia mempercayai Yang Ye karena Yang Ye berbicara dengan sangat percaya diri, atau mungkin itu karena dia tidak punya pilihan lain. Bab 67 banding 67 Dari sini, benar? Jangan berhenti, selesaikan dalam satu pukulan. Yang Ye berdiri di samping Xiao Yuer. Sama seperti Xiao Yuer, dia menatap kertas jimat dengan konsentrasi penuh, dan begitu Xiao Yuer menunjukkan tanda-tanda membuat kesalahan atau ragu, maka dia akan segera membimbingnya dengan suara ringan. Yang Ye memiliki kesan yang agak baik tentang wanita ini yang telah membantunya sebelumnya. Jadi, ketika dia menyadari bahwa Xiao Yuer sedang dalam masalah, dia sama sekali tidak ragu untuk membantunya. Yang Ye adalah orang seperti itu, dan dia memperlakukan orang lain bagaimana mereka memperlakukannya. Ketika Xiao Yuer pertama kali setuju untuk menggunakan metode Yang Ye, dia masih merasa sangat terganggu di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan terakhirnya, dan dia benar-benar tidak mampu untuk gagal. Namun, begitu dia benar-benar mulai menggambar, dia menyadari keterkejutannya yang menyenangkan bahwa metode Yang Ye mengajarinya berkali-kali lebih baik daripada metode yang dia gunakan sebelumnya. Terutama ketika Yang Ye membimbingnya dari samping, itu hanya seperti diberikan pencerahan tiba-tiba. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa dia terus gagal sebelum ini. Pada saat yang sama, dia terkejut dalam hatinya dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Yang Ye itu karena dia belum pernah melihat teknik dan metode seperti itu di masa lalu. Xiao Yuer menekan shock di hatinya dan berkonsentrasi pada menggambar jimat sesuai dengan bimbingan Yang Ye. Perlahan-lahan, karena Yang Ye tidak memperhatikannya saat dia membimbingnya, mereka berdua semakin dekat dan semakin dekat. Yang Ye sudah bisa dengan jelas mencium aroma yang berasal dari tubuhnya. Namun, pikiran dan emosi Yang Ye tidak berjalan liar, dan dia malah bergerak ke samping. Dia menganggap wanita ini sebagai teman. Jadi, karena dia adalah seorang teman, dia akan menghormatinya. Xiao Yuer memperhatikan tindakan kecil Yang Yang Ye ambil, dan dia segera meliriknya dari sudut matanya. Dalam hatinya, dia merasa bersyukur, hangat, dan sedikit minta maaf juga. Karena pada awalnya, dia pikir Yang Ye dengan sengaja membimbingnya untuk mendekatinya dan mengambil keuntungan darinya, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih di hatinya. Namun, sekarang, tindakan Yang Ye memungkinkannya untuk menyadari bahwa dia telah melakukannya tanpa sengaja, dan itu menyebabkannya merasa sedikit menyesal. Tidak lama lagi, Xiao Yuer menarik sikat jimatnya dan mengambil nafas dalam-dalam sementara gumpalan kegembiraan melonjak ke desnya. Di bawah bimbingan Yang Ye, dia sudah menggambar bentuk strider jimat, dan yang tersisa hanyalah mengilhami dengan semangat. Ambillah lambat dan jangan gugup. Yang Ye tersenyum saat dia mendorongnya. Saat dia menatap seringai di wajah Yang Ye, Xiao Yuer linglung sesaat, dan seutas emosi yang tidak biasa melintas di dalam hatinya. Namun, dia dengan cepat menekan perasaan semacam ini dan mengangguk pada Yang Ye. Setelah itu, dia mengambil nafas dalam-dalam, dan kemudian dia mengambil roh ramuan getah dan darah dark beast di atas meja sebelum dia mulai mengilhami jimat dengan roh. Dalam hal semangat menanamkan, ada banyak teknik dan metode dalam teknik menandai lima elemen jimat yang diberikan Baur, tetapi ia tidak akan memberikan ini kepada Xiao Yuer. Bagaimanapun, Baur telah memberitahunya bahwa dia tidak bisa membiarkan orang lain melihatnya. Namun, membimbing Xiao Yuer untuk sementara waktu harusnya baik-baik saja. Dengan kesuksesan dari sebelumnya, Xiao Yuer tidak meragukan bimbingan Yang Ye kali ini, dan dia memberi semangat pada jimat itu sesuai dengan metode yang disediakan Yang Ye. Pada periode waktu yang tidak diketahui, Tuan Zhang yang semula berbaring di kursi telah muncul di belakang mereka berdua. Saat dia mendengarkan beberapa metode dan teknik yang dibicarakan Yang Ye, mata Tuan Zhang yang sedikit mengantuk langsung bersinar, dan dalam waktu singkat, sebuah buku muncul di tangannya. Yang Ye merasakan bahwa Tuan Zhang ada di belakangnya, tetapi dia tidak memperhatikan Tuan Zhang. Saat ini, itu adalah saat yang paling kritis bagi Xiao Yuer, dan pada saat ini, tidak ada jejak kesalahan yang bisa muncul, jika tidak, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Waktu berlalu dengan lambat, setelah dua jam berlalu, Xiao Yuer tiba-tiba menarik kuasnya pada periode waktu tertentu, dan jimat strider langsung menyala. Ketika dia melihat strider jimat menyala, Xiao Yuer langsung menghela nafas lega, dan kegembiraan dan ekspresi gembira melonjak ke wajahnya yang cantik. Karena dia terlalu bersemangat, Xiao Yuer tiba-tiba memeluk Yang Ye yang berdiri di sisinya, dan berkata, Aku berhasil, aku berhasil, aku benar-benar berhasil, aku benar-benar. Petik 2. Sosok Yang Ye menegang karena tiba-tiba dipeluk olehnya. Tepat ketika dia bingung harus berbuat apa, Tuan Zhang tiba-tiba berteriak dari samping. Ini sebenarnya adalah kelas menengah strider talismen, kelas menengah. Petik 2. Ketika dia mendengar Tuan Zhang, Xiao Yuer kembali ke akal sehatnya, dan dia buru-buru melepaskan Yang Ye sementara gumpalan memerah muncul di wajahnya. Dia sedikit takut menatap Yang Ye saat dia berkata dalam hatinya, betapa memalukan. Saya sebenarnya memeluk seorang pria sendiri. Tidak ada ekspresi yang tidak biasa di wajah Yang Ye, dan dia berkata sambil tersenyum, Nona Xiao Muda, Selamat. Xiao Yuer mengangkat kepalanya untuk menatap Yang Ye ketika dia mendengar ini, dan dia menghela nafas lega lagi di hatinya ketika dia melihat wajah Yang Ye ditutupi dengan senyum lebar. Setelah itu, dia memandangi Tuan Zhang yang memegang strider talismen kelas menengah dan berkata, Tuan Zhang, Mai, Mai, Mai strider talismen benar-benar di kelas menengah. Petik 2. Ketika dia mendengar Xiao Yuer, Tuan Zhang dengan enggan mengalihkan pandangannya dari jimat kelas menengah, dan kemudian dia memandang Yang Ye. Dia tentu saja tidak tertarik pada jimat kelas menengah ini, dan dia benar-benar tertarik pada metode dan teknik Yang Ye. Dia jelas menyadari kemampuan Xiao Yuer, dan itu sudah bisa dianggap sebagai kinerja luar biasa baginya untuk dapat membuat jimat kelas rendah. Namun sekarang, dengan menggunakan metode dan teknik anak ini, dia benar-benar dapat membuat jimat kelas menengah. Jika saya dapat memperoleh metode dan teknik lengkap dari anak ini, maka ketika dia berpikir sampai ke sini, Tuan Zhang berkata, Nak, di mana jimatmu? Biarkan aku melihatnya, petik dua. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia menyerahkan jimat kekuatan dan jimat penularan kepada Tuan Zhang. Ketika dia melihat dua jimat ini, Tuan Zhang langsung membeku di tempat. Setelah waktu yang lama, dia menelan seteguk air liur dan bergumam sambil tampak seperti kehilangan jiwanya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Keduanya adalah jimat bermutu tinggi, bermutu tinggi. Petik dua. Tuan Zhang tidak bisa disalahkan untuk ini. Karena mereka tidak hanya membutuhkan energi luar biasa yang sangat murni, jimat bermutu tinggi juga membutuhkan teknik dan metode yang sangat unggul. Bahkan seorang master jimat bumi seperti dia merasa sulit untuk membuat jimat bermutu tinggi, namun anak ini di depan matanya benar-benar berhasil membuat jimat bermutu tinggi, dan itu bahkan dua dari mereka. Apakah dia jenius mengerikan? Apakah dia bahkan manusia? Xiao Yuer juga kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua jimat yang dibuat ye benar-benar akan menjadi jimat bermutu tinggi. Tuhanku, jimat bermutu tinggi. Sejak dia masuk ke profesi talismen masters, dia tidak pernah menyaksikan talismen master membuat jimat bermutu tinggi, namun sekarang, jimat bermutu tinggi ini benar-benar muncul tepat di sisinya. Ketika dia menyadari keterkejutan mereka, yang ye menggosok hidungnya dan berkata dengan suara rendah di dalam hatinya, apakah perlu merasa kaget? Bukankah itu hanya dua jimat bermutu tinggi? Jika Tuan Zhang dan Xiao Yuer tahu pikiran yang ye, mereka pasti akan menamparnya sampai mati. Setelah beberapa saat, Tuan Zhang ragu-ragu sejenak dan bertanya, Adik, bisakah kamu memberitahuku nama Tuanmu? Saya tidak punya niat lain, dan itu hanya karena Anda perlu direkomendasikan oleh seseorang untuk menjadi master jimat. Tentu saja, bahkan jika Anda tidak memiliki rekomendasi, Anda masih bisa menjadi master jimat. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata ini, hati yang ye bergetar. Dia tahu sangat mungkin bahwa Tuan Zhang yang berdiri di depannya ini tertarik pada teknik dan metode pembuatan jimatnya, dan alasan Tuan Zhang meminta nama tuannya mungkin karena Tuan Zhang sedang menyelidikinya. Jadi, jika tuannya bukan sosok yang tangguh, atau mungkin dia tidak memiliki Tuan sama sekali, maka sangat mungkin bahwa Tuan Zhang ini akan berubah menjadi serigala. Ketika dia berpikir ke sini, yang ye berkata dengan suara rendah, Tuan Zhang, aku murid dari sekte pedang. Pedang, tiba-tiba, mata Tuan Zhang terbuka lebar, dan dia berteriak tanpa sadar. Kamu, Anda adalah murid Master Lin. Begitu dia selesai berbicara, dia berkata dengan nada bingung, tapi... Tapi bukankah Master Lin hanya memiliki satu murid? Hem, aku melihat muridnya dari jauh di masa lalu, siapa nama muridnya lagi? Petik 2. Kelopak mata yang ye berkedut, dan dia tahu bahwa Tuan Zhang sedang menyelidikinya lagi, jadi dia segera berkata dengan tenang. Baur adalah kakak seniorku. Ketika dia mendengar yang ye, Tuan Zhang menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa pemuda ini benar-benar murid Master Lin. Karena pemuda itu adalah murid Master Lin, maka tidak mungkin baginya untuk membangkitkan niat lain terhadap yang ye. Ketika dia berpikir sampai ke sini, dia mengungkapkan senyum dan berkata, Benar, Baur. Saya tidak pernah menyangka bahwa saudara muda adalah murid Tuan Lin. Tapi saya tidak mengerti sesuatu. Karena anda adalah murid Master Lin, lalu mengapa anda tidak pergi ke ibu kota kekaisaran untuk diuji. Yang ye mengerutkan kening dan berkata, Tuan Zhang, apakah saya dianggap telah lulus atau tidak? Jika tidak, maka saya akan mengambil cuti saya. Jika sebelum ini, maka dia pasti tidak akan berbicara dengan cara ini, namun sekarang, karena dia bisa menggunakan nama, tuannya, untuk menakut-nakuti Tuan Zhang, dia tidak keberatan melakukannya. Ketika dia mendengar yang ye, Tuan Zhang tahu bahwa dia terlalu banyak bertanya, dan dia segera tersenyum dan berkata, Tentu saja, tentu saja. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, dia melirik Xiao Yuer yang berdiri dengan sedikit cemas di samping. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Yuer sudah lewat juga. Benar, saya punya pikiran. Yuer, kamu tidak punya Master, dan aku masih belum punya murid. Saya bermaksud untuk membawa anda sebagai murid saya. Apakah anda bersedia menjadi murid saya? Sebuah ledakan bisa dikatakan tiba-tiba bergema di benak Xiao Yuer ketika dia mendengar ini karena kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Dia baru pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat, dan dia segera membungku ketika seorang murid membungku kepada Tuan sebelum dia berkata, Tuan. Begitu dia selesai berbicara, dia melirik Yang Ye dari sudut matanya. Dia tidak bodoh, dan dia tahu bahwa itu mungkin karena Yang Ye sehingga Tuan Zhang tiba-tiba mengambilnya sebagai muridnya. Namun, dia tidak keberatan. Karena mulai hari ini dan seterusnya, tidak hanya bahaya yang dihadap iklan Xiao nya lenyap, dia juga akan menerima bimbingan dalam Dao of Jimat. Ketika dia berpikir ke sini, dia melirik sekali lagi pada Yang Ye, dan dia segera menarik pandangannya ketika dia melihat dia tersenyum ringan padanya. Selain itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, menyebabkan wajahnya memerah lagi. Bab 68 banding 68 Yang Ye sedikit terkejut dengan keputusan tiba-tiba Tuan Zhang untuk mengambil Xiao Yuer sebagai muridnya, tetapi ia dengan cepat mencapai pemahaman. Master Zhang mungkin melakukannya karena dia, atau mungkin karena tuannya yang berdiri di belakangnya. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Yang Ye merasa semakin ingin tahu terhadap apa yang disebut tuannya ini. Karena bukan hanya para tetua Sekte Pedang yang sangat takut pada apa yang disebut tuannya, bahkan seorang Master Jimat Bumi juga sangat takut pada tuannya. Mungkinkah dia adalah Master Jimat Roh? Atau mungkin seorang Master Jimat Surga? Tepat ketika Yang Ye sedang merenungkan, Tuan Zhang yang telah pergi beberapa saat yang lalu telah kembali sekali lagi dengan dua set jubah emas gelap dan dua kotak kecil. Guru Zhang meletakkan jubah dan kotak-kotak di atas meja batu sebelum dia menatap Yang Ye dan Xiao Yuer dan berkata, Ini adalah seragam dan lencana asosiasi kami. Ingat, jika Anda kehilangan lencana, maka Anda harus mendapatkan penempatan sesegera mungkin. Jika tidak, asosiasi dan Grand King Empire tidak akan mengenali identitas Anda sebagai Master Jimat. Begitu Tuan Zhang selesai berbicara, Xiao Yuer buru-buru berjalan maju dan membuka kotak miliknya, dan dia berseru kaget ketika dia melihat lencana kecil dan bundar di dalam kotak, dan setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Guru Zhang ketika dia berkata, Tuan, ini adalah lencana dari Guru Jimat Kelas 2, tapi saya. Petik 2. Dia benar-benar ingin bertanya apakah tuannya salah, tetapi karena menghormati Tuan Zhang, dia tidak mengucapkan kata-kata ini. Sementara itu, Yang Ye telah membuka kotaknya juga. Lencana di dalam kotak itu bulat, seukuran dua jempol, dan bagian depan lencana itu bertuliskan empat karakter, Ye. Ketika dia melihat keempat karakter ini untuk nomor satu, Yang Ye sedikit terkejut karena ini adalah lencana untuk Master Jimat Kelas 4. Selain itu, kebetulan dia mendengar Xiao Yuer pada saat ini, jadi dia menatap Tuan Zhang dengan ekspresi bingung. Ketika dia memperhatikan ekspresi bingung mereka, Tuan Zhang berkata sambil tersenyum, saya tidak membuat kesalahan. Yang Broter yang adalah Master Talisman Kelas 4, dan Anda adalah Master Talisman Kelas 2, Yuer. Petik 2. Ketika dia melihat ekspresi mereka menjadi lebih bingung, Tuan Zhang menjelaskan sekali lagi. Menurut aturan asosiasi, selamat tes untuk mereka yang berada di bawah pangkat Jimat Bumi, jika peserta ujian membuat Jimat Kelas Menengah, maka pemeriksa memiliki wewenang untuk meningkatkan peringkat peserta ujian dengan nilai. Lalu bagaimana dengan seseorang yang membuat Jimat Bermutu Tinggi? Tanya Yang Ye. Karena membuat Jimat Kelas Menengah memungkinkan seseorang untuk dinaikkan dengan satu peringkat, maka itu membuatnya merasa sedikit tertekan karena perlakuan yang diterimanya dari membuat dua Jimat Bermutu Tinggi sebenarnya sama dengan membuat Jimat Kelas Menengah. Ketika dia mendengar Yang Ye, Tuan Zhang tersenyum pahit dan berkata, berbicara secara logis, saudara muda yang sepenuhnya mampu menjadi guru Jimat Kelas 5 karena bahkan beberapa guru Jimat Bumi mungkin tidak dapat dibandingkan dengan saudara muda yang dalam hal teknik. Alasan saya hanya menaikkan peringkat saudara muda dengan dua nilai adalah karena saya hanya memiliki wewenang untuk menaikkan dua peringkat. Jika saudara muda yang menginginkan lencana guru Jimat Kelas 5, maka saya mengirim aplikasi ke markas asosiasi. Tapi mungkin butuh beberapa waktu. Petik 2 Ketika dia mendengar ini, Yang Ye berkata, terima kasih atas niat baik Anda, Tuan Zhang. Kelas 4 atau kelas 5 tidak jauh berbeda dengan pendapat saya, jadi saya tidak akan menyusahkan Master Yang. Benar? Aku masih punya urusan untuk dihadiri, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Petik 2 Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menangkupkan tangannya ke Tuan Zhang, dan kemudian dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk. Setelah ia memperoleh identitas dari Master Jimat, Yang Ye tentu saja tidak ingin tinggal di sini, dan Yang Ye inginkan hanyalah bergegas kembali ke kota South Peace. Ketika dia melihat Yang Ye berbalik dan pergi, Xiao Yue dengan tergesa-gesa meletakkan pakaian dan lencana ke cincin spasialnya, dan kemudian dia membungkuk pada Tuan Zhang dan berkata, Tuan, Yue akan mengirim saudara yang pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia bahkan tidak menunggu jawaban Tuan Zhang sebelum buru-buru mengejar Yang Ye. Tuan Zhang sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia melihat Xiao Yue berlari dengan terburu-buru, dan senyum cemerlang muncul di wajahnya. Dia berkata dengan suara rendah, Jika mereka berdua menjadi sepasang, Bukankah Tuan Lin dan aku akan menjadi saudara? Jika saya dapat membentuk hubungan dengan Master Lin, maka bukankah akan sangat mudah bagi saya untuk memasuki markas di masa depan? Ketika dia berbicara di sini, senyum Tuan Zhang tumbuh lebih cemerlang. Dia tertawa di tempat untuk waktu yang lama sebelum dia tampaknya memikirkan sesuatu, dan dia tiba-tiba menamparkan kepalanya dengan tangan kanannya. Dia buru-buru berlari keluar dan dia berkata sambil berlari, Murid Master Lin muncul di cabang ini, jadi saya harus segera mengirim berita ini kembali ke markas. Master Lin mungkin tidak meninggalkan markas untuk kembali ke Sekte Pedang. Petik 2. Di luar pintu masuk, Xiao Yue menyusul Yang Ye, sedangkan, Yang Ye merasa sedikit tidak berdaya ketika dia melihat wanita itu mengejarnya. Meskipun dia benar-benar ingin bergegas kembali ke South Peace City, karena dia mengejarnya, itu tidak baik baginya untuk hanya berbalik dan pergi. Nona Xiao Muda, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Tanya Yang Ye. Xiao Yue membungkuk pada Yang Ye, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi serius, Kakak Yang, terima kasih atas segalanya. Petik 2. Jika bukan karena Yang Ye, maka belum lagi diambil sebagai murid oleh Tuan Zhang, sangat mungkin bahwa dia akan gagal selama ujian. Jadi, dia benar-benar merasa bersyukur terhadap Yang Ye. Nona Xiao Muda, tidak perlu untuk itu. Tidak berarti. Selain itu, jika Nona Muda Xiao tidak membantu saya masuk lebih awal, maka belum lagi mengambil tes, saya bahkan tidak akan bisa masuk. Yang Ye berbicara sambil tersenyum. Menurut Yang Ye, semua ini benar-benar masalah sepele. Tentu saja, itu karena dia memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yue sehingga dia melakukan semua itu. Xiao Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, mungkin bimbingan Bruder Yang dari sebelumnya tidak ada artinya bagi Bruder Yang, tetapi itu seperti rahmat kelahiran kembali. Benar, Saudara Yang Ye, Anda bisa memanggil saya Yue di masa depan, rasanya agak jauh untuk dipanggil sebagai Nona Muda Xiao. Petik 2. Xiao Yue sangat jelas menyadari betapa berharganya metode dan teknik yang diajarkan Ye Ye sebelumnya, dan itu jelas dari kenyataan bahwa tuannya mengabaikan semua rasa malu dan mencatatnya dengan buku catatan. Yang Ye mengangkat kepalanya untuk menentukan waktu, dan dia melihat langit sudah berangsur-angsur menjadi gelap. Jadi, dia segera merasa tidak ingin melanjutkan pembicaraan, dan dia berkata, Nona Yue, saya harus mengurus hal-hal lain, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye pergi dengan langkah cepat. Setelah ia mendapatkan identitas dari Master Jimat, Yang Ye benar-benar tidak mau membuang waktu sedikitpun. Lagi pula, semakin lambat dia, maka semakin besar bahaya yang dialami ibu dan adik perempuannya. Xiao Yue mengejar Yang Ye lagi, dan kemudian dia menarik ornamen batu giyok dari sakunya dan berkata, Saudara Yang, setelah Anda selesai berurusan dengan urusan Anda, saya harap Anda dapat mengunjungi Xiao Klan saya sehingga saya bisa berterima kasih dengan benar. Xiao Yue dapat melihat topi Yang Ye benar-benar punya urusan untuk ditangani, jadi dia meninggalkan semua pikiran meminta Yang Ye untuk mengunjunginya Xiao Klan sekarang. Yang Ye tidak menolak, dia menerimanya dan berterima kasih padanya sebelum dia berjalan cepat ke kejauhan. Namun, dia bahkan belum mengambil beberapa langkah ketika dia dihentikan oleh Zhang Heng yang menjaga pintu masuk sebelumnya. Nak, apakah kamu tidak tahu aturannya? Alis Zhang Heng terangkat saat dia berbicara. Aturannya, Yang Ye mengerutkan kening saat dia menanyakan pertanyaan ini. Dia baru saja datang ke asosiasi Master Jimat, jadi bagaimana dia bisa mengetahui adanya aturan? Ketika dia mendengar Yang Ye, Zhang Heng mencibir dan berkata, Nak, apakah Anda belum pernah mendengar tentang biaya masuk dan biaya keberangkatan? Anda harus membayar biaya untuk masuk, jadi tentu saja Anda harus membayar biaya ketika Anda pergi. Jangan buang nafas, serahkan dengan cepat. Petik 2. Meskipun Xiao Yuer masih di samping, dia tidak takut sama sekali. Lagi pula, dia milik asosiasi Master Talisman, jadi klan Xiao tidak akan bermusuhan dengannya. Tentu saja, jika Xiao Yuer berhasil lulus ujian dan menjadi Master Jimat, maka dia sama sekali tidak akan menyinggung Xiao Yuer. Namun sayangnya, Xiao Yuer tidak berhasil. Zhang Heng berpikir dengan cara ini. Kenapa dia berpikir seperti ini? Karena semua Master Talisman yang lulus tes akan mengenakan seragam Master Talisman dan lencana Master Talisman ketika mereka meninggalkan asosiasi. Sebenarnya, cara berpikirnya tidak salah, tetapi peristiwa yang tidak terduga telah terjadi saat ini. Karena dia punya urusan yang harus dihadapi di rumah, Yang Ye tidak punya mood untuk mengganti pakaiannya sama sekali. Di sisi lain, demi mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Ye, Xiao Yuer tidak berganti pakaian dan mengenakan lencana juga. Jadi, pemuda itu berpikir bahwa mereka berdua gagal. Ketika dia mendengar Zhang Heng, mata Yang Ye menyipit, dan dia berkata, apakah ini aturan asosiasi Master Jimat atau aturan Anda sendiri? Sebelumnya, Zhang Heng menolak untuk mengizinkannya masuk karena dia tidak memberikan apa-apa pada Zhang Heng. Meskipun Yang Ye tidak senang dengan ini, dia tidak pernah berpikir untuk membalas dendam untuk masalah sepele seperti itu. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa orang ini sebelum dia benar-benar datang untuk mencari masalah dengannya lagi, dan ini menyebabkan Yang Ye menjadi sedikit marah. Ketika dia mendengar Yang Ye, cahaya dingin melintas di mata Zhang Heng, dan dia berkata dengan nada mengerikan, Nak, jangan khawatir tentang siapa yang memerintah. Saya hanya akan mengajukan satu pertanyaan, apakah Anda akan menyerahkannya atau tidak? Yang Ye baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Xiao Yuer sudah tiba di hadapan mereka berdua. Tidak perlu baginya untuk bertanya tentang apapun sebelum dia tahu apa yang terjadi, dan dia tidak membuang nafas dan menyerahkan dua batu energi kepada pemuda itu sebelum dia berkata, Aku akan membayarnya. Segera setelah dia selesai berbicara, Xiao Yuer berbalik untuk melihat Yang Ye, dan dia berkata dengan suara lembut, Kakak Yang, kamu pergilah menangani urusanmu. Tidak perlu membuang waktu Anda untuk hal-hal sepele seperti itu. Ketika dia memikirkan ibu dan adik perempuannya, Yang Ye menekan amarah di hatinya, dan kemudian dia menganggup kepada Xiao Yuer sebelum dia berbalik dan pergi. Tepat ketika Yang Ye bahkan tidak mengambil dua langkah, Zhang Heng berbicara sekali lagi. Berhenti di sana. Bab 69 banding 69. Ketika dia mendengar Zhang Heng masih berniat mencari masalah dengan Yang Ye, alis hitam Xiao Yuer telah sedikit bersatu. Jelas, dia juga marah. Di sisi lain, Yang Ye tampak seolah-olah dia tidak mendengar pemuda itu sama sekali, dan dia terus berjalan pergi dengan langkah cepat. Ketika dia melihat Yang Ye mengabaikannya, Gumpalan niat membunuh melintas melewati mata Zhang Heng. Dia segera bergerak maju dan menghancurkan tinjunya ke punggung Yang Ye. Yang Ye telah berhenti bergerak pada saat yang sama saat Zhang Heng menyerang, dan ekspresinya berubah suram. Dia tidak ragu untuk berbalik dan menghancurkan tinjunya ke arah tangan pemuda itu. Gumpalan senyum mengerikan muncul di sudut mulut Zhang Heng ketika dia melihat tinju Yang Ye menumbuk miliknya. Dalam beberapa tahun terakhir ini bahwa dia telah bertindak sebagai penjaga untuk asosiasi, bahkan anggota klan besar dalam Rishing Sun City telah sangat sopan kepadanya, namun anak kecil sebelum dia ini benar-benar berani mengabaikannya. Jadi bagaimana jika dia adalah teman dari klan Xiao? Saya akan membuat contoh darinya hari ini. Ketika dia melihat Zhang Heng benar-benar bergerak melawan Yang Ye, gumpalan cahaya dingin melintas di mata Xiao Yuer, dan dia berkata kepada lelaki tua berjubah abu-abu yang tiba-tiba muncul di sisinya, Senior Jun, selamatkan Yang Kamu. Di sisi lain, lelaki tua berjubah abu-abu itu malah menggelengkan kepalanya, dan dia tidak bergerak. Dia hanya menatap Yang Ye tanpa berkedip. Ketika dia melihatnya menolak untuk mengulurkan tangan, Xiao Yuer langsung cemas. Sayangnya, sudah terlambat karena tinju mereka sudah saling bertabrakan. Retak. Suara patah tulang terdengar. Hati Xiao Yuer bergetar, dan dia baru saja akan bergerak untuk menyelamatkan Yang Ye ketika tindakan selanjutnya Yang Ye membuatnya tertegun di tempat. Kotoran. Zhang Heng berteriak dalam hatinya ketika tinjunya bertabrakan dengan tinju Yang Ye, dan dia tahu bahwa dia telah meremehkan lawannya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat, dan tulang-tulang di tangannya serta pergelangan tangannya patah di tempat. Zhang Heng tercengang di dalam hatinya dan buru-buru mundur. Namun, tepat pada saat dia baru saja mundur, Yang Ye menyerbu dengan cepat ke arahnya, dan kemudian Yang Ye mengangkat kakinya dan memberinya lutut ke usus. Bang. Kekuatan besar dari ini meledakkan Zhang Heng terbang, dan dia menabrak tanah dengan keras setelah terbang beberapa meter jauhnya. Namun, tepat pada saat dia baru saja merangkak dari tanah, Yang Ye tiba-tiba muncul di hadapannya, dan Yang Ye menginjak kakinya ke bawah menuju dan Tian Zhang Heng. Yang Ye tidak pernah menahan diri saat menghadapi musuh-musuhnya. Dia membunuh orang-orang yang harus dia bunuh, dan dia melumpuhkan orang-orang yang harus dia pincang. Ketika dia melihat Yang Ye menginjak dan Tianya, Zhang Heng ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan dan kecepatan pemuda ini akan sangat mengerikan. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini akan berani melumpuhkannya tepat di depan asosiasi guru jimat. Mungkinkah dia tidak takut balas dendam asosiasi guru jimat? Bagaimanapun, dia adalah ahli alam surga pertama, sehingga pemuda itu dengan cepat pulih dari keterkejutannya, dan kemudian tangan kirinya ditampar untuk mempertahankan diri dari serangan mematikan Yang Ye. Bang! Zhang Heng diseret beberapa meter ke tanah dari kekuatan tendangan Yang Ye, dan kemudian dia bertabrakan dengan tangga batu di belakangnya. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, pria muda itu mengabaikan keheranan di dalam hatinya dan buru-buru berdiri. Sayangnya, itu masih terlambat karena Yang Ye telah muncul sekali lagi di depannya, dan seperti sebelumnya, dia menendang ke arah dantian Zhang Heng. Jangan berani! Mata Zhang Heng hampir terbelah karena takut dan marah. Gumpalan penghinaan melanda sudut mulut Yang Ye. Dia tidak berdebat dengan Zhang Heng tentang apakah dia berani atau tidak, dan dia meningkatkan kekuatan yang dia lakukan dengan serangan ini sebagai gantinya. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di antara Yang Ye dan pemuda itu, dan kemudian lelaki tua itu menggunakan kakinya untuk memblokir serangan Yang Ye. Ketika dia melihat pria tua berjubah abu-abu itu muncul tiba-tiba, seutas kebingungan melintas melewati mata Yang Ye, namun dia sudah tidak dapat menarik serangannya pada saat ini. Jadi, dia hanya bisa membiarkan kakinya menendang ke arah orang tua itu. Bang! Yang Ye mengambil alih sepuluh langkah mundur sementara pria tua berjubah abu-abu itu berdiri di tempat tanpa bergerak sama sekali. Jelas, Yang Ye telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Saat dia menatap pria tua berjubah abu-abu yang berdiri di tempat tanpa bergerak dan merasakan perasaan mati rasa yang berasal dari kakinya, Yang Ye terkejut di dalam hatinya, dan dia berkata dalam hatinya, apa kekuatan yang luar biasa. Orang tua ini setidaknya dirilem raja dan bahkan mungkin menjadi ahli rilem spirit. Senior Jun menatap Yang Ye saat dia berkata perlahan, kekuatan yang baik, dan kecepatan yang baik juga. Namun, kontrol Anda terhadap keduanya sangat lemah, dan kontrol yang lemah menunjukkan kemampuan yang lemah untuk beradaptasi dengan perubahan. Jika saya maju terus saat Anda mundur tadi, maka hasil yang Anda hadapi akan serupa dengan orang di belakang saya ini. Petik 2 Yang Ye merenung dalam-dalam sejenak, dan kemudian dia menangkupkan tangannya pada orang tua itu dan berkata, terima kasih atas bimbingannya. Senior Jun menganggup ketika dia menyaksikan sikap rendah hati Yang Ye terhadap ini, dan seuntai pujian melintas di matanya. Murid dari sekte biasanya arogan dan orang yang sombong, dan di awalnya tidak bermaksud untuk berhenti atau membimbing Yang Ye. Namun, karena pertimbangan persahabatan antara Yuer dan Yang Ye, dia tidak punya pilihan selain bergerak. Namun, ketika dia melihat sikap sederhana Yang Ye, dia langsung memunculkan kesan yang baik tentang Yang Ye. Sementara itu, Xiao Yuer tiba di depan Yang Ye, dan dia menekan keterkejutan di hatinya dan berkata, Saudaraku, Sayalah yang meminta Senior Jun untuk bergerak dan menghentikanmu. Kamu tidak bisa membunuhmu. Karena begitu Anda membunuhnya, Kekaisaran Grenkin tidak hanya akan mengejar masalah ini, bahkan Asosiasi Guru Jimat akan mengejar masalah ini. Mungkin pada akhirnya tidak ada yang terjadi padamu, tapi itu pasti akan merepotkan. Petik 2 Yang Ye sedikit menganggup ketika mendengar ini, dan kemudian dia menatap dingin ke pemuda di belakang Xiao Yuer. Ketika dia melihat Yang Ye menatap pemuda itu, Xiao Yuer tampaknya memahami pikiran Yang Ye, dan dia segera berkata, Jangan khawatir, Saudara Yang, Yuer menjamin bahwa dia tidak akan muncul di Rising Sun City lagi, dan dia tidak akan muncul di cabang asosiasi-asosiasi Jimat manapun juga. Ketika dia mendengar Xiao Yuer, Yang Ye tidak memperhatikan pemuda itu lagi, dan dia memandang Xiao Yuer dan berkata, Nona Yuer, terima kasih. Jika aku datang ke Rising Sun City di masa depan, aku pasti akan berkunjung ke klan Xiao. Saya punya urusan mendesak lainnya yang harus diselesaikan sekarang, jadi sampai kita bertemu lagi. Petik 2 Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye mengangguk padanya, dan kemudian dia berbalik dan pergi. Ketika dia menatap sosok Yang Ye yang bergerak menuju kejauhan, Xiao Yuer berkata dengan suara rendah, Di masa lalu, aku pernah mendengar tentang Mortal Realm Profounders mengalahkan First Heaven Realm Profounders. Pada waktu itu, saya pikir itu berlebihan. Saya tidak pernah menyangka bahwa memang ada jenius di alam mortal yang bisa mengalahkan para ahli alam surga pertama. Saya benar-benar bodoh di masa lalu. Petik 2 Pria tua di belakang Xiao Yuer berkata, Dia sangat kuat. Dia hanya menggunakan tinjunya untuk mengalahkan Zhang Heng sebelumnya, dan jika dia menggunakan pedang, maka Zhang Heng mungkin akan mati sekarang. Ketika dia mendengar ini, Xiao Yuer terkejut di dalam hatinya. Benar, seorang murid dari sekte pedang hanya menakutkan ketika murid itu memegang pedang. Tapi Yang Ye mengalahkan Zhang Heng dengan tangan kosong. Tidak, saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar menghancurkan Zhang Heng. Lalu bagaimana jika Yang Ye tidak menggunakan tinjunya dan menggunakan pedang sebagai gantinya? Betapa mengerikannya dia? Yuer, apakah Anda benar-benar menjadi Master Talisman, dan Master Zhang bahkan menganggap Anda sebagai muridnya? Sementara itu, Senior Jun tampaknya sedikit cemas saat mengajukan pertanyaan ini. Xiao Yuer menahan pikirannya dan mengangguk sebelum berkata, Itu semua berkat Broter Yang. Jika bukan karena dia, maka belum lagi menjadi murid Master Zhang, saya mungkin bahkan tidak bisa menjadi Master Jimat. Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih dengan benar. Sayangnya, ia memiliki hal-hal yang mendesak untuk diperhatikan. Petik 2. Karena dia, Senior Jun bingung. Xiao Yuer mengangguk, dan kemudian dia menatap ke arah Yang Ye pergi ke arah dan berkata, dia adalah Guru Jimat kelas 4, dan tuannya adalah seseorang yang bahkan sangat ditakuti oleh Tuan Zhang. Guru Zhang menganggap saya sebagai muridnya karena dia memperhatikan saya memiliki hubungan yang baik dengan saudara Yang. Petik 2. Dia Master Talisman kelas 4. Senior Jun terkejut. Xiao Yuer mengangguk. Gelombang ganas melonjak melalui hati Senior Jun ketika dia melihat dia mengangguk. Setelah waktu yang lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Yuer, kamu harus berteman dengannya. Jika kekuatan Yang Ye dari sebelumnya hanya mengejutkannya, maka identitas Yang Ye sebagai Master Jimat mengejutkannya. Jenius-jenius macam apa dia? Dia benar-benar memiliki kekuatan tempur yang tangguh, dan dia bahkan seorang Master Talisman. Xiao Yuer tidak merasa ingin membicarakan masalah ini lagi. Dia menatap Zhang Heng yang sudah berdiri dan berjalan perlahan menuju gedung asosiasi, dan dia berkata, Senior Jun, tentang janjiku kepada Broter yang barusan. Bagaimana menurut Anda? Meskipun dia telah berjanji pada Yang Ye, dia tidak memiliki otoritas di Xiao Klan. Paling tidak, dia tidak punya otoritas sekarang. Senior Jun melirik Zhang Heng dan berkata, kami akan membuatnya menghilang di Rissing Sun City tentu saja. Meskipun Zhang Heng memiliki beberapa kenalan di asosiasi Master Jimat, itu tidak banyak untuk klan Xiao kita, dan itu hanya sedikit merepotkan paling banyak. Petik 2.2 Jika Yang Ye bukan Master Talisman, maka mungkin dia akan mempertimbangkan apakah dia harus bergerak untuk berurusan dengan Zhang Heng, tetapi setelah dia mengetahui tentang identitas Yang Ye, dia tidak harus mempertimbangkan sama sekali. Xiao Yuer mengangguk ketika mendengar ini, dan kemudian dia berbalik dan menuju kereta Xiao Klan. Yang Ye tiba di Happiness Inn dan menemukan Manan, dan kemudian dia meminta Manan untuk membawanya ke formasi teleportasi antar kota. Manan tentu saja tidak menolak, dan dia buru-buru membawa Yang Ye ke formasi teleportasi. Yang Ye tidak pernah menyangka bahwa menggunakan formasi teleportasi antar kota sebenarnya membutuhkan beberapa dari 500 koin emas dan 10 batu energi. Untungnya, dia tidak kekurangan energi batu dan koin emas, jadi Yang Ye menyerahkan 10 batu energi dan 500 koin emas di bawah tatapan kaget Manan, dan kemudian dia berjalan ke dalam teleportasi yang mengarah ke South Peace City. Ibu Kota Kekaisaran Kin, Markas Besar Asosiasi Ahli Jimat. Di aula yang luas, beberapa kakek tua berjubah emas gelap sedang berdebat sengit. Tepat ketika kakek tua ini terkunci dalam perdebatan tanpa akhir, seorang pria muda berjalan ke aula. Pria muda itu berjalan ke sebuah patua dengan alis merah menyala, dan kemudian dia menyerahkan sebuah amplop di tangannya kepada lelaki tua itu sebelum dia berkata, Senior Lin, surat ini dikirimkan kepada Anda dari manajer cabang di Rixing Sun Kota, Zhang Yuan. Petik 2. Sebuah untayan keterkejutan muncul di mata kakek tua itu yang disapa pemuda itu sebagai Senior Lin, dan kemudian kakek tua itu berkata, Zhang Yuan. Saya tidak kenal dia, apakah Anda melakukan kesalahan? Pria muda itu buru-buru berkata, Tidak, Zhang Yuan menekankan untuk memberikan ini kepada Senior Lin. Senior Lin mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan kemudian dia menerima amplop itu. Dia segera meledak marah ketika dia membaca isi surat itu, dan dia menamparkan meja saat dia meraung. Lelucon yang luar biasa, murid saya, saya tidak memiliki murid lain selain cucu perempuan saya. Berdarah yang mana M.P.D. berpura-pura menjadi muridku. Apa dia mencari mati? Petik 2. Bab 70 banding 70. Ketika mereka melihat, Senior Lin menjadi marah. Semua kakek tua langsung menghentikan debat mereka, dan mereka menatap, Senior Lin sementara seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di seberangnya, Senior Lin berkata, Pak Tua Lin, ada apa? Petik 2. Senior Lin menamparkan meja dengan paksa sekali lagi, dan kemudian dia berkata dengan marah, seorang pemuda mengambil ujian untuk menjadi master jimat di cabang di Rishing Sun City, dan kemudian pemuda itu memberitahu Zhang Yuan bahwa dia muridku. Selain itu, Zhang Yuan benar-benar mempercayainya. Menyebalkan sekali. Petik 2. Kakek lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak pernah mengira bahwa seseorang benar-benar berani berpura-pura menjadi murid anggota Senior Asosiasi Guru Jimat. Mungkinkah dia tidak takut dikejar oleh semua kekuatan di Kekaisaran Grenkin? Selain itu, mereka tidak pernah berharap bahwa Zhang Yuan yang bertanggung jawab atas cabang di Rishing Sun City benar-benar percaya pada pemuda itu. Segera kirim seseorang ke Rishing Sun City untuk menangkap orang yang berpura-pura menjadi muridku. Saya ingin melihat persis siapa yang berani berpura-pura menjadi murid saya. Benar, menurunkan Zhang Yuan itu ke tempat lain. Dia sebenarnya ditipu oleh seorang pemuda, dia benar-benar hidup begitu lama dengan sia-sia. Senior Lin menginstruksikan pemuda itu di sisinya. Sebelumnya, ketika dia melihat Senior Lin meledak dengan amarah, pemuda itu sangat gelisah di hatinya. Sekarang, ketika dia mendengar instruksi Senior Lin, dia segera membungkuh, dan kemudian dia buru-buru berjalan menuju pintu keluar. Tunggu. Tepat pada saat ini, pria tua berambut putih yang duduk berhadapan dengan Senior Lin berkata, Orang tua Lin, kejadian ini sedikit aneh. Saya tahu Zhang Yuan, dia adalah murid saya pada satu waktu, dan saya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang dia. Dia bukan orang yang tidak punya otak. Petik 2. Ini sedikit aneh. Senior Lin berkata dengan marah, apa yang aneh tentang itu? Kalian semua jelas-jelas sadar bahwa saya hanya punya cucu perempuan yang berharga. Pemuda itu jelas bermaksud memanfaatkan nama saya untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri. Sebenarnya, saya sedikit mengagumi keberaniannya karena dia sebenarnya berani berpura-pura menjadi murid saya. Sungguh berani. Petik 2. Orang tua Lin, Anda benar-benar perlu melakukan sesuatu tentang sifat marah Anda ini. Sementara itu, kakek tua di Senior Lin berkata, masalah ini memang sedikit aneh. Jika dia benar-benar ingin mendapatkan manfaat dari dirinya sendiri, maka dia tidak akan pergi ke cabang untuk mengikuti tes. Paling-paling, dia akan menggunakan nama Anda untuk menipu orang lain. Tetapi karena dia menuju ke cabang, maka dia mungkin tidak melakukannya untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri. Lagipula, tidak ada seorang pun di wilayah selatan yang berani menyinggung asosiasi Master Jimat kami. Petik 2. Pria tua berambut putih yang duduk berhadapan dengan Senior Lin buru-buru berkata, orang tua huang benar. Lagipula, Zhang Yuan adalah Master Talismen Bumi, jadi tidak mungkin baginya untuk tertipu dengan mudah. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, lelaki tua berambut putih itu menatap pemuda itu dan berkata, kumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan pemuda itu. Pria muda itu membungkuk kepada pria tua berambut putih itu dan berkata, penatua Senmo, semua informasi yang berkaitan dengan pemuda itu dan salah satu jimat yang ia buat selama ujian berada di dalam amplop. Petik 2. Ketika dia mendengar ini, pria tua berambut putih bernama Senmo itu memandangi Senior Lin yang masih marah, dan dia berkata, Pak tua Lin, lihat informasi di dalam amplop terlebih dahulu. Jika Anda yakin tidak mengenalnya, maka Anda dapat mengeluarkan perintah untuk penangkapannya. Petik 2. Ketika dia mendengar kata waran, kelopak mata pemuda di sisi Senior Lin itu berkedut. Perintah penangkapan, selain itu, itu bahkan satu dari asosiasi guru jimat. Di wilayah selatan, bahkan perintah untuk penangkapan dari kerajaan Grenkin dan sekolah asal tidak menakutkan seperti perintah untuk penangkapan dari asosiasi guru jimat. Mengapa? Karena perintah untuk penangkapan dari asosiasi guru jimat memiliki ganjaran yang sangat tinggi, dan bahkan mendapat dukungan dari kekaisaran Grenkin dan enam sekte besar. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa lolos dari perintah penangkapan dari asosiasi master jimat. Apa gunanya melihatnya? Senior Lin berkata, Aku bisa dengan jelas memberitahumu bahwa aku belum mengambil murid lain selain Baur. Jika saya memang mengambil seorang murid, maka bukankah saya akan memberitahu Anda semua dan meminta Anda semua untuk menjaga murid saya? Saya. Petik 2. Ketika dia mendengar Senior Lin terjadi tanpa henti, Sen Mo melambaikan tangannya, dan amplop di atas meja muncul langsung di tangannya. Dia menarik surat itu di dalam amplop, dan kemudian dia membacanya dengan keras. Yang Ye, 17, dari Saltpice City. Seorang murid dari sekte pedang. Petik 2. Senior Lin menyelah Sen Mo dan bertanya, Dia adalah murid dari sekte pedang. Sen Mo menganggup dan berkata, surat itu mengatakan dia adalah murid sekte pedang, dan dia baru saja menjadi murid pengadilan luar. Orang tua Lin, Apa kamu kenal dia? Petik 2. Senior Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun aku tinggal di sekte pedang, tapi aku sama sekali tidak tertarik dengan masalah sekte pedang. Selain beberapa master puncak dan kakek tua yang telah berkeliaran di suatu tempat, saya tidak memiliki interaksi dengan orang lain, apalagi seorang murid pengadilan luar yang misterius. Ketika dia mendengar ini, Sen Mo melemparkan surat itu ke samping, dan kemudian dia memandang pemuda itu dan berkata, Keluarkan perintah untuk penangkapannya. Selain itu, lepaskan Zhang Yuan dari posisinya sebagai manajer, dan minta dia datang ke ibu kota. Petik 2. Pria muda itu membungkuk pada Sen Mo, dan kemudian dia berjalan sekali lagi menuju pintu keluar. Eh, tepat pada saat ini, seorang kakek tua yang duduk di samping Sen Mo menatap jimat di dalam amplop. Kakek tua mengambil amplop dan menarik jimat. Ketika dia memperhatikan kualitas jimat, dia berkata dengan terkejut, ini sebenarnya jimat bermutu tinggi. Eh, itu bahkan dibuat dari elemen emas energi mendalam. Eh, sungguh energi yang sangat murni. Eh, teknik ini sangat mirip dengan teknikmu, Pak Tua Lin. Petik 2. Ketika mereka mendengar ini, semua kakek tua berjalan dengan rasa ingin tahu ke sisi kakek tua ini, dan ketika tatapan mereka turun ke jimat, semua tatapan mereka tidak bisa bergerak lagi. Jimat bermutu tinggi. Ini benar-benar jimat bermutu tinggi. Petik 2. Tingkat kemurnian ini. Bahkan para ahli realm First Heaven pun mungkin memiliki energi mendalam yang begitu murni. Petik 2. Teknik ini sangat mirip dengan teknik Old Man Lin. Hanya sedikit hijau dan kaku. Namun, sudah sangat langka untuk dapat mencapai tingkat keterampilan ini pada usia seperti itu. Ketika dia mendengar mereka semua berbicara berturut-turut, Senior Lin tidak bisa duduk diam juga, dan kemudian dia melihat jimat itu. Ketika dia melihat talismen kekuatan bermutu tinggi, Senior Lin pertama kali terkejut, dan kemudian dia mengerutkan kening karena teknik ini benar-benar tekniknya. Ketika dia melihat Senior Lin berjalan untuk melihat jimat itu, Sen Mo berkata dengan marah, Orang tua Lin, Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengenalnya. Coba lihat, bukankah teknik ini milik Anda? Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah benar-benar menyenangkan untuk mempermainkan kita semua. Petik 2. Ketika mereka mendengar Sen Mo, semua yang lain menatap Senior Lin juga, dan penghinaan dan kemarahan di hati mereka jelas untuk dilihat semua orang. Senior Lin tertawa getir, dan dia berkata, Teknik ini memang dari garis keturunanku, tapi aku benar-benar tidak tahu pemuda yang bernama Yang Ye ini. Apa aku punya alasan untuk menggunakan masalah ini untuk mempermainkan kalian semua? Petik 2. Ketika dia mendengar Senior Lin, seakan cahaya terang melintas di mata Sen Mo, dan kemudian dia pura-pura marah ketika dia berkata, Pak tua Lin, apakah kamu benar-benar tidak tahu pemuda yang bernama Yang Ye ini? Senior Lin mengangguk. Kemarahan di wajah Sen Mo langsung menghilang ketika dia melihat Senior Lin mengangguk, dan kemudian dia berkata, Karena dia bukan muridmu, maka aku bisa membawanya menjadi muridku. Benar? Dalam hal apapun, aku masih belum memiliki murid. Petik 2. Betapa tidak tahu malu. Aku juga tidak punya murid. Saya menyukai orang kecil ini, jadi saya memutuskan untuk menjadikannya murid saya. Aku akan bertarung dengan siapapun yang bersaing denganku untuknya. Petik 2. Jadi bagaimana jika kita lakukan? Saya tidak punya murid juga, dan saya ingin mengambilnya sebagai murid saya juga. Petik 2. Sementara itu, Sen Mo berkata, Em, kalian semua terus berdebat perlahan, saya tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Benar? Saya juga memutuskan untuk mengabaikan masalah yang kita debat sebelumnya, dan kalian semua dapat terus berdebat. Benar? Tiba-tiba aku harus mengurus beberapa hal, jadi aku akan pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, Sen Mo berbalik dan berjalan menuju pintu keluar dengan langkah cepat. Semua yang lain terpana, dan kemudian salah satu dari orang tua itu berkata dengan tiba-tiba, Sial. Dia sedang menuju ke Rising Sun City untuk mencari pemuda itu. Orang tua licik Sen, saya benar-benar tidak akan membiarkan pemuda yang begitu menjanjikan jatuh ke tangannya. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru mengejar Sen Mo. Para kakek tua lainnya menyadari, dan mereka bergegas juga. Dalam waktu kurang dari beberapa nafas, hanya orang tua lain yang telah diam sejak awal dan Senior Lin masih tetap di dalam aula. Senior Lin sedikit terkejut ketika dia melihat semua yang lain bergegas keluar, dan pikirannya agak kacau. Lin Sun, kamu agak konyol kali ini. Sementara itu, pria tua yang duduk di kursi tuan rumah berbicara. Senior Ho, apa maksudmu? Tanya Lin Sun. Senior Ho menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan karena jimat bermutu tinggi yang ia buat sehingga mereka semua berjuang untuk mengambilnya sebagai murid mereka, dan itu karena mereka sangat memikirkan bakat dan potensinya. Dia mampu membuat jimat bermutu tinggi pada usia 17, dan pemilik bakat alam seperti itu dapat dianggap jenius bahkan di markas asosiasi-asosiasi jimat kami. Yang paling penting, itu karena energi yang sangat besar dari lima elemen. Tentu saja, bahkan elemen emas energi mendalam tidak akan menyebabkan mereka kehilangan ketenangan mereka seperti itu. Tetapi lihatlah kemurnian dari lima elemen energi yang sangat besar ini. Saya belum melihat banyak dengan kemurnian seperti itu bahkan di alam surga pertama, sedangkan, dia masih hanya di alam mortal. Apakah kamu mengerti sekarang? Lin Sun tersenyum pahit ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, saya mengerti ketika mereka pergi. Namun, saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak mengenal pemuda itu, jadi bagaimana mungkin saya berani bertarung untuknya bersama mereka? Petik 2 Senior Ho tersenyum, dan kemudian dia berkata, lihatlah teknik pemuda ini. Teknik ini benar-benar dari jalur kami. Baris kami hanya terdiri dari cucu perempuan saya, cucu perempuan Anda, Anda, dan saya. Tidak mungkin bagi gadis kecil saya untuk mengajar orang lain, dan bahkan jika dia mengajar seseorang, maka dengan wataknya, dia pasti akan memberi tahu saya tentang hal itu. Terlebih lagi, Anda sendiri yakin bahwa Anda tidak mengenal pemuda itu. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, sangat mungkin bahwa teknik ini diturunkan kepadanya oleh gadis kecilmu itu. Tanyakan gadis kecil itu tentang ini. Petik 2 Ketika dia mendengar Senior Ho, Lin San tiba-tiba tercerahkan. Benar? Bagaimana aku bisa melupakan pembuat onar kecil itu, Bao Er? Dengan disposisi tak kenal takut gadis kecil itu, sangat mungkin baginya untuk meneruskan teknik garis kami ke yang lain. Ketika dia berpikir sampai di sini, Lin San buru-buru menggunakan talismen transmisi kelas atas untuk menghubungi Bao Er yang jauh di Sekte Pedang. Tepat ketika mereka semua menuju ke Rising Sun City untuk mencari Yang Ye, Yang Ye sendiri sudah tiba di Saltpice City. Bab 71 banding 71 Ketika Yang Ye tiba di kota Saltpice, langit sudah berubah gelap. Dia tidak berhenti sama sekali dan berjalan cepat ke rumahnya. Namun, pada saat ini, tidak ada satu orang pun di rumahnya. Hati Yang Ye bergetar ketika dia menyadari bahwa rumah batu itu benar-benar kosong. Mungkinkah mereka sudah ditangkap oleh klan Liu? Ketika dia memikirkan sampai di sini, ekspresi Yang Ye langsung menjadi biadab, dan seutas niat membunuh tak terlihat meletus dari tubuhnya. Siapa itu? Sosok Yang Ye tiba-tiba menghilang dari ruangan, dan dia muncul di depan seseorang yang mengenakan jubah hitam yang menutupi wajah orang itu. Tepat ketika dia bermaksud menghancurkan tinjunya ke arah orang itu, orang itu dengan tergesa-gesa berkata, Kakak Yang, ini aku. Ini aku, Manzi. Petik 2 Yang Ye menarik auranya yang mengesankan dan berhenti menyerang. Ketika dia menatap Manzi yang telah melepas jubahnya, Yang Ye berkata, Manzi, di mana adik perempuan dan ibuku? Ketika dia menatap mata merah Yang Yang, Manzi sangat terkejut di dalam hatinya karena kekuatan Yang Ye benar-benar terlalu menakutkan. Karena dia bahkan belum jelas melihat bagaimana Yang Ye telah tiba sebelum dia. Ketika dia mendengar Yang Ye, dia buru-buru berkata, Kakak Yang, setelah kejadian itu terjadi, kami takut mereka akan membuat langkah lain melawan adik perempuan dan ibumu. Jadi, kami memindahkan mereka ke tempat lain, dan saya bertugas menunggu kedatangan Anda di sini. Ikut aku sekarang untuk pergi melihat mereka. Yang Ye menghela nafas lega di hatinya ketika dia mendengar Manzi karena itu baik-baik saja selama adik perempuan dan ibunya selamat. Cepat bawa aku ke mereka. Manzi mengangguk, dan kemudian dia mengenakan jubahnya sebelum membawa Yang Ye keluar dari rumah. Ada rumah batu biasa di selatan kota Southpies. King Hong berdiri di pintu dengan busur hijau gelap di punggungnya sementara dia memegang belati hitam dan mengkilat di tangannya, dan tatapannya menyapu ke arah sekitarnya sementara dia mengungkapkan ekspresi waspada. Di sudut gelap di sebelah kanan King Hong, Xiao He juga memiliki ekspresi waspada, dan dia juga memegang belati hitam dan mengkilap. Seorang gadis muda berusia sekitar 14 atau 15 tahun duduk di sebuah meja batu di dalam rumah batu dengan kepala bertumpu di tangannya, dan dia menatap cahaya lilin yang terus-menerus berkelip di depannya sementara tampak berpikir keras. Seorang wanita cantik meletakkan jaket besar pada gadis kecil itu dan dengan lembut mengusap kepala gadis muda itu sambil berkata dengan suara lembut, Yao kecil, tidurlah dulu. Kakakmu mungkin tidak akan bisa bergegas pulang hari ini. Gadis kecil itu berbaring miring dan bersandar kepelukan wanita cantik itu sebelum dia berkata dengan suara ringan, Ibu, apakah kakak besar benar-benar akan kembali? Wanita cantik itu tersenyum, dan kemudian dia berkata, bagaimana menurutmu? Jika YR mengetahui bahwa Yaur dalam bahaya, maka dia pasti akan bergegas pulang ke rumah bahkan jika dia harus menyerah menjadi murid dari sekte pedang. Petik 2. Gadis kecil itu tersenyum manis ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata, Yao kecil tahu itu. Kakak paling menyayangi Little Yao. Tapi apakah kakak bisa mengalahkan itu dari klan Liu? Oh, Liu klan itu benar-benar menjijikan. Dan, mengapa mereka terus mencari masalah dengan keluarga kami? Ketika dia mendengar klan Liu disebutkan, seuntai cahaya dingin melintas di mata wanita cantik itu, dan kemudian dia memeluk Yao kecil dengan erat ketika dia berkata dengan suara lembut, jangan khawatir. Ibu tidak akan membiarkan klan Liu membahayakan Anda atau Yir. Saya benar-benar tidak mau. Tepat pada saat ini, wanita cantik itu tiba-tiba menoleh dan menatap keluar, dan dia mengerutkan kening. Di atap rumah yang tidak terlalu jauh dari rumah batu ini, empat orang berpakaian hitam mulai di rumah batu di mana wanita cantik dan yang lainnya tinggal. Salah satu toko berpakaian hitam berkata kepada sosok berpakaian hitam di ujungnya, Tuan muda, saya sudah menentukan bahwa adik perempuan dan ibu yang Yir bersembunyi di dalam rumah batu ini. Ada pun tiga orang di sisi mereka, mereka adalah tentara bayaran dari Green Mountain City. Namun, saya tidak tahu mengapa mereka datang ke sini untuk melindungi ibu dan adik perempuan yang Yir. Petik 2 Tidak lain adalah Liu Qingyu yang memimpin kelompok ini. Ketika dia melihat Yang Ye naik ke level 20, dia tahu bahwa dia harus melenyapkan Yang Ye. Jika tidak, dengan permusuhan antara Yang Ye dan Liu Klannya, tidak hanya Yang Ye tidak akan menyelamatkan Liu Klan, Yang Ye tidak akan menghindarkannya juga. Di sisi lain, jika dia ingin berurusan dengan Yang Ye, maka dia harus memancing Yang Ye keluar dari sekte pedang, dan untuk memikat Yang Ye keluar dari sekte, dia harus memanfaatkan ibu Yang Ye dan adik perempuannya. Liu Qingyu berbicara dengan suara rendah. Berurusan dengan tiga tentara bayaran nanti, sedangkan, ibu Yang dan adik perempuan Yang Ye harus ditangkap hidup-hidup. Hanya dengan menangkap mereka hidup-hidup, Yang Ye menjadi takut dan meninggalkan pedang sekte. Petik 2 Sementara itu, sosok berpakaian hitam lainnya berkata, kakak senior Liu, ketiga tentara bayaran ini tidak masalah. Tapi begitu pertempuran dimulai, maka pasukan keamanan publik South Peace City akan muncul. Begitu mereka muncul, mungkin kita tidak akan mencapai hal seperti itu terakhir kali. Petik 2 Sosok berpakaian hitam ini yang berbicara adalah seorang murid dari sekte pedang juga, dan dia bahkan berperingkat di peringkat pengadilan luar. Alasan dia datang ke sini dengan Liu Qingyu untuk berurusan dengan keluarga Yang Ye adalah karena dia tidak punya pilihan lain. Karena dia biasanya diikuti oleh sisi Liu Qingyu, jadi begitu Liu Qingyu datang mencari bantuannya kali ini, dia benar-benar tidak dapat menolak. Bagaimanapun, Liu Qingyu telah membantunya melakukan segala macam hal kotor. Bukannya dia tidak menyadari potensi Yang Ye, tapi itu hanya potensi pada akhirnya. Yang Ye hanya di alam mortal setelah semua. Jika Liu Qingyu benar-benar berurusan dengan Yang Ye, dan dia tidak berdiri di sisi Liu Qingyu pada saat kritis, maka dia akan mengalami hari-hari yang sangat sulit di sekte pedang di masa mendatang. Bukan hanya dia, bahkan sosok berpakaian hitam lain di sampingnya adalah murid dari Swatshack, dan orang itu juga memiliki pemikiran yang sama. Liu Qingyu menyeringai ringan dan berkata, jangan khawatir, Bruder Junior Chen Feng. Gubernur kota South Peace City telah setuju untuk membantu. Dengan kata lain, pasukan keamanan publik South Peace City tidak akan muncul di area ini malam ini. Yang harus kita lakukan adalah membersihkan dengan benar setelah kita selesai. Orang berpakaian hitam bernama Chen Feng terkejut di dalam hatinya, dan dia berkata, Gubernur kota South Peace City setuju untuk membantu. Kakak Liu, Liu klan anda mungkin harus membayar mahal, kan? Petik 2. Sudut mulut Liu Qingyu berkedut ketika dia mendengar ini. Chen Feng tidak salah. Demi membuat Gubernur kota South Peace City membantu, Liu klannya memang membayar mahal. Namun, itu akan sebanding dengan harganya jika mereka bisa menghilangkan Yang Ye. Saudara Liu, karena para penjaga tidak muncul, maka sama sekali tidak perlu begitu banyak dari kita untuk berurusan dengan mereka. Hanya saudara Liu saja yang dapat dengan mudah menangani mereka. Chen Feng berbicara dengan suara rendah. Liu Qingyu melirik Chen Feng dengan acu tak acu, dan kemudian dia berkata, Kakak Chen, apa yang anda katakan itu masuk akal. Saya akan bergerak sendiri nanti, dan kalian semua hanya harus berjaga-jaga di samping. Saya tidak ingin terjadi kecelakaan. Petik 2. Ketika dia mendengar Liu Qingyu, Yang Ye mengutuk dalam hatinya. Kamu rubah licik. Liu Qingyu sangat ingin mengikat kita bersama. Namun, dia tidak dapat menolak atau menolaknya sekarang. Jika tidak, Liu Qingyu pasti akan melepaskan semua kepura-pura dengannya. Setelah beberapa saat, Liu Qingyu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit untuk menentukan waktu, dan kemudian dia berkata, Baiklah, penjaga di kota South Peace mungkin telah dikirim di tempat lain sekarang. Mari kita bergerak. Ingat, kedua wanita itu harus ditangkap hidup-hidup. Petik 2. Di mengerti, Begitu mereka selesai berbicara, Empat sosok menyerbu ke arah rumah batu tempat King Hong dan yang lainnya tinggal. Liu Qingyu adalah orang pertama yang tiba di depan rumah batu. Begitu dia turun ke tanah, Panah hijau gelap bersiul ke arahnya. Gumpalan penghinaan muncul di sudut mulut Liu Qingyu ketika dia melihat panah hijau gelap ini, dan panah itu langsung lenyap dengan ayunan tangannya. Setelah itu, sosoknya melintas ketika dia menendang perut King Hong. King Hong kaget di hatinya. Dia ingin menghindar, tetapi kecepatan Liu Qingyu benar-benar terlalu cepat, dan dia sama sekali tidak dapat menghindari serangannya. Tepat ketika Liu Qingyu hendak mengenai King Hong, sesosok muncul seperti bayangan di belakang Liu Qingyu, dan kemudian seberkas cahaya dingin menyapu bagian belakang leher Liu Qingyu. Ketika dia melihat belati yang menyerangnya dari belakang, penghinaan lebat masih tergantung di sudut mulut Liu Qingyu. Dia menarik kakinya yang menendang ke arah King Hong, dan kemudian dia berbalik dan menendang Xiao Hei. Bang! Tepat ketika belati Xiao Hei hanya berjarak beberapa sentimeter dari leher Liu Qingyu, sosoknya meledak terbang dan hancur berkeping-keping di tanah. Di sisi lain, King Hong sudah mundur ke depan rumah batu sementara dia mengarahkan panah hitam tinta pada Liu Qingyu, dan dia bingung di hatinya pada saat yang sama. Mengapa pasukan keamanan publik South Peace City belum muncul? Ya, jika pertempuran antara profesor meletus di dalam kota, maka para penjaga akan muncul pada saat pertama yang mungkin, dan itu persis seperti itu selama tabrakan terakhir mereka. Namun, mereka sudah bertukar beberapa pukulan, namun lingkungan sekitar masih benar-benar sunyi, dan bahkan bayangan seorang penjaga pun tidak bisa terlihat. Apakah kamu menunggu penjaga? Liu Qingyu berjalan perlahan menuju King Hong, dan dia tertawa dengan dingin. Mereka tidak akan muncul. Petik 2 Hati King Hong bergetar. Pada awalnya, dia hanya menduga ini, tetapi sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Liu Qingyu, sedikit harapan di hatinya telah lenyap sepenuhnya. Jika para penjaga tidak muncul, maka dia akan benar-benar tidak dapat menolak sosok-sosok berpakaian hitam di depannya. Tapi bagaimana dengan itu? Ketika dia mengingat adegan ketika Yang Ye memberinya talismen kekuatan bermutu tinggi hari itu, King Hong mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, kamu harus melangkahi mayatku untuk menangkap mereka. Liu Qingyu mengungkapkan gumpalan senyum brutal di sudut mulutnya yang ditutupi oleh topeng kain yang dia kenakan, dan dia berkata, aku akan. Saat dia berbicara, sosoknya melintas, dan dia langsung tiba di depan King Hong, dan kemudian dia menghancurkan tinjunya ke arah kepala King Hong. Beberapa orang ini tidak layak membuatnya menghunus pedangnya. Ketika dia melihatnya langsung tiba di depannya, King Hong tertawa getir. Kesenjangan di antara kami benar-benar terlalu besar. Bang! Sesosok terbang meledak. Bab 72 Penjaga Bunga. Bukan King Hong yang meledak terbang, dan itu adalah Liu Qingyu sebagai gantinya. Saat dia menatap wanita cantik yang tiba-tiba muncul di hadapannya, pikiran King Hong kosong. Apa-apaan, seorang ahli First Heaven Realm benar-benar ditampar dengan ayunan tangan wanita cantik ini. Yao kecil membuka mata berairnya lebar-lebar juga, dan dia menatap wanita cantik itu dengan ekspresi tidak percaya. Adapun beberapa tokoh berpakaian hitam yang berdiri berjaga-jaga untuk Liu Qingyu di belakang, mereka semua tercengang, dan mereka tampak seolah-olah mereka ketakutan. Batuk! Liu Qingyu mengabaikan kejutan yang melonjak di dalam hatinya, dan dia berdiri perlahan-lahan sementara tatapan yang dia tembak pada wanita cantik itu dipenuhi dengan teror. Sebagai seorang jenius yang berada di peringkat ke-19 di peringkat pengadilan luar, ia merasa bahwa ia bahkan akan dapat bertukar pukulan dengan beberapa tetua pengadilan luar. Namun sekarang, belum lagi melawan, dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang. Apakah dia ahli roh alam? Ketika dia memikirkan sampai di sini, tubuh Liu Qingyu mulai bergetar. Wanita cantik itu melirik Liu Qingyu dengan acuh-ta'acuh, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan di langit dan berkata dengan lemah, aku hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Hanya hidup yang damai, nada bicaranya membawa perasaan ketidakberdayaan yang sangat jelas. Tepat pada saat ini, Yang Ye dan Manzi tiba, dan keduanya tercengang ketika mereka melihat situasi di sekitarnya. Tetapi dalam waktu singkat, Yang Ye pulih dari keterkejutannya. Setelah itu, pergelangan tangan Yang Ye terpelintir saat pedang muncul di tangannya, dan dia siap untuk berurusan dengan tokoh-tokoh berpakaian hitam di hadapannya terlebih dahulu. Yir, biarkan mereka pergi. Tepat pada saat ini, wanita cantik itu berbicara. Meskipun dia sedikit tidak mau, Yang Ye tidak berani melawan ibunya. Dia segera mengambil nafas dalam-dalam, menjauhkan pedangnya, dan kemudian berjalan menuju wanita cantik itu. Ketika mereka mendengar para wanita cantik, Liu Qingyu dan figur-figur berpakaian hitam lainnya pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka tidak berani tinggal di sini lagi. Mereka segera berbalik, dan dengan beberapa lompatan, mereka menghilang di balik tabir malam. Pada saat ini, teror di hati Liu Qingyu benar-benar tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, Tuhanku, ayah saya sebenarnya ingin menikahi seorang ahli spirit rilem sebagai selirnya. Ketika dia memikirkan sampai di sini, seluruh tubuh Liu Qingyu berkeringat dingin. Ini seperti kisah-kisah menjadi berani sampai ekstrim dari hawa. Untungnya, wanita cantik itu hanya ingin hidup damai. Kalau tidak, klan Liu mungkin sudah tidak ada lagi sejak lama. Kakak senior Liu, kita saudara tidak akan bergabung dengan Anda dalam masalah ini lagi. Perpisahan. Tepat pada saat ini, Chen Feng berbicara kepada Liu Qingyu dari samping, dan kemudian dia berbalik dan melintas ke arah yang berbeda. Kakak senior Liu, saya mengucapkan selamat tinggal juga. Murid lain dari sekte pedang juga pergi. Liu Qingyu mendengus dingin ketika dia melihat mereka pergi. Meskipun hatinya agak tidak senang, dia tidak menghentikan mereka. Setelah semua, mereka bisa dikatakan telah menyinggung ahli roh alam. Meskipun ahli rilem spirit ini sepertinya dia tidak berniat untuk mengejar masalah ini, tetapi adakah yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan berubah pikiran? Jadi, jika mereka ingin hidup, maka mereka harus bergegas kembali ke sekte pedang. Karena mereka hanya bisa tidak takut pada wanita cantik setelah mereka kembali ke sekte pedang. Tuan muda, apakah kamu? Sosok berpakaian hitam terakhir tidak bisa melarikan diri karena dia adalah sesepuh tamu dari klan Liu. Dia diikat bersama untuk kebaikan dan keburukan dengan klan Liu. Meskipun dia tidak dapat melarikan diri, itu tidak berarti bahwa dia tidak takut karena itu adalah ahli rilem spirit. Liu Qingyu berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa. Dia sudah mengatakan bahwa dia hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Anda kembali dan memberitahu ayah saya tentang masalah ini. Ayah saya akan tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Lalu bagaimana denganmu, Tuan muda? Aku kembali ke sekte pedang. Saya harus kembali ke sekte pedang karena saya memiliki perjanjian untuk memerangi putranya. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin memilih untuk menghilangkan saya terlebih dahulu. Setelah semua, putranya hanya di alam mortal sekarang, dan aku sudah berada di peringkat ketiga dari alam surga pertama. Petik 2. Tapi. Petik 2. Tapi apa? Lakukan seperti yang saya katakan. Baik. Ibu kota kekaisaran Kin. Di dalam kamar mewah, seorang wanita cantik yang duduk bersila di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, kamu masih bertarung pada akhirnya. Segera setelah dia selesai berbicara, wanita cantik itu dengan cepat berdiri, dan kemudian dia berjalan keluar dari kamar dan berkata kepada wanita muda cantik lainnya yang berdiri di luar ruangan. Kumpulkan penjaga bunga. Feng Yu telah muncul di South Peace City. Segera menuju ke kota South Peace. Petik 2. Ia, Penatua Feng Yi. Di rumah batu, wanita cantik itu mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah tampan Yang Ye, dan kemudian seutas ekspresi lembut melintas di matanya. Dia berkata, Sudah dua tahun. Saya tidak pernah menyangka bahwa Yir sudah tumbuh menjadi seorang pria. Petik 2. Air mata berkilau di mata Yang Ye. Setelah dua tahun, saya akhirnya kembali ke rumah. Setelah sekian lama, dia bertanya, Ibu, kamu, kamu benar-benar seorang mendalam. Yang Ye masih tidak dapat menerima bahwa ibunya adalah seorang ahli yang luar biasa. Bagaimanapun, mereka telah hidup bersama selama lebih dari sepuluh tahun, dan kesan yang dimilikinya tentang ibunya adalah di mana dia lembut, berbudi luhur, dan tidak pernah menyebabkan masalah. Perubahan citranya ini terlalu mendadak. Wanita cantik itu mengangguk, dan kemudian dia menarik Yao kecil ke pelukannya. Dia menggosok kepala Yao kecil dan berkata, Aku akan menceritakan semuanya kepadamu dan Yao kecil tentang aku. Petik 2. Ketika mereka mendengar wanita cantik itu, King Hong dan yang lainnya yang duduk di samping bertukar pandangan sebelum mereka dengan cepat menarik diri dari rumah batu. Ketika dia melihat lalu menarik diri, wanita cantik itu berkata perlahan, Aku adalah murid luar Istana Bunga di masa lalu. Saya bertemu ayahmu secara kebetulan, dan kami jatuh cinta. Setelah itu, aku meninggalkan Istana Bunga. Petik 2. Istana Bunga, Yang Ye terkejut di dalam hatinya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun Yang Ye tidak tahu banyak tentang Istana Bunga, dia sudah mendengarnya. Bagaimanapun, Istana Bunga adalah kekuatan luar biasa yang hanya kalah dengan sekolah asal. Istana Bunga hanya mengambil murid perempuan, dan bahkan memiliki aturan yang terkenal. Aturan ini adalah bahwa sekali seseorang bergabung dengan Istana Bunga, maka seseorang dilarang mencintai, romansa, atau menikah. Begitu seorang murid melanggar aturan ini, maka bahkan jika murid itu melarikan diri ke penjuru dunia, penjaga bunga Istana Bunga akan menangkap murid itu dan memberikan hukuman yang sangat kejam pada murid itu. Jadi, ketika dia mendengar bahwa ibunya telah mengkhianati Istana Bunga untuk ayahnya yang belum pernah dia temui, Yang Ye tidak bisa tidak menjadi cemas. Yao kecil bertanya dengan suara ringan, Ibu, apakah Istana Bunga itu kekuatan yang tidak memungkinkan orang lain menikah? Wanita cantik itu menganggup dan berkata, tepat, alasan saya menyembunyikan kekuatan saya selama 20 tahun terakhir adalah karena saya berusaha untuk tidak dilacak dan ditangkap. Sayangnya, saya masih bertarung malam ini. Saya pikir mereka mungkin sudah dalam perjalanan ke South Peace City. Jadi, YR dan Little Yao, kalian berdua harus meninggalkan kota South Peace sesegera mungkin. Kalau tidak, akan terlambat. Petik 2 Yang Ye berdiri dan berkata, Ibu, aku tidak pernah bertanya tentang ayah di masa lalu. Sekarang, saya ingin bertanya tentang dia. Apakah ayah masih hidup atau apakah dia telah dibunuh oleh Istana Bunga? Ketika dia mendengar Yang Ye mengatakan kata ayah, sosok wanita itu menegang sementara ekspresi sedih melintas di wajahnya. Cahaya dingin melintas di mata Yang Ye ketika dia melihat ekspresi ibunya, dan dia berkata dengan suara dingin, Ibu, ayah benar-benar mati di tangan Istana Bunga. Ibu Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ayahmu belum mati. Tapi, jangan bertanya tentang itu. Dengarkan aku dan tinggalkan South Peace City bersama Little Yao. Aku adalah tujuan mereka, dan selama mereka menemukanku, maka mereka mungkin tidak akan mencari kalian berdua. Bahkan jika mereka ingin menemukan kalian berdua, kalian berdua belum mengembangkan teknik budidaya Istana Bunga, jadi mereka tidak memiliki cara untuk menemukan kalian berdua. Petik 2 Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kita pergi, maka kita akan pergi bersama. Jika ibu tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Yao kecil tidak akan pergi juga. Yao kecil yang mengenakan pelukan ibunya berbicara dengan suara tegas. Jadi, sekarang setelah kamu mendapatkan beberapa kemampuan, kamu tidak berniat mendengarkan aku lagi. Wanita cantik itu sedikit marah. Namun sepertinya dia merasa nadanya terlalu berat, dan dia mengendurkannya dan berkata, kamu, patuh dan bawa Yawur ke Sekte Pedang. Dengan bakat alami Yawur, Sekte Pedang mungkin akan membawanya. Selama kalian berdua di Sekte Pedang, maka anggota Istana Bunga mungkin tidak akan menuju ke Pedang Sekte untuk mencari masalah dengan kalian berdua. Yang Ye tidak mengatakan apa-apa. Seorang ibu tahu anaknya paling baik. Jadi, bagaimana mungkin wanita cantik itu tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Ye. Dia berkata, kamu, selama Little Yao dan kamu selamat, ibu tidak akan menyesal bahkan jika aku dibawa kembali ke Istana Bunga. Tetapi jika kamu bertindak berdasarkan dorongan hati dan menyebabkan kematian Yao kecil dan dirimu sendiri, maka bahkan jika aku mati, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Petik 2. Yang Ye mengangkat kepalanya untuk menatap ibunya, dan dia berkata, ibu, alasan saya bekerja keras untuk menjadi kuat adalah untuk melindungi Anda dan Yao kecil. Jika Anda pergi, maka bahkan jika saya menjadi ahli terkuat di wilayah selatan, itu masih tidak ada artinya. Singkatnya, saya tidak akan pergi. Jika mereka ingin membawamu pergi, maka mereka harus melangkahi mayatku. Petik 2. Ibu, aku tidak akan pergi juga. Yao kecil ingin bersamamu dan Big Brother selamanya. Wajah Yao kecil yang tidak dewasa ditutupi dengan ekspresi tegas. Anak bodoh, anak-anak konyol. Wanita cantik itu memeluk Yang Ye dan Little Yao, dan wajahnya berlinang air mata. Adegan yang menyentuh. Karena kalian semua sangat mencintai satu sama lain, maka tidak perlu pergi. Kalian semua bisa tinggal di Passionless Cliff Palace Flower selama beberapa puluh tahun. Tepat pada saat ini, suara dingin dan acuh tak acuh yang mengandung emosi melayang ke rumah batu. Bab 73. Ketika mereka mendengar suara ini, ekspresi Yang Ye dan wanita cantik itu berubah tiba-tiba. Yang Ye dengan cepat berdiri sebelum pedangnya muncul di tangannya karena jika seseorang ingin mengambil ibunya, maka orang itu harus melangkahi mayatnya. Wanita cantik itu tertawa getir dan berkata, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia memegang tangan Yang Ye dan Little Yao dan berjalan keluar dari rumah batu. Lima wanita cantik dengan gaun berwarna biru muda yang tertutup pola bunga berdiri di luar rumah batu. Ada bunga indah dan seperti manusia hidup dari nama tak dikenal yang dibordir di dada kiri mereka. Di bawah sinar cahaya bulan, itu memancarkan cahaya kristal dan menyelaukan. Saat dia menatap lambang ini, Yang Ye tahu bahwa mereka berasal dari istana bunga. Di sisi lain, kelompok 3 King Hong yang awalnya berdiri berjaga di luar rumah sekarang terbaring di tanah. Yang Ye menghela nafas lega ketika dia melihat mereka masih bernafas dan baru saja jatuh pingsan. Gumpalan ekspresi rumit melintas di mata ibu Yang Ye ketika dia melihat wanita cantik di depan, dan dia berkata, Feng Yi, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu bergabung dengan penjaga bunga. Gumpalan senyum dingin menyelimuti sudut-sudut wanita cantik bernama Feng Yi, dan dia berkata, Ya, kamu terkejut, kan? Bertahun-tahun yang lalu, bakat alami Anda jauh melebihi saya sendiri, dan jika Anda tidak meninggalkan istana bunga untuk seorang pria, maka prestasi Anda sekarang mungkin akan jauh melebihi saya sendiri. Namun, sayangnya, Anda yang orang-orang memanggil peri Feng bertahun-tahun yang lalu benar-benar jatuh hati dan menghianati istana bunga untuk seorang pria. Karena itu, Anda sebenarnya hanya di peringkat kedua dari alam roh sekarang. Petik 2 Yang Ye kaget di hatinya ketika mendengar ini. Wanita cantik ini sebenarnya mengenal ibuku, tapi sepertinya ada permusuhan di antara mereka. Ini tidak baik. Ibu Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin berbicara tentang masalah masa lalu. Feng Yi, Karena pertimbangan bahwa kami dulu berasal dari sekte, izinkan saya meminta sesuatu dari Anda. Biarkan anak-anak saya pergi. Akulah yang melanggar aturan istana, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Selama kamu membiarkan mereka pergi, maka aku bersedia untuk kembali ke istana bersamamu. Petik 2 Feng Yi melirik Yang Ye dan Yao kecil, dan kemudian dia berkata, Feng Yu, apakah kamu pikir itu mungkin? Menurut aturan istana, mereka harus kembali ke istana bersamamu dan dihukum. Mengenai apakah Anda mau atau tidak, itu tidak lagi tergantung Anda. Petik 2 Mereka tidak bersalah. Feng Yi berbicara dengan suara rendah. Feng Yi tertawa dingin dan berkata, jika mereka anak-anakmu, maka mereka tidak bersalah. Sebenarnya, saya benar-benar tidak mengerti apa yang baik tentang pria itu. Anda benar-benar menghianati istana untuknya. Jangan bilang itu karena cinta. Jika dia benar-benar mencintaimu, maka dia seharusnya tidak terjerat denganmu, atau seharusnya dia membawa kamu pergi dari istana. Selain itu, jangan katakan padaku bahwa dia tidak tahu aturan istana bunga. Gumpalan ekspresi menyakitkan melintas di wajah Feng Yu. Setelah beberapa saat singkat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin berbicara tentang masa lalu. Feng Yi, karena pertimbangan fakta bahwa kami dulu adalah murid dari sekte yang sama. Saya mohon Anda mengizinkan anak-anak saya pergi. Petik 2. Tidak mungkin. Feng Yi berbicara dengan suara rendah. Penolakanku bukan karena aku iri padamu. Saya akui bahwa saya telah mencemburui Anda bertahun-tahun yang lalu, tetapi ketika saya melihat keadaan Anda sekarang, saya tidak merasa iri lagi. Karena Anda tidak layak membuat saya merasa iri pada Anda. Anda harus jelas menyadari alasan saya menolak. Aturan istana bunga bukanlah sesuatu yang Anda atau saya bisa ubah atau lawan. Mereka harus kembali bersamamu untuk menerima hukuman mereka. Feng Yu masih ingin mengatakan sesuatu, namun pada saat ini, Yang Ye menatap ibunya ketika dia berlutut di tanah, dan dia berkata, Ibu, tidak perlu memohon lagi padanya. Putramu tidak berguna. Meskipun aku tidak bisa melindungimu dan Yao kecil, aku bisa hidup dan mati bersama ibu dan Yao kecil. Petik 2. Yao ingin hidup dan mati bersama ibu dan kakak juga. Yao tidak akan meninggalkan ibu. Yao kecil memegang tangan Feng Yu dengan erat dan berbicara dengan tegas. Dua baris air mata kristal mengalir sekali lagi dari mata Feng Yu. Dia menarik Yang Ye dan Little Yao kepelukannya, dan kemudian dia berkata, Akulah yang tidak berguna. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Anda berdua. Itu ibu yang tidak berguna. Petik 2. Ketika dia melihat pemandangan ini, gumpalan ekspresi rumit melintas di depan mata beberapa wanita cantik di samping. Tapi mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Meskipun mereka mengasihani ketiga orang ini di hadapan mereka, tidak ada yang berani menentang aturan istana bunga, apalagi mereka. Ekspresi Feng Yu tenang sementara emosi di matanya tidak berfluktuasi sama sekali. Seperti yang dia katakan, dia benar-benar iri pada Feng Yu di masa lalu, atau harus dikatakan bahwa semua murid generasi Feng di istana bunga iri pada Feng Yu. Karena pada saat itu, Feng Yu disebut peri Feng, dan tidak peduli apakah itu dalam hal kekuatan atau bakat alami, dia jauh melampaui semua orang. Jadi, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak dapat bersaing dengannya. Pada saat itu, Feng Yu memerintah generasi muda istana bunga. Tentu saja, pada saat itu, meskipun dia iri pada Feng Yu, Feng Yu tidak berani menyinggung Feng Yu sama sekali. Setelah semua, seluruh sekte telah menekankan pada membina Feng Yu pada waktu itu, dan sekte itu harus bergantung padanya untuk merebut posisi pada ranking kenaikan. Namun, sayangnya, murid yang dibina istana bunga ini dengan segenap kekuatannya telah menghianati istana untuk seorang pria, dan ini benar-benar membuat marah ketua istana dan para tetua lainnya pada waktu itu. Justru karena ini bahwa istana bunga masih memburu Feng Yu setelah sekian lama berlalu. Ketika dia memikirkan apa yang menunggu Feng Yu saat kembali ke istana bunga, Feng Yu menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk mengejar Feng Yu pada awalnya karena dia ingin memandang Feng Yu yang telah jatuh dari masa jayanya. Sekarang, dia telah melihatnya. Feng Yu benar-benar kehilangan sikap elegan yang dimilikinya di masa lalu, dan kekuatan Feng Yu bahkan jauh lebih rendah darinya. Berbicara secara logis, saya seharusnya merasa bahagia dari pemandangan ini, namun bukan saja saya tidak merasakan kebahagiaan, saya juga merasakan semacam kesedihan. Mungkinkah aturan istana benar-benar terlalu tak berperasaan? Ketika dia memikirkan sampai di sini, hati Feng Yu bergetar, dan dia buru-buru menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran ini. Setelah itu, dia melihat Yang Ye, dan keluarganya sebelum dia berkata, Feng Yu, ayo pergi. Yang Ye berbalik untuk melihat Feng Yu. Dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum energi besar di dalam tubuhnya melonjak eksplosif. Yang Ye tidak akan berdiri di sana dan membiarkan dirinya ditangkap, juga tidak akan menyaksikan ibunya kembali menderita hukuman apapun yang diatur oleh aturan istana bunga. Dia tahu bahwa dia bukan pasangan yang cocok untuk lima orang sebelum dia, atau harus dikatakan bahwa dia bukan pasangan yang cocok untuk salah satu dari lima orang ini. Tapi lalu bagaimana? Demi ibu dan adik perempuannya yang ada di belakangnya, dia akan menghunuskan pedangnya bahkan jika dia menghadapi ahli Saint Rillam. Keberanianmu patut dipuji, tapi kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Saat dia menatap Yang Ye yang telah menghunus pedangnya, Feng Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Mungkin, begitu dia selesai berbicara, sosoknya sudah menghilang di tempat, dan pedangnya membawa halai peluit saat merobek langit dan menikam Feng Yu yang memimpin. Yang Ye tidak menahan sama sekali, juga tidak berani menahan. Dia tidak tahu kultivasi Feng Yu yang sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa kekuatan wanita ini sama sekali tidak kalah dengan Bluthen dan Su King Shi sejak hari itu. Selain itu, dia tahu bahwa dia melakukan sesuatu di luar kemampuannya, dan sangat mungkin dia akan langsung dimusnahkan dalam pertukaran ini. Tapi lalu bagaimana? Demi orang yang dicintainya, belum lagi kematian, dia tidak akan menyesal bahkan jika jiwanya tidak pernah bisa memasuki siklus reinkarnasi. Kecepatan dan kekuatan Yang Ye menyebabkan Feng Yi sedikit terkejut. Bukan hanya Feng Yi, bahkan wanita cantik di belakang Feng Yi dan Feng Yu sendiri sedikit terkejut. Karena dengan mencapai tingkat kecepatan dan kekuatan seperti itu di alam mortal, seseorang akan dianggap sebagai jenius luar biasa bahkan di istana bunga. Kecepatan dan kekuatan serangan yang cukup bagus. Begitu dia selesai berbicara, Feng Yu mengayunkan tangan kanannya ke Yang Ye, dan seuntai angin kencang meniupnya. Sosok Yang Ye langsung meledak terbang, namun pedang di tangan Yang Ye tampak seperti panah yang telah meninggalkan busur, dan itu berubah menjadi cahaya emas yang mempesona yang langsung menembus angin kencang dan menusuk langsung pada Feng Yi. Kali ini, Feng Yi tidak hanya terkejut, dia sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangan Yang Ye akan benar-benar sengit dan tajam hingga langsung menembus angin kencang yang dia ciptakan. Meskipun angin kencang ini adalah sesuatu yang dia buat dengan ayunan tangannya yang santai, dia adalah seorang ahli di peringkat kedelapan spirit-spirit. Berbicara secara logis, serangan biasa dari seorang ahli di alam roh bukanlah sesuatu yang bahkan para pencipta di alam surga pertama tidak dapat menahannya. Saat dia menangkap Yang Ye yang diledakkan terbang oleh Feng Yi, setitik kejutan melintas di mata Feng Yu ketika dia melihat pedang Yang Ye menembus angin kencang yang diciptakan oleh Feng Yi. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa pedang Yang Ye akan dapat menembusnya. Ketika dia membuat Yang Ye menuju ke sekte pedang bertahun-tahun yang lalu, selain demi membiarkan Yang Ye memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di wilayah selatan, dia juga melakukannya karena pengejaran Istana Bunga. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Yang Ye benar-benar akan sangat tangguh sekarang. Dia tidak bisa diizinkan untuk dibawa ke Istana Bunga. Hanya dalam sekejap, Feng Yu memutuskan. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan Yang Ye dibawa ke Istana Bunga, dan pikiran ini menjadi semakin kuat sekarang. Setelah semua, begitu mereka dibawa ke Istana Bunga, maka bahkan jika Yang Ye mampu bertahan, hidupnya akan dikendalikan oleh Istana Bunga. Dia tidak bisa membiarkan putranya menjadi budak Istana Bunga. Bang! Feng Yi melambaikan tangannya dengan santai sekali lagi, dan pedang Yang Ye langsung meledak terbang. Selain itu, itu menusuk ke arah Yang Ye dengan kecepatan yang tak terhitung kali lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia melihat pedang itu melesat seperti sambaran petir, alis Feng Yu yang indah bersatu. Tepat ketika dia berniat untuk bergerak, pedang itu malah melambat, dan di bawah tatapan semua orang yang terkejut, kecepatan pedang itu semakin lambat. Pada akhirnya, itu tiba di hadapan Yang Ye seolah-olah telah berjalan. Saat dia menatap pedang yang melayang di depan Yang Ye, gumpalan ekspresi serius melintas di mata Feng Yi, dan seolah-olah dia memikirkan sesuatu, niat membunuh melintas di matanya. Jelas, potensi dan kekuatan Yang Ye membuatnya merasa bahwa dia adalah ancaman. Bab 74 Saat ia menggunakan keinginannya untuk mengendalikan pedang di depannya, dan Yang Ye akan menyerang sekali lagi. Tepat pada saat ini, suara Feng Yu tiba-tiba bergema di benaknya. Kamu, kamu bukan pasangan yang cocok untuknya. Saya akan melakukan teknik rahasia nanti dan menjabarkannya, Anda membawa Little Yao dengan Anda dan kembali ke Swat Sack. Saya tahu Anda tidak takut mati, dan saya tahu Anda tidak ingin melihat saya kembali bersama mereka dan menderita. Namun, ini bukan waktunya untuk bertindak impulsif sekarang. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Selama kamu masih hidup, maka aku akan memiliki harapan. Tepat ketika Yang Ye hendak mengatakan sesuatu, bibir merah-merah Feng Yu berpisah sekali lagi, dan dia berkata melalui transmisi suara. Jika kamu menolak, maka aku akan segera bunuh diri sebelum kamu. Petik 2 Mata Yang Ye memerah saat dia mengungkapkan ekspresi rasa sakit, dan rasanya seolah pisau mengiris hatinya. Dia melirik Little Yao yang masih memegang erat-erat ke tangan ibunya. Yao kecil masih terlalu muda, jadi meskipun dia tidak ingin meninggalkan ibunya, wajahnya yang kecil sudah pucat dan dipenuhi teror. Feng Yu tidak tahan melihat Yang Ye kesakitan, namun dia tidak punya pilihan. Dia tahu karakter putranya, dan jika dia tidak memaksanya seperti ini, maka dia tidak akan meninggalkannya dan melarikan diri sendiri bahkan jika dia mengancam akan membunuhnya. Feng Yu mengerutkan kening ketika dia melihat Feng Yu sedang berbicara dengan Yang Ye melalui transmisi suara, dan dia berkata dengan suara rendah, apakah kalian semua akan ikut dengan kami, atau haruskah aku membawa kalian pergi dengan paksa? Kamu, aku tidak akan segera dihukum mati setelah aku dibawa kembali. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, maka kamu bisa menyelamatkanku dari istana bunga. Jika Anda ditangkap oleh mereka juga, maka saya tidak akan memiliki harapan sama sekali. Jadi, kamu harus bertahan hidup demi aku, oke? Ketika dia menyadari bahwa Yang Ye masih berjuang, Feng Yu berbicara sekali lagi melalui transmisi suara, dan dia memberi Yang Ye harapan. Yang Ye mengepalkan tangannya dengan erat, menyebabkan kukunya menembus telapak tangannya, dan wajahnya sudah terpelintir. Dia dipenuhi dengan kebencian. Dia membenci dirinya sendiri karena kekurangan kekuatan karena jika dia memiliki kekuatan yang cukup, maka tidak masalah bahkan jika ibunya telah melanggar aturan istana bunga. Tapi dia tidak memiliki kekuatan yang diperlukan. Ketika dia melihat Feng Yu masih berbicara melalui transmisi suara, Feng Yi berkata dengan suara rendah, tangkap mereka. Sosok-sosok dari empat wanita cantik di belakang Feng Yi bergerak ketika mereka mendengarnya, dan mereka pindah untuk mengelilingi keluarga Yang Ye. Ekspresi Feng Yu berubah setelah menyadari ini, dan dia mengangkat Yao kecil yang berada di sisinya dan melemparkannya ke pelukan Yang Ye. Dia berkata, Ambil Yao kecil dan pergi. Aku akan menunggumu untuk menyelamatkanku. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, seutas aura yang menakutkan muncul dengan eksplosif dari dalam tubuh Feng Yu. Setelah itu, bunga kristal yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari energi besar langsung muncul di sekitarnya. Ketika bunga-bunga yang seperti kepingan salju muncul di sekitarnya, banyak helayan suara mendesis yang mengerikan bergema di sekeliling. Itu adalah suara udara yang dicincang oleh mereka. Wajah Feng Yi berubah pucat ketika dia melihat bunga-bunga ini, dan dia menangis tanpa sadar. Ratusan bunga mutilasi. Feng Yu, kamu benar-benar mengeksekusi teknik terlarang seperti itu. Apakah kamu benar-benar sudah gila? Petik 2. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Feng Yi dan wanita lainnya buru-buru memanfaatkan teknik gerakan mereka untuk mundur. Feng Yu tidak memperhatikan Feng Yi, dan dia berbalik untuk mengaum pada Yang Ye yang berdiri di belakangnya. Meninggalkan. Segera. Apakah benar-benar ingin aku bunuh diri di depan matamu? Petik 2. Yang Ye dengan cepat bersujud tiga kali kepada Feng Yu, dan kemudian dia memeluk Yao kecil yang tersedak isak tangis sebelum berbalik dan berlari menuju gerbang kota. Ibu, tunggu aku. Kamu harus menungguku. Petik 2. Gumpalan senyum muncul di wajah pucat Feng Yu ketika dia mendengar Yang Ye, dan kemudian dia dengan gila mengedarkan energi besar di dalam tubuhnya dan mengendalikan bunga-bunga kristal itu untuk melonjak ke arah Feng Yi dan yang lainnya. Saat ini, yang bisa ia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menjebak Feng Yi dan yang lainnya sehingga ia dapat mengulur waktu bagi Yang Ye untuk melarikan diri. Teknik terlarang yang dijalankan Feng Yu terlalu menakutkan, dan keributan yang dibuatnya sangat mencengangkan. Dengan demikian, semua profounder di dalam South East City dikejutkan olehnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani datang dan menonton pertempuran. Selain itu, bahkan para penjaga kota South East tidak berani bertindak seperti itu. Karena keributan dari pertempuran adalah sesuatu yang setidaknya membutuhkan ahli Rilem Spirit untuk membuat. Para ahli tingkat ini memiliki emosi yang aneh, jadi jika mereka datang untuk menonton pertempuran, maka para ahli ini mungkin dengan santai mengakhiri hidup mereka. Setelah waktu yang lama, semuanya kembali tenang. Feng Yu duduk lemah di tanah dengan rambut acak-acakan, dan wajahnya tampak pucat dan tanpa jejak darah. Selain itu, bahkan ada gumpalan merah-merah yang menggantung dari sudut mulutnya. Melaksanakan teknik terlarang semacam itu menyebabkan fondasi kamu rusak. Tidak hanya kultivasi Anda akan jatuh, tetapi Anda juga tidak akan pernah bisa maju dalam kultivasi Anda seumur hidup Anda. Apakah itu sepadan? Feng Yi menatap Feng Yu yang duduk lemah di tanah dan berbicara dengan suara rendah. Gumpalan senyum aneh muncul di sudut mulut Feng Yu, dan dia berkata, kamu akan tahu apakah itu layak jika kamu punya anak juga. Petik 2 Feng Yi mendengus dingin dan berkata, aku tidak akan pernah punya anak seumur hidupku. Anda, di sisi lain, menyerahkan masa depan Anda dengan menghianati istana untuk seorang pria, sekarang Anda telah mengeksekusi teknik terlarang untuk dua orang kecil. Selain itu, Anda harus selamanya menderita rasa sakit dari Yin Gail di dasar Passionless Cliff karena ketiga orang ini. Apakah itu benar-benar layak? Feng Yu tidak berbicara, dan dia hanya menatap ke arah yang telah melarikan diri ke Yang Ye. Dia benar-benar ingin memberi tahu Feng Yi bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak perlu dilakukan, tetapi dia tidak membicarakannya. Karena dia tahu bahwa seseorang seperti Feng Yi yang tumbuh di istana bunga sejak usia muda tidak akan mengerti. Saat ini, dia hanya khawatir tentang apakah Yang Ye akan dapat kembali dengan aman ke Sekte Pedang. Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Feng Yu, Feng Yi mendengus dingin, dan kemudian dia melihat ke arah yang ditinggalkan Ye dan berkata, sejujurnya, kekuatan dan potensinya benar-benar tidak buruk, dan tidak kalah dengan semua untuk beberapa jenius di generasi muda istana bunga. Jika dia bisa tumbuh dewasa, maka prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Tapi sayangnya, saya tidak akan membiarkannya tumbuh. Jadi, saya memutuskan untuk mengejarnya secara pribadi. Petik 2. Feng Yu tidak berbicara, dan dia hanya menatap ke arah Yang Ye lari ke arah. Dia sudah melakukan apa yang dia bisa, dan sekarang itu sepenuhnya tergantung pada kekayaan Yang Ye sendiri. Feng Yi berkata, tahan dia dan kemudian pergi ke istet gubernur kota pergi dan berikan gubernur kota penjelasan. Katakan padanya bahwa itu urusan internal istana bunga kami. Saya akan mengejar anak itu. Anda semua tidak harus menunggu saya. Segera kembali ke istana setelah Anda selesai dengan gubernur kota. Setelah dia selesai berbicara, sosok Feng Yi tiba-tiba menghilang kekejauhan. Pada saat berikutnya, dia sudah muncul lebih dari 100 meter jauhnya. Di luar South East City, Yang Ye memegang Little Yao di tangannya saat dia duduk di serigala abu-abu dan berkuda di bawah sinar bulan, dan dia membuat serigala abu-abu mempercepat hingga batasnya. Ekspresi Yang Ye sangat suram sementara matanya benar-benar merah. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim. Selain membenci istana bunga, dia membenci dirinya sendiri karena kurang kekuatan. Karena jika dia memiliki kekuatan yang cukup, maka ibunya tidak akan melakukan teknik terlarang itu demi mereka. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, maka dia akan dapat melindungi ibunya dan Yao kecil dengan lebih baik jika dia memiliki kekuatan. Iya, jika dia memiliki kekuatan, maka semuanya akan berjalan sesuai keinginannya. Namun, dia tidak melakukannya. Dia hanya seorang mendalam di alam fana. Dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengawal bunga itu. Saya ingin menjadi kuat. Saya ingin tidak ada orang di bawah langit dan di atas tanah untuk dapat mengendalikan nasib saya, Yang Ye, dan orang yang saya cintai. Saya ingin semua aturan dan hukum di dunia tidak dapat menahan saya dan orang yang saya cintai. Yang Ye mengepalkan tangannya dengan erat dan berbicara dengan tegas di belakang serigala abu-abu. Sejak saat ini dan seterusnya, target Yang Ye menjadi jelas. Di masa lalu, targetnya hanya untuk memungkinkan ibu dan adik perempuannya memiliki kehidupan yang baik. Tetapi kejadian malam ini memungkinkan Yang Ye untuk memahami dengan tepat seberapa jauh dan tidak terjangkau target yang tampaknya sederhana itu sebenarnya. Jika dia ingin mencapai target ini, maka dia harus bisa mengabaikan aturan Istana Bunga. Jika tidak, targetnya ini hanya akan menjadi pemikiran yang menggelikan. Di punggung serigala, Yao kecil bergerak lebih dekat kepelukan Yang Ye, dan dia berkata dengan takut-takut. Kaka, apakah ibu akan baik-baik saja? Kejadian yang terjadi malam ini benar-benar terlalu mengejutkannya. Pertama, ibunya yang telah hidup bersamanya selama lebih dari 10 tahun tiba-tiba menjadi ahli legenda yang luar biasa. Setelah itu, para ahli legenda yang hanya dia dengar dan belum pernah melihat sebelumnya di masa lalu datang untuk menangkapnya dan orang-orang yang dicintainya. Rangkaian kejadian tak terduga ini membuatnya ketakutan dan geram. Karena dalam kesannya, ibunya adalah orang yang tidak pernah marah, dan ibunya selalu baik dan sopan kepada semua orang. Apalagi ibunya tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar aturan atau hukum. Jadi, dia bertanya-tanya mengapa mereka ingin menangkap orang yang baik seperti ibunya. Dan atas dasar apa mereka menangkap ibunya. Sejak saat ini dan seterusnya, benih kebencian telah tertanam jauh di dalam hati gadis kecil yang naif dan polos ini. Ketika dia mendengar Little Yao, Yang Ye mempererat pelukannya pada Little Yao dan berkata dengan suara lembut, jangan khawatir, ibu akan baik-baik saja. Ibu memberitahu Big Brother bahwa dia akan baik-baik saja, dan dia berkata bahwa dia akan menunggu kekuatan Big Brother menjadi tangguh dan menyelamatkannya. Petik 2. Sungguh, tanya Little Yao. Kakakmu mengatakan yang sebenarnya. Tepat pada saat ini, suara Feng Yi muncul sekali lagi di telinga Yang Ye dan Little Yao. Yang Ye terkejut dalam hatinya setelah mendengar suara ini, dan dia mengangkat kepalanya dan melirik. Dia memperhatikan bahwa Feng Yi tiba-tiba muncul di atas mereka. Bab 75 banding 75. Feng Yi melayang di udara di bawah sinar cahaya bulan, dan ada sepasang sayap yang terbentuk dari energi yang sangat besar di belakang punggungnya. Ekspresi Feng Yi suram sementara matanya menatap lekat-lekat pada Serigala Neter di bawah Yang Ye, dan shock di dalam hatinya berada pada batasnya. Serigala Neter hanya Dark Beast peringkat sembilan. Secara logis, Dark Beast dengan level seperti itu seharusnya tidak membuatnya kehilangan ketenangannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa dua manusia tidak duduk di Neter Wolf. Karena beberapa alasan khusus, hubungan antara Dark Beast dan manusia di wilayah selatan tidak bisa dianggap merugikan, tapi itu sama sekali tidak bisa dikatakan ramah. Sederhananya, mereka tidak memiliki komunikasi atau hubungan satu sama lain. Tentu saja, jika manusia berani menginjakan kaki ke pedalaman Grand Myriad Mountains tanpa izin, maka manusia sama sekali tidak akan bisa kembali. Demikian pula, jika Dark Beast berani melangkah kaki ke dunia manusia tanpa izin, maka perutnya akan terpisah untuk mengambil adalah inti. Namun sekarang, Dark Beast peringkat ke-9 yang seharusnya muncul di Grand Myriad Mountains sebenarnya telah muncul di dunia manusia, dan itu bahkan ditunggangi oleh seorang Profounder di alam mortal. Pada saat yang sama itu menyebabkan Feng Yi menjadi bingung, dia bahkan terkejut sampai-sampai pikirannya dilemparkan sedikit ke dalam kekacauan. Feng Yi mengambil nafas dalam-dalam dan menekan shock di hatinya, dan kemudian seuntai niat membunuh melintas di matanya saat dia berpikir dalam hatinya. Anak ini benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Jika tidak, bahkan jika dia tidak dapat mengancam istana bunga, dia pasti akan menjadi masalah besar bagi istana begitu dia tumbuh di masa depan. hati Yang Ye bergetar ketika dia merasakan niat membunuh yang dipancarkan oleh Feng Yi, dan kemudian dia berkata kepada cerpelai ungu yang tinggal di dalam vortex dan tiannya, teman kecil, meskipun aku tidak tahu persis seperti apa keberadaanmu, aku ketahuilah bahwa asal-usul anda benar-benar luar biasa. Jadi, tinggalkan dirimu nanti. Jika anda memiliki kemampuan, maka bawalah adik perempuan saya untuk saya, dan jika anda tidak, maka pergilah. Dengan kemampuanmu, dia mungkin tidak akan bisa menangkapmu. Petik 2. Yang Ye yakin dengan kemampuan Valet Ming untuk melarikan diri. Lagi pula, lelaki berjubah hitam dari hari itu tak terhitung jumlahnya lebih tangguh daripada wanita yang berdiri di depannya, tetapi sosok berjubah hitam itu tidak dapat menangkap bulu Valet, apalagi wanita ini. Ming Valet berkedip dalam vortex dan tiannya. Itu tidak menggelengkan kepalanya atau mengangguk, dan hanya cahaya ungu muda muncul di cakar kecilnya. Kamu, kenapa kamu ingin menangkap ibuku dan kami? Ketika dia melihat Feng Yi yang terbang di udara, Yao kecil sedikit takut, namun dia masih menanyakan pertanyaan ini. Feng Yi tidak menjawab pertanyaan ini, dan dia memandang Yang Ye sebagai gantinya dan bertanya, Mengapa Dark Beast peringkat sembilan ini bersamamu? Jangan bilang itu hewan peliharaanmu. Petik 2. Di wilayah selatan, beberapa bangsawan suka memelihara hewan peliharaan, tetapi kebanyakan hewan peliharaan itu berada di peringkat kelima atau lebih rendah, dan mereka adalah spesies Dark Beast yang sangat lemah lembut. Dia tidak pernah melihat atau mendengar tentang hewan peliharaan yang menjadi Dark Beast peringkat kesembilan, dan terutama yang sangat tangguh dalam pertempuran seperti Serigala Neter. Apa yang akan Istana Bunga lakukan untuk ibuku? Yang Ye mengabaikan pertanyaannya. Feng Yi tidak menjawab, dan dia malah memberikan kondisinya. Katakan padaku bagaimana kamu mengendalikan Dark Beast peringkat kesembilan ini, dan aku bisa menyisihkan nyawamu dan memungkinkan kamu untuk menjadi serven bunga Istana Bunga Saya. Petik 2. Jawab pertanyaanku dulu, Yang Ye menatap Feng Yi saat dia berbicara. Feng Yi mengerutkan kening, dan dia sedikit tidak senang di hatinya. Namun, ketika dia memikirkan metode Yang Ye untuk mengendalikan Dark Beast, dia hanya bisa membuat kompromi. Jangan khawatir, Istana Bunga tidak akan menghukumnya mati, dan dia mungkin akan dipenjara di bagian bawah tebing sengsara untuk disiksa oleh angin dingin dan racun dari bunga tanpa sengsara. Di masa lalu, semua yang melanggar aturan Istana menderita konsekuensi yang sama, dan itu dilakukan demi membuat contoh dari mereka. Namun, sayangnya, metode ini tidak terlalu efektif. Aku ingin tahu apakah Istana akan menggunakan metode yang berbeda kali ini. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan dia menatap Feng Yi ketika dia mengungkapkan senyum buas dan berkata, Aku, Yang Ye, bersumpah bahwa jika aku tidak mati, maka aku pasti akan mengembalikan siksaan yang kalian semua berikan padaku ibu seratus kali lipat. Gumpalan penghinaan melanda sudut mulut Feng Yi, dan dia berkata, Hari ini, aku akhirnya mengerti seperti apa kekuatan seseorang yang terlalu tinggi. Belum lagi bahwa Anda hanya seorang mendalam di alam fana yang memiliki bakat alami yang baik, bahkan jika Anda seorang ahli alam mulia, Anda hanya akan menjadi semut yang sedikit lebih tangguh ke Istana Bunga saya. Sumber daya dan cadangan Istana Bunga saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Baiklah, awalnya saya bermaksud untuk menyelamatkan hidup Anda dan memungkinkan Anda untuk hanya menjadi budak bunga, tapi sekarang sepertinya tidak perlu untuk itu. Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa mendapatkan rahasia yang kamu miliki jika kamu menolak untuk mengatakannya kepadaku. Petik 2. Lalu mengapa kamu tidak bergerak, pelacur. Yang Ye mengungkapkan ekspresi biadab saat dia berbicara. Niat membunuh melintas di mata Feng Ye. Tepat ketika dia akan bergerak, tiba-tiba dia mengerutkan kening, dan dia melirik kesekeliling sambil berkata dengan suara rendah, sejak kamu datang, maka tunjukkan dirimu. Sebuah bayangan putih melintas, dan kemudian seorang wanita yang mengenakan gaun putih dan memegang pedang hijau muncul di sisi Yang Ye. Wanita itu tidak lain adalah Su Qingxi yang Yang Ye membuat kesepakatan dengan. Yang Ye menghela nafas lega di hatinya ketika dia melihat Su Qingxi. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut Yao kecil akan mati bersamanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Su Qingxi muncul di sini, tapi itu tidak penting lagi. Karena Little Yao aman. Seorang anggota Sekte Pedang, Feng Yi mengerutkan kening, dan kemudian dia bertanya dengan suara rendah. Su Qingxi melirik Yang Ye yang masih memiliki ekspresi biadab, dan kemudian dia menatap Feng Yi dan mengangguk sebelum berkata, dia adalah murid Sekte Pedangku. Anda tidak bisa menyentuhnya. Mata Feng Yi sedikit menyipit ketika dia berkata, dia adalah putra seorang murid dari Istana Bunga Saya yang melanggar Aturan Istana. Anda harus jelas menyadari Aturan Istana Bunga Saya. Petik 2 Dentang Pedang hijau di tangan Su Qingxi tiba-tiba berjuang bebas dari telapak tangannya yang adil, dan pedang itu meninggalkan bayangan hijau saat melesat ke langit dan memancarkan lolongan pedang yang keras. Kalau begitu mari kita bertarung. Gumpalan ekspresi serius melintas di mata Feng Yi ketika dia melihat pedang hijau itu karena itu sebenarnya adalah pedang peringkat bumi. Kultifasinya kira-kira setara dengan wanita di depannya, jadi di awalnya tidak takut untuk melawan wanita ini. Namun, pedang wanita ini berada di peringkat bumi, sedangkan, harta karunnya hanya pada tingkat tinggi dari peringkat mendalam. Meskipun itu hanya peringkat yang lebih rendah, perbedaan di antara mereka sangat luar biasa. Ini menyebabkan dia ragu-ragu karena ketika budidaya 2 profounders setara, maka itu adalah harta karun gelap dan teknik yang merupakan kunci kemenangan. Tidak ada permusuhan antara istana bunga saya dan sekte pedang, sedangkan, sekte pedang Anda memiliki permusuhan dengan sekte hantu. Istana kembang saya selalu mempertahankan posisi netral. Jadi, apakah Anda benar-benar ingin membentuk permusuhan dengan istana bunga saya demi seorang murid pengadilan luar tunggal? Feng Yi berbicara dengan suara rendah. Su Qingxi mengedarkan energi yang sangat besar di dalam tubuhnya, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah permusuhan terbentuk atau tidak, itu bukan sesuatu yang lebih tua seperti yang bisa Anda putuskan. Jangan buang nafasmu lagi. Jika Anda ingin membunuhnya, maka bergeraklah. Saat dia berbicara, aura mengerikan yang menakutkan langsung menyelimuti Feng Yi. Feng Yi baru saja akan berbicara ketika aura yang mengesankan ini tiba-tiba menyelimutinya, menyebabkan ekspresinya menjadi muram, dan dia berteriak tanpa sadar. Kekuatan pedang? Itu sebenarnya kekuatan pedang. Kamu adalah perisu sekte pedang. Petik 2. Ya, Su Qingxi mengakui. Ketika dia mendengar Su Qingxi mengakui fakta ini, Feng Yi tidak punya niat sedikitpun untuk bertarung lagi. Lagi pula, Su Qingxi adalah seorang ahli yang berperingkat di peringkat naga tersembunyi. Apa peringkat naga tersembunyi? Sama seperti peringkat kenaikan, itu adalah tempat di mana semua jenius mengerikan berkumpul. Meskipun budidayanya kira-kira setara dengan Su Qingxi, dia tahu bahwa bahkan jika Su Qingxi tidak memiliki pedang peringkat bumi, dia masih belum akan cocok untuk Su Qingxi. Perisu, meskipun aku tidak cocok untukmu, istana bunga tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Di masa depan, istana bunga saya pasti akan menuju ke sekte pedang Anda untuk meminta penjelasan. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Feng Yi berbalik dan pergi. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Dia menyesal meminta pengawal bunga untuk pergi, jika tidak, dengan pasukan gabungan dari mereka semua, maka Su Qingxi tidak akan menjadi pasangan yang cocok bagi mereka tidak peduli seberapa kuat Su Qingxi. Ketika dia melihat Feng Yi ditakuti oleh Su Qingxi, Yang Ye bergumam di dalam hatinya. Ini adalah kekuatan, ini adalah kekuatan. Aku, Yang Ye, menginginkan kekuatan seperti itu juga. Aku, Yang Ye, menginginkan kekuatan yang lebih kuat dari ini. Kakak, selamatkan ibuku, oke. Yao kecil memohon pada Su Qingxi dari atas serigala. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dan kultifasi mereka, dia tahu bahwa kakak sebelum dia sangat tangguh. Karena wanita yang bisa terbang itu ditakuti oleh kakak ini. Jadi, dia merasa selama kakak ini mau, maka kakak ini pasti akan bisa menyelamatkan ibunya. Yang Ye memandang Su Qingxi juga ketika dia mendengar Yao kecil. Dia tidak memiliki perasaan cao finis melaki-laki atau rasa harga diri yang membingungkan. Jika Su Qingxi dapat menyelamatkan ibunya dan membiarkan ibunya menghindari penderitaan, maka dia hanya akan merasa bersyukur dengan tulus terhadap Su Qingxi, dan dia akan merasa bahwa dia tidak berguna karena seorang wanita telah membantunya. Ketika dia melihat tatapan penuh harapan mereka, Su Qingxi merasa sedikit tidak tahan untuk menolak mereka, namun dia masih menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Sangat mungkin akan menyebabkan konflik antara Sekte Pedang dan Istana Bunga, dan jika dia menyelamatkan ibu Yang Ye, maka itu akan sangat mungkin tetapi benar-benar. Dengan situasi saat ini Pedang Sekte berada di, itu benar-benar tidak mampu menanggung konflik yang timbul antara itu dan Istana Bunga. Yao kecil akan mengatakan sesuatu yang lain ketika dia dihentikan oleh Yang Ye, dan dia berkata, Yao kecil, jangan tanya lagi. Kakak akan menyelamatkan ibu. Big Brother berjanji bahwa aku pasti akan menyelamatkan ibu dan membiarkan keluarga kita dipersatukan kembali. Petik 2. Wu Gelombang Wu Gelombang Mengapa mereka menangkap ibu? Kenapa? Yao kecil berbalik dan memeluk Yang Ye dengan erat sambil terseduh-seduh sedan. Tidak lama lagi, Yao kecil tertidur lelap di pelukan Yang Ye. Apakah kamu membenci saya? Sementara itu, Su King Shi mengembalikannya kepada Yang Ye saat dia menanyakan pertanyaan ini. Dia datang kali ini karena dia tahu bahwa Liu Qingyu dan dua murid pengadilan luar lainnya dari Sekte Pedang telah datang ke kota South Peace untuk menyakiti Yang Ye. Namun, dia tidak pernah berharap untuk menyaksikan peristiwa yang baru saja terjadi di South Peace City. Yang Ye menggosok kepala Yao kecil dan berkata dengan suara rendah, Saya memang sedikit membenci Anda pada awalnya, tapi saya tidak lagi. Saya sangat terkejut dan bersyukur bahwa Anda bisa menyinggung istana bunga untuk saya dan adik perempuan saya. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan menyelamatkan hidupku untuk apa-apa karena aku akan bekerja keras untuk naik ke peringkat ascension. Ketika dia mendengar Yang Ye, pedang hijau di tangan Su Qingxi gemetar ringan sementara bibirnya bergerak sedikit, namun pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Bab 76 Yang Ye menatap wanita di depannya, dan gumpalan ekspresi rumit melintas di matanya. Dia terdiam sesaat sebelum dia bertanya, Apa yang kamu lakukan di South Peace City? Su Qingxi tidak memberi tahu alasannya, dan dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, Kemampuanmu untuk mengendalikan Dark Beast terlalu mengejutkan, jadi lebih baik kau tidak memanggil Neter Wolf di dunia manusia. Jika tidak, Anda akan menghadapi masalah tanpa akhir. Petik 2 Ketika dia mengingat ekspresi terkejut Feng Yi dari sebelumnya, Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia melirik Little Yao yang berbaring di pelukannya dan berkata, Bisakah aku bertanya sesuatu tentangmu? Bicaralah, kata Su Qingxi. Saat dia menatap Little Yao yang sedang tertidur lelap, seutas kelemah lembutan terlintas di mata Yang Ye sebelum dia berkata, Bisakah kamu membantuku merawat adik perempuanku? Ibu saya berkata bahwa bakat alaminya tidak buruk, dan dia bisa berkultivasi. Jika memungkinkan, biarkan dia berkultivasi di sisi Anda. Petik 2 Alis Su Qingxi yang indah bersatu sedikit, dan dia berkata dengan suara rendah, Kekuatan istana bunga sangat menakutkan. Belum lagi para ahli lain di istana, hanya pengawal bunga dari sebelumnya bukanlah ahli yang bisa kau lawan. Selain itu, beberapa orang dari sebelumnya mungkin hanya sekelompok kecil di dalam penjaga bunga, dan kekuatan mereka di penjaga bunga berada di bagian bawah. Jika Anda pergi mencarinya sekarang, maka Anda akan menyerahkan hidup Anda. Memahami. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak sebodoh itu. Ibu saya membayar sangat mahal untuk memungkinkan saya dan adik perempuan saya melarikan diri, jadi saya tidak akan cukup bodoh untuk menyerahkan hidup saya. Saya meminta Anda untuk mengizinkan Yao Kecil untuk mengikuti Anda karena saya ingin Yao Kecil menjadi kuat. Lagipula, tidak mungkin bagiku untuk berada di sisinya dan melindunginya setiap saat. Dia harus memiliki kekuatannya sendiri. Selain itu, jika dia bergabung dengan pedang sekte dan tidak meninggalkan pedang sekte, maka saya kira istana bunga tidak akan berani masuk tanpa izin ke pedang sekte untuk menangkapnya. Petik 2. Ketika dia mendengar Yang Ye, Su King Shi merasa lega di hatinya, dan kemudian dia mengangguk dan berkata, saya bisa melakukan itu. Petik 2. Terima kasih. Yang Ye berbicara dengan serius. Su King Shi melambaikan tangannya, dan pedang hijau diletakkan secara horizontal di depannya sebelum dia berkata, singkirkan Neter Wolf. Aku akan membawamu dan adik perempuanmu kembali ke sekte pedang. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, bawa adik perempuanku kembali, aku masih punya beberapa hal untuk ditangani di Salt Peace City. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Petik 2. Su King Shi menatap tajam ke Yang Ye, dan kemudian dia mengambil Yao kecil dan pergi. Setelah dia menyaksikan Su King Shi dan Little Yao menghilang ke Cakrawala, Yang Ye berbalik dan memandang ke arah Salt Peace City, dan dia berkata dengan ekspresi buas, Liu Clan. Jika bukan karena kalian semua, ibuku tidak akan berperang, dan dia tidak akan diperhatikan oleh Istana Bunga. Mari membalas kekejaman masa lalu dan sekarang. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, Yang Ye menempatkan Neter Wolf ke dalam dantiannya, dan kemudian dia berlari menuju Salt Peace City. Clan Liu. Patriar Clan Liu, Liu Nan, berusia lebih dari 40 tahun, dan sosoknya agak gemuk. Setelah lama akumulasi, dia yang memiliki bakat alami yang sangat rendah telah berkembang ke peringkat ke-9 dari alam mortal juga. Clan Liu sudah menjadi klan besar di kota Salt Peace dan ditambah dengan fakta bahwa putranya, Liu Qingyu, telah direkrut sebagai murid luar pengadilan Sekte Pedang, Liu Nan sangat terkenal dan bahkan gubernur kota-kota Salt Peace memiliki untuk sedikit sopan padanya. Namun, kata-kata yang disampaikan penatua tamu kepadanya saat kembali menyebabkan Patriarq Liu Clan yang terhormat dan angkuh menjadi sangat ketakutan. Dia sudah mondar-mandir dengan cemas di aula selama hampir 2 jam. Ketika dia berpikir tentang bagaimana sebenarnya dia bermaksud menjadikan seorang ahli rilem spirit menjadi selirnya, dia bahkan memiliki keinginan untuk mengambil nyawanya sendiri. Itu adalah ahli rilem spirit. Belum lagi menjadi selirnya, bahkan putra mahkota dan raja-raja kekaisaran tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Tepat pada saat ini, seorang petugas berlari ke aula. Ketika dia melihat orang ini, Liu Nan buru-buru berkata, apa yang terjadi? Apa yang dikatakan gubernur kota? Apakah dia bersedia menambah penjaga untuk melindungi Liu Klanku? Petik 2 Ya, setelah dia mengetahui bahwa Ibu Yang Ye adalah seorang ahli rilem spirit, Liu Nan pertama kali ketakutan sampai-sampai anggota tubuhnya melemah. Namun, setelah pulih dari keterkejutannya, dia buru-buru mengirim seorang pelayan untuk meminta bantuan gubernur kota. Meskipun dia tahu bahwa gubernur kota pasti tidak akan membantunya, dia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa memohon kepada gubernur kota. Karena hanya gubernur kota yang bisa meminta cadangan dari ibu kota negara bagi anjing. Petugas itu berkata, Patriark, gubernur kota meminta Lord Liu untuk tidak khawatir. Ibu Yang Ye adalah murid istana bunga yang melanggar aturannya, dan dia sudah ditangkap oleh anggota istana bunga. Selain itu, para anggota istana bunga bahkan pergi untuk menangkap Yang Ye dan adik perempuannya yang telah melarikan diri. Jadi, Liu Klankita Aman. Petik 2 Benarkah? Liu Nan sangat gembira. Tentu saja itu benar. Haha, Liu Nan meraung dengan tawa. Setelah tertawa sebentar, dia berkata sambil tersenyum, jadi dia adalah murid Flower Palace. Tidak heran dia begitu cantik, dan putrinya juga benar-benar cantik. Sayangnya, mereka hanya harus melawan Liu Klan saya. Ini konsekuensi dari itu. Petik 2 Tiba-tiba, cahaya pedang menyala. Seiring dengan, desisan, yang bergema di udara, kepala petugas berdiri di depan Liu Nan terbang ke langit dalam lengkungan. Tawa Liu Nan berhenti tiba-tiba sementara senyum di wajahnya membeku. Saat dia menatap Yang Ye yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dia berkata dengan suara bergetar, kamu. Bukankah kamu ditangkap oleh istana bunga? Kamu. Petik 2 Yang Ye berjalan perlahan ke Liu Nan, dan dia berkata sambil berjalan, apakah kamu sangat kecewa? Ketika dia melihat Yang Ye berjalan mendekat, kaki Liu Nan mulai bergetar ketika dia berkata, Yang Ye, kamu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kita berada dalam batas-batas kekaisaran Grenkin, dan melanggar hukum membunuhku. Apakah kamu tidak takut menjadi buronan di kekaisaran Grenkin? Bagaimana menurutmu aku harus membunuhmu? Saat dia menatap Liu Nan yang berdiri di depannya dengan ketakutan, Yang Ye tersenyum saat dia berbicara, namun senyumnya agak mengerikan. Justru orang ini di hadapannya yang sering menggertak keluarga Yang Ye, dan demi menjadikan ibu Yang Ye menjadi selirnya, ia memanfaatkan kekuatan klan Liu untuk menekan keluarga Yang Ye setiap saat, menyebabkan keluarganya menjadi keluarga yang paling miskin di South Peace City. Namun sekarang, itu juga karena klan Liu bawa identitas ibunya terungkap, dan membawanya ke istana bunga. Ketika dia memikirkan sampai di sini, rasanya seolah pedang mengiris hatinya. Penjaga, penjaga, Liu Nan meraung marah ketika mendengar Yang Ye. Meskipun dia berada di peringkat ke-9 dari alam mortal, itu adalah kultivasi yang terakumulasi melalui waktu, dan dia adalah peringkat ke-9 mortal realm profounder yang tidak pernah bertarung. Jadi, apa yang dia pikirkan pertama adalah menangis minta tolong dan tidak melawan. Tidak perlu berteriak. Selain beberapa pelayan, semua tetua tamu dan anggota Liu klan anda sudah mati. Ya, sayalah yang membunuh mereka. Sekarang, hanya kamu yang tersisa. Yang Ye mengungkapkan senyum kejam. Mata Liu Nan terbuka lebar saat dia berbicara dengan takjub. Kamu, kamu, anggota Liu klan saya yang jumlahnya lebih dari seratus telah dimusnahkan oleh anda. Kamu setan, kamu setan. King Yu tidak akan membiarkanmu pergi. Kekaisaran Grenkin tidak akan membiarkanmu pergi. Yang Ye berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka pergi juga. Mereka akan turun untuk menemani anda segera. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang menyala, dan kemudian kepala Liu Nan terbang ke udara. Yang Ye berbalik dan berjalan keluar dari tanah Liu klan. Setelah itu, dia menatap istet Liu klan yang sudah terbakar, dan dia mengungkapkan gumpalan senyum kejam ketika dia berkata, semua orang yang menyakiti orang-orang yang kucintai, aku akan mengembalikannya kepadamu sepuluh kali, tidak, seratus kali. Petik 2. Tepat pada saat ini, sekelompok pasukan dari Grenkin Empire yang mengenakan baju besi hitam mengelilingi Yang Ye, dan kemudian seorang pria parubaya yang mengenakan jubah mewah berjalan ke Yang Ye dan berkata dengan suara rendah, kau seorang murid pengadilan luar dari sekte pedang. Saya gubernur kota South Peace City. Petik 2. Jika dia tahu bahwa ibu Yang Ye adalah ahli spirit rilem, maka dia tidak akan menerima suap Liu klan tidak peduli apa. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Jadi, karena dia sudah menyinggung Yang Ye, maka dia harus menghilangkan potensi masalah ini. Jadi, ketika para pelayan dari Liu klan melaporkan kejadian ini ke istet gubernur kota, ia secara pribadi memimpin lebih dari 100 penjaga mortal rilem peringkat ke-9. Dia tahu bahwa para murid sekte biasanya dapat melawan orang lain yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari milik mereka. Jadi, dia telah membawa semua penjaga di South Peace City. Lebih dari 100 peringkat ke-9 ahli fana alam yang telah membunuh jalan keluar dari tentara, sehingga bahkan ahli alam surga pertama tidak akan cocok untuk mereka. Ketika dia melihat pria parubaya ini yang berdiri di depannya, seulas senyum kejam muncul di sudut mulut Yang Ye. Jika bukan karena pria parubaya ini berkolusi dengan Liu klan, maka penjaga akan muncul tepat waktu, dan ibunya tidak akan mengekspos kekuatannya. Orang ini pantas mati. Ketika dia menyadari niat membunuh Yang Ye terpancar, mata pria parubaya itu menyipit, dan dia mengambil dua langkah ke belakang sebelum dia berkata, Yang Ye, meskipun Anda adalah murid pengadilan luar dari sekte pedang, Anda tidak memiliki wewenang untuk memusnahkan klan seseorang di kota saya. Anda sudah melanggar hukum kekaisaran Grenkin. Menjaga. Tangkap dia. Tepat ketika para penjaga itu berniat untuk bergerak, sosok Yang Ye bergerak, dan cahaya pedang menyala. Setelah itu, kepala gubernur kota membawa seuntai darah saat terbang ke udara. Semua orang sangat terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye akan benar-benar berani membunuh gubernur kota di depan umum, juga tidak pernah membayangkan bahwa kecepatannya benar-benar akan begitu cepat hingga mereka bahkan tidak dapat menentukan bagaimana dia meluncurkan serangan itu. Mata gubernur kota terbuka lebar, dan dia benar-benar mati sementara tidak bisa menutup matanya dan dipenuhi dengan penyesalan yang kekal. Sebenarnya, dia benar, Yang Ye memang tidak mampu mengalahkan lebih dari 100 ahli di peringkat ke-9 dari alam mortal. Namun, dia ceroboh karena dia harus begitu dekat dengan Yang Ye. Tentu saja, bukan hanya dia, bahkan para penjaga itu telah ceroboh. Atau mungkin, bisa dikatakan bahwa mereka tidak pernah menyangka Yang Ye akan membunuh gubernur kota di sini di jalanan. Setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka, mereka segera menerkam ke arah Yang Ye. Namun, mereka belum mengambil beberapa langkah sebelum berhenti. Karena sebuah lencana tiba-tiba muncul di tangan Yang Ye, dan itu adalah lencana dari asosiasi Master Jimat. Bab 77 banding 77. Yang Ye menghela nafas lega ketika melihat mereka berhenti bergerak. Dia tahu bahwa dengan identitasnya sebagai Master Talisman, para penjaga ini tidak akan bergerak melawannya. Ketika dia menghadapi para anggota Istana Bunga tadi, Yang Ye berpikir tentang mengungkapkan identitasnya sebagai Master Jimat, tapi dia tidak pada akhirnya. Karena dia takut kematian akan tiba lebih cepat jika dia melakukannya. Ketika mereka melihat lencana di tangan Yang Ye, salah satu penjaga yang tampaknya adalah pemimpin berkata dengan suara yang dalam, kau Master Jimat. Yang Ye mengangguk. Pemimpin membungku kepada Yang Ye dan berkata, saya akan melaporkan apa yang telah Anda lakukan di kota Southpist kepada asosiasi Master Jimat. Tolong beritahu saya nama dan pangkat Anda. Petik 2. Yang Ye, Master Jimat kelas 4. Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa ini adalah aturannya. Jika dia menyembunyikannya atau menolak, maka orang-orang ini memiliki wewenang untuk menangkapnya. Pemimpin menangkupkan tinjunya ke Yang Ye, dan kemudian dia berbalik dan berteriak ke yang lain. Memberhentikan. Status Master Jimat bahkan lebih tinggi daripada bangsawan di Kekaisaran Grenkin, dan bahkan beberapa bangsawan yang diberikan gelar bangsawan harus tunduk pada Master Jimat. Jadi, karena orang ini yang memusnahkan Liu Klan kota Southpist dan gubernur kota adalah Master Talisman, masalah ini bukan sesuatu yang bisa dia campur tangan, dan orang-orang di atasnya dalam barisan akan menghubungi asosiasi Master Talisman sebagai gantinya. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tidak ragu untuk berbalik dan pergi, dan dalam waktu singkat, mereka semua menghilang di bawah langit malam. Setelah dia melihat mereka pergi, Yang Ye menatap lencana Master Jimat di tangannya, dan dia berkata dengan suara rendah, ini benar-benar hal yang luar biasa. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye melintas dan menghilang di bawah langit malam. Di rumah batu tempat Feng Yu dan Little Yao bersembunyi sebelum ini, kelompok tiga King Hong duduk sambil saling berhadapan. Saat dia menatap cahaya lilin yang berkelap-kelip di atas meja batu, King Hong berkata dengan suara rendah, Kakak, apakah Anda pikir Yang Ye akan baik-baik saja? Manzi berkata dengan suara rendah, Little Hong, tidak cocok bagi kita untuk tinggal di sini lagi. Kita harus pergi secepat mungkin. Yang terbaik adalah meninggalkan kota segera dan tidak pernah muncul di sini lagi. Petik 2. Manzi masih merasa sedikit takut terhadap anggota istana bunga itu. Kekuatan mereka sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kelompoknya, namun mereka bertiga menjaga orang-orang yang ingin ditangkap oleh anggota istana bunga. Untungnya, anggota istana bunga itu bukan sosok haus darah, jika tidak, mereka bertiga mungkin akan berubah menjadi mayat. King Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak, mari kita tunggu sebentar lagi. Jika Yang Ye baik-baik saja, maka dia pasti akan datang mencari kita. Ketika dia menatap King Hong yang tetap keras kepala, Manzi menghela nafas dan berkata, Hong kecil, kakak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Saudara yang memang luar biasa, tetapi kami adalah orang-orang dari dua dunia. Bahkan jika dia tidak ditangkap oleh mereka, tidak mungkin bagi kalian berdua untuk bersama. Petik 2. Setelah saling bergantung selama lebih dari 20 tahun, bagaimana mungkin Manzi tidak mengetahui pikiran King Hong? Dia awalnya sangat mendukung ini karena Yang Ye benar-benar terlalu luar biasa. Jadi, jika King Hong bisa berada di sisinya, maka dia pasti tidak harus menjalani kehidupan yang berbahaya. Namun, setelah dia tahu bahwa Yang Ye adalah seseorang yang dimaksudkan untuk ditangkap oleh Istana Bunga, dia berubah pikiran. Itu bukan karena dia adalah orang tercelai yang hanya peduli pada keuntungan pribadi, dan itu murni karena dia tidak ingin adik perempuannya terlibat dalam masalah antara Yang Ye dan Istana Bunga. Karena permusuhan dengan tingkat seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh tentara bayaran kecil seperti mereka. Wajah King Hong menjadi sedikit merah karena terekspos oleh kakaknya. Namun, dia tidak membanta atau menyembunyikannya, dan dia malah bertanya. Atas dasar apa kita tidak bisa bersama? Kakak, belumkah Anda mendengar perkataan itu? Cinta terlepas dari kekuatan, usia, atau sekte. Selama dua orang saling mencintai, maka tidak ada masalah. Petik dua. Xiao Hei yang tetap diam selama ini melirik King Hong, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan terus bermain dengan pisau di tangannya. Manzi mengerutkan bibirnya dan berkata, Little Hong, apakah Anda sendiri percaya kata-kata itu? Baiklah, meskipun kata-kata itu benar. Tapi apakah Anda dan Yang Ye saling mencintai? Hanya seorang gadis kecil konyol sepertimu yang akan jatuh cinta padanya setelah bertemu dengannya sekali saja. Saudariku tersayang, kamu berdua baru bertemu dua kali sejak saling kenal. Bagaimana Anda bisa jatuh cinta padanya? King Hong memelototi Manzi dan berkata, seorang pria yang hanya tahu cara mengunjungi rumah bordil seperti yang tidak akan Anda mengerti. Aku tidak akan membuang nafasmu lagi. Petik dua. Sebenarnya, King Hong hanya memiliki perasaan yang tidak biasa terhadap Yang Ye pada waktu itu, dan itu jauh dari bisa disebut cinta. Alasan itu telah berubah menjadi cinta sekarang adalah bahwa itu adalah transformasi yang terjadi ketika dia tinggal bersama dengan Yao kecil dan ibu Yang Ye. Dia tahu tentang masa lalu Yang Ye dari Little Yao dan ibu Yang Ye. Dapat dikatakan bahwa sikap Yang Ye terhadap keluarganya, dan semangat Yang Ye yang tegar sebelum kesulitan telah menggerakkannya. Ketika dia mendengar King Hong mengungkap perbuatannya, wajah Manzi memerah, dan dia berkata, Saudaraku tersayang, dengarkan nasihat kakakmu dan lupakan broter Yang. Mari kita lanjutkan hidup kita sebagai tentara bayaran. Meskipun sedikit berbahaya dan sulit, kami merasa nyaman di hati. Petik 2. Jika kamu ingin pergi maka pergilah. Bagaimanapun, aku tidak akan pergi. King Hong mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan sedikit marah. Manzi tertawa getir, dan kemudian dia memandang Xiao Hei yang tetap diam sejak awal. Dia berkata, Xiao Hei, jelaskan posisimu baik-baik saja. Apakah anda akan pergi atau tinggal? Xiao Hei melirik Manzi, dan kemudian dia menulis satu kata di atas meja dengan belati, tetap. Manzi langsung geram. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Yang Yei berjalan ke rumah batu. Yang Yei menghela nafas lega ketika melihat mereka bertiga duduk di depan meja. Dia baru saja akan berbicara ketika sosok sudah menerkam kepelukannya, dan itu menyebabkan tubuh Yang Yei langsung menegang. King Hong memeluk Yang Yei dengan paksa dan berkata, Kamu baik-baik saja. Anda baik-baik saja. Petik 2. Yang Yei mendorongnya dengan ringan. Ketika dia melihat bahwa wajah King Hong berlinangan air mata, hatinya melembut, dan dia segera mengulurkan tangannya untuk menyeka air matanya ketika dia berkata, Kakak King Hong, terima kasih. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia menatap Manzi dan Xiao Hei yang tetap di samping dan berkata, Terima kasih, Broter Manzi dan Broter Xiao Hei. Terima kasih telah melindungi ibu dan adik perempuan saya. Petik 2. Manzi tersenyum dan berkata, Kakak Yang, tidak perlu menyebutkannya. Jika bukan karena saudara Yang, maka kita bertiga mungkin sudah mati. Selain itu, saudara Yang bahkan membayar kami. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus mencoba yang terbaik untuk melindungi keluarga saudara Yang. Namun, orang-orang dari malam ini. Petik 2. Yang Yei menggelengkan kepalanya dan menyela apa yang akan dikatakan Manzi. Dia berkata, Saya mengerti. Orang-orang itu bukanlah eksistensi yang dapat ditolak oleh saudara Manzi dan semua orang. Saya tidak menyalahkan kalian semua untuk ini. Saya datang mencari kalian semua hari ini. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, Yang Yei menarik pedang dan belati dari dalam cincin spasial Bluthen, dan kemudian dia berkata, Kedua harta karun gelap ini berada di kelas atas peringkat kuning, dan itu adalah kompensasi dan terima kasih karena telah melindungi saya. Adik perempuan dan ibu untuk periode waktu ini. Petik 2. Manzi buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Yang, apa yang kamu katakan? Harta karun gelap dan emas yang Anda berikan kepada kami hari itu sudah jauh melebihi harga untuk mempekerjakan kami. Terlebih lagi, kami bertiga tidak bisa melindungi adik perempuan dan ibumu dengan benar. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa menanggung untuk mengambil dua harta ini sekarang? Xiao Hei menggelengkan kepalanya dari samping juga. Yang Yei menempatkan mereka di atas meja batu dan berkata, Jangan menolak, ini adalah niat tulus saya. Terlebih lagi, dua harta karun gelap ini tidak ada artinya bagiku, namun bagi kalian berdua, itu adalah harta karun yang dapat meningkatkan kekuatanmu. Petik 2. Manzi masih berniat untuk menolak, namun King Hong berkata dari samping, Kakak, ambil itu. Petik 2. Ketika mereka mendengar ini, Manzi dan Xiao Hei ragu-ragu sejenak, dan kemudian mereka mengambil harta dari meja batu. Manzi menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Yang Yei, Terima kasih, Kakak Yang. Xiao Hei menangkupkan tinjunya ke arah Yang Yei juga untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Setelah mereka mengambil harta, Manzi dan Xiao Hei saling bertukar pandang sebelum mereka dengan bijaksana menarik diri dari rumah batu, dan mereka menyerahkannya kepada King Hong dan Yang Yei. Setelah dia menyadari bahwa mereka telah pergi, King Hong memandang Yang Yei dan berkata, Apakah Anda mendengar semua yang saya katakan tadi? Yang Yei pertama kali terkejut, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi sedikit bingung, Kakak King King, apa maksudmu? King Hong tidak berbicara, dan dia hanya menatap Yang Yei tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, Yang Yei tidak bisa melanjutkannya, dan dia mengangguk. Sebenarnya, ketika dia baru saja tiba di luar rumah batu, dia mendengar Manzi membujuk King Hong untuk menyerah padanya. Pada saat itu, demi menghindari rasa malu, Yang Yei belum memasuki rumah, dan dia mendengarkan di luar selama beberapa waktu. Sebenarnya, dia sedikit terkejut pada saat itu karena dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita Ii dan cantik sebelum dia benar-benar akan menyukainya. Meskipun dia sedikit terkejut, Yang Yei tidak punya pikiran lain. Yang paling diinginkannya sekarang adalah dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan menyelamatkan ibunya. Wajah King Hong memerah sedikit ketika dia melihat Yang Yei mengangguk, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya. Untuk sesaat, suasananya sedikit memalukan. Setelah diam beberapa saat, Yang Yei ragu sejenak sebelum dia menarik gulungan dan pedang merah-merah yang dia menangkan dari Jiang Yuan, dan dia menyerahkannya ke King Hong saat dia berkata, Kakak King Hong, ini adalah teknik pergerakan peringkat kuning dan pedang peringkat mendalam kelas rendah. Itu untuk Anda. Petik 2. Kenapa? King Hong menatap Yang Yei saat dia mengajukan pertanyaan ini. Yang Yei menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada alasan. Saya suka memberikannya kepada Anda, jadi saya memberikannya kepada Anda. King Hong menatap Yang Yei untuk sesaat, dan kemudian dia menerima gulungan dan pedang darinya sebelum dia berkata, Aku akan bekerja keras untuk menjadi kuat, dan aku akan bekerja keras untuk mengejar jejakmu. Saya akan menunggu Anda untuk menyelamatkan ibumu. Aku tidak butuh janji, aku juga tidak perlu kau membujukku. Petik 2. Hati Yang Yei bergetar. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas ringan dan berkata, Apakah itu layak? King Hong menatap Yang Yei dan berkata, Tidak masalah apakah itu layak atau tidak. Aku menyukaimu, jadi aku bertindak seperti ini. Petik 2. Yang Yei. Petik 2. Petik 2. Yang Yei pergi satu jam kemudian. Saat dia menatap ke arah Yang Yei kiri ke arah, tangan kiri King Hong tanpa henti menggosok cincin hitam pekat di jari di tangan kanannya. Cincin itu adalah sesuatu yang diberikan Yang Yei padanya sebelum dia pergi, dan itu tidak hanya berisi teknik gerakan dan pedang yang dia berikan padanya, ada juga lebih dari seribu batu energi di dalamnya. Lama kemudian, King Hong bergumam dengan suara rendah. Aku akan bekerja keras untuk mengejar jejakmu. Petik 2. Bab 78 banding 78. Tidak lama sebelum tindakan Yang Yei di Southpeace City dilaporkan ke ibu kota di negara Jing oleh pemimpin penjaga itu, dan wakil gubernur kota ibu kota, Liu Rong, langsung geram. Tidak hanya Yang Yei memusnahkan klan di kota Southpeace, tetapi dia bahkan membunuh gubernur kota-kota Southpeace di jalanan itu sendiri. Ini adalah penghinaan terhadap hukum kekaisaran Grenkin. Tentu saja, yang paling penting, gubernur kota Southpeace City adalah bawahannya. Jadi, dia segera mengirim seseorang untuk memberitahu cabang asosiasi Master Jimat di ibu kota negara bagian, dan dia meminta asosiasi Master Jimat untuk menghukum Yang Yei dengan kejam. Ketika petugas di cabang menyelidiki Yang Yei, dan ketika dia memperhatikan bahwa Yang Yei adalah murid Master Lin, niatnya untuk menangkap Yang Yei langsung menghilang. Lelucon apa? Menghukum murid Master Lin? Memang, dia memiliki wewenang untuk menghukum Yang Yei, tetapi untuk menyinggung Master Lin untuk Liu Klan dan gubernur kota kecil yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali. Tidak ada yang salah dengan kepalanya. Jadi, petugas ini mulai memainkan permainan, Tai Chi. Dia mengatakan bahwa Yang Yei tidak berada dalam yurisdiksinya, dan dia meminta Liu Rong untuk pergi ke Rising Sun City. Liu Rong hampir meledak dengan marah ketika petugas cabang memberinya alasan seperti itu. Namun, dia tidak berani berbicara kepada anggota asosiasi Master Talisman, tapi dia tidak mau membiarkan masalah itu pergi dan membiarkannya meresahkan. Jadi, dia menuju ke Rising Sun City untuk mencari petugas di sana. Namun, Liu Rong tidak pernah menyangka bahwa begitu dia berbicara tentang alasan kedatangannya, ekspresi petugas ini segera menjadi sedingin es, dan petugas bahkan memintanya untuk pergi. Maaf, saya tidak memiliki wewenang untuk berurusan dengan Yang Yei. Dia langsung dikelola oleh markas besar di ibu kota kekaisaran, jadi Anda harus pergi ke sana. Petik 2. Kali ini, Liu Rong tidak marah. Karena dia bisa naik pangkat untuk mengambil posisi wakil gubernur kota di kota besar, dia tentu saja bukan idiot. Dia tahu bahwa asal-usul guru jimat kelas 4 ini, Yang Yei, jelas luar biasa. Jadi, dia segera bertanya tentang asal-usul Yang Yei dari petugas. Dia adalah Master Lin, Lin Lin, murid. Begitu dia selesai berbicara, petugas itu berjalan kembali ke kamarnya sendiri. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Liu Rong tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkeringat dingin. Tuhanku, saya benar-benar mencoba untuk mendapatkan murid Master Lin di hukum. Apakah saya mencari mati? Belum lagi wakil gubernur kota dari kota besar seperti dia, bahkan Markis yang mengendalikan semua pasukan di negara Jing tidak berani terburu-buru menyinggung Lin San. Namun dia sebenarnya sudah berkeliling mencari seseorang untuk menghukum Yang Yei. Ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Namun, dia tidak bisa melupakan hal ini. Setelah semua, Yang Yei telah membunuh gubernur kota di jalanan dan memusnahkan klan. Jika dia tidak mengejar masalah itu, maka Kekaisaran Grenkin pasti tidak akan membiarkannya, dan jika dia mengejar masalah itu, maka anggota asosiasi Master Jimat pasti akan menggunakan koneksi mereka di Kekaisaran untuk berurusan dengannya. Selain itu, dia tidak bisa mendorong masalah itu kepada orang yang berperingkat di atasnya seperti yang dilakukan orang di bawahnya karena dia sudah menjadi orang di atas. Meskipun ada penguasa sejati lain dari negara Jing, dia tidak berani mendorong masalah ini kepada orang itu. Karena dia ada untuk berurusan dengan hal-hal seperti ini, dan jika dia mendorongnya ke atasannya, maka itu mewakili bahwa tidak ada nilai dalam keberadaannya. Itu masalah untuk mengejar masalah ini, dan itu juga masalah jika dia tidak melakukannya. Setelah dia meninggalkan asosiasi Guru Jimat, Liu Rong merasa lebih tertekan dan konflik semakin dia memikirkannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengutuk. Keparat, seorang gubernur kota kecil seperti Anda dan klan yang buruk sebenarnya berani mencari masalah dengan murid Master Lin. Tidak masalah jika kalian semua mati, tapi jangan sialan melibatkan saya juga. Apakah Anda pikir mudah bagi saya untuk menjadi wakil gubernur? Petik 2. Meskipun dia dikutuk seperti ini, Liu Rong masih menuju ke markas asosiasi-asosiasi Jimat di Ibu Kota Kin. Kali ini, dia tidak mengatakan ingin menghukum yang Ye, dan dia hanya menggambarkan semua yang dilakukan Ye Ye di South Peace City. Tentu saja, dia tidak membesar-besarkan juga, dan begitu dia selesai berbicara, dia menunggu diam-diam untuk jawaban Tuan Lin. Setelah menunggu lama, dia mengangkat matanya untuk melihat karena Tuan Lin masih belum berbicara setelah sekian lama, dan dia hampir langsung geram sampai melompat dengan marah. Karena Tuan Lin benar-benar tertidur. Liu Rong dengan paksa menahan amarahnya dan berkata dengan suara ringan, Tuan Lin, tentang masalah ini. Petik 2. Ah, Lin San membuka matanya dan melirik ke sekeliling, dan kemudian dia mengusap matanya yang mengantuk dan menatap Liu Rong ketika dia berkata dengan ekspresi bingung, kamu. Kelopak mata Liu Rong berkedut sementara sejuta kutukan melonjak di dalam hatinya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan dengan kuat menahan amarahnya sebelum dia menggambarkan semuanya sekali lagi. Setelah dia mendengar Liu Rong, Lin San mengerutkan kening dan berkata, bocah itu benar-benar menyebabkan masalah besar di South Peace City. Dia benar-benar, jangan khawatir, saya benar-benar tidak akan melindunginya, dan saya pribadi akan membawanya kembali ke sini dan mengajarnya dengan benar. Sungguh keterlaluan. Itu saja. Liu Rong tertegun, dan kemudian dia berkata, Tuan Lin, sesuai dengan hukum kekaisaran. Petik 2. Lin San tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sedikit marah, bukankah aku mengatakan bahwa aku akan menghukumnya? Apalagi yang kamu mau. Apakah Anda mencoba untuk membuat murid saya terbunuh? Hah? Saat dia berbicara, seutas energi mendalam merah menyala melonjak dari tubuhnya, dan dia tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Liu Rong mundur berulang kali dan berkata, Tuan Lin, tenanglah amarahmu. Saya tidak bermaksud begitu. Saya benar-benar tidak melakukannya. Saya hanya perlu memberi penjelasan kepada atasan saya. Petik 2. Lin San mendengus dan berkata, Anda tidak perlu menjelaskan apapun. Saya akan pergi mencari Menteri Lisi untuk menangani masalah ini. Kamu boleh pergi. Liu Rong menghela nafas lega ketika mendengar ini, dan dia berkata, Aku akan pergi sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan talismen master selagi sepanjang hidupnya. Setelah dia menyaksikan Liu Rong pergi, Lin San tertawa getir dan berkata, Orang ini seperti baur. Keduanya tidak bisa menjauh dari masalah. Meskipun Lin San belum bertemu Yang Ye, dia sudah mengambil Yang Ye menjadi muridnya. Ini bukan sepenuhnya karena bakat alami Yang Ye, dan itu juga karena Yang Ye telah menyelamatkan baur di Swatsek. Dalam hatinya, nilai baur melampaui segalanya. Jadi, bahkan jika Yang Ye bukan master jimat, bukan muridnya, dan hanya orang biasa, dia masih akan menonjol untuk melindungi Yang Ye. Karena Yang Ye telah menyelamatkan baur. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada King Hong dan yang lainnya, Yang Ye mengumpulkan banyak informasi tentang istana bunga di kota South Peace. Setelah menghabiskan sepanjang hari seperti ini, Yang Ye tidak tinggal di sini lagi, dan dia menggunakan formasi teleportasi untuk kembali ke Swatsek. Setelah tiba di Sekte Pedang, Yang Ye memikirkan Su King Shi dan Little Yao. Namun, dia tidak tahu di mana Su King Shi tinggal, jadi dia hanya bisa menyerah dan pergi ke Cool Breeze Gorge. Di atas batu besar, Yang Ye memanggil lelaki kecil itu keluar, dan kemudian dia melewati buah roh Vermillion yang dia menangkan dari King Sui dalam taruhan. Dia sangat ingin tahu tentang efek mendalam seperti apa yang dimiliki buah roh Vermillion ini karena itu sebenarnya menyebabkan si kecil tidak ragu-ragu berniat untuk merebutnya dengan paksa. Ketika melihat buah itu, lelaki kecil itu buru-buru memeluk buah itu, lalu menggosok buah itu dengan kepala kecilnya. Mulut kecilnya terbuka sedikit, dan hendak memakan buah itu ketika dia memikirkan sesuatu. Setelah itu, ia menutup mulutnya lagi dan tampak bermasalah. Ketika dia melihat lelaki kecil itu bertindak seperti ini, Yang Ye berkata sambil tersenyum, Jika kamu menyukainya, maka makanlah. Orang kecil itu menggelengkan kepalanya, dan kemudian berubah menjadi sinar valet cahaya yang memasuki vortex dan tian yang ye. Setelah itu, di bawah tatapan yang ye yang terkejut, lelaki kecil itu meletakkan buah itu di kolam energi mendalam di vortex dan tian yang ye. Little fellow, apa yang kamu lakukan? Tanya Yang Ye ketika dia melihat anak kecil itu melakukan ini. Lelaki kecil itu melambaikan cakarnya beberapa kali. Meskipun sedikit sulit untuk dipahami, Yang Ye masih memikirkannya pada akhirnya. Dia menelan seteguk air liur, dan kemudian dia bertanya, Maksudmu jika buah itu ditanam di sana, maka akan ada banyak buah di masa depan. Ming ungu itu mengangguk bersemangat. Yang Ye terdiam. Anak kecil ini benar-benar terlalu nakal. Namun, dia tidak menghentikannya karena selama si kecil bahagia, maka dia memutuskan untuk membiarkan si kecil melakukan apa yang diinginkannya. Yang Ye tidak memperhatikan lelaki kecil itu lagi, dan dia menarik dada pedang yang diberikan baur. Dia menatap tanda-tanda jimat di dada pedang dan ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia menuangkan energi yang sangat besar ke dalamnya. Begitu energi mendalamnya mengalir ke dada pedang, tanda-tanda jimat di atasnya langsung menyala, dan tanda-tanda jimat tampak seolah-olah mereka akan hidup dan mengalir dengan cepat di permukaan dada pedang. Tiba-tiba, 36 peringkat-peringkat tinggi pedang yellow di dalamnya melesat ke udara, dan mereka berubah menjadi banyak lampu pedang yang melayang di langit di atas hutan di kejauhan. 36 pedang diletakkan secara horizontal di udara dan membentuk lingkaran di langit di atas hutan. Setelah itu, lingkaran yang mereka bentuk mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pada periode waktu tertentu, ujung dari 36 pedang tiba-tiba menunjuk ke bawah, dan kemudian mereka tiba-tiba jatuh ke arah hutan di bawah mereka. Bang! 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 Hamparan hutan itu hancur berantakan. Gunung-gunung dan bumi berguncang sementara banyak pohon melesat ke langit. Pada saat berikutnya, 36 pedang memancarkan banyak helai lampu pedang saat mereka menari di seluruh hutan, dan tidak lama sebelum bentangan hutan itu menjadi hamparan tanah datar yang tandus. Saat dia menatap hamparan tanah datar yang tandus, Yang Ye menelan ludah, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah betapa formasi pedang yang tangguh. Kekuatan formasi pedang ini benar-benar mengejutkan Yang Ye. Dia percaya bahwa bahkan beberapa teknik pedang peringkat mendalam bermutu tinggi tidak bisa dibandingkan dalam kekuatan dengan formasi pedang ini. Bagaimanapun, teknik pedang pisah energi dan jari pedang kinya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan formasi pedang ini. Namun, formasi pedang ini memiliki cacat, dan itu adalah jumlah energi yang sangat besar yang dikonsumsinya benar-benar terlalu besar. Selama periode waktu ini ketika dia mengaktifkan formasi pedang, dia harus tanpa henti menuangkan energi mendalamnya ke dada pedang karena hanya dengan cara ini formasi pedang dapat diaktifkan, dan pada saat ini, menggunakannya untuk periode singkat ini. Waktu hampir mengeringkan energi hebat di dalam tubuhnya. Yang Ye buru-buru berhenti menuangkan energi yang sangat besar ke dalam dada pedang. Begitu dia berhenti, 36 pedang yang terbang di langit berhenti bergerak, dan kemudian mereka kembali ke dada pedang. Aku bisa memanfaatkan ini sebagai kartu truf yang menyelamatkan jiwa di masa depan. Yang Ye berbicara dengan suara rendah saat dia menatapnya. Cahaya ungu menyala, dan kemudian bulu valet muncul di hadapan Yang Ye. Ming ungu menunjuk cakar kecilnya ke dada pedang Yang Ye, dan kemudian menunjuk ke perut Yang Ye. Anda mengatakan bahwa saya harus meletakkan dada pedang ini ke pusaran kecil. Yang Ye bertanya dengan ekspresi heran. Ming ungu itu mengangguk. Yang Ye ragu sejenak, dan kemudian dia mengangguk. Namun, dia merasa sedikit tertekan karena dia tidak tahu bagaimana memasukkan segala sesuatu ke dalam vortex dan tiannya. Pada akhirnya, dia menatap lelaki kecil itu dan berkata, Bantu aku letakkan di sana. Orang kecil itu mengangguk dan kemudian melambaikan cakar kecilnya sebelum memasuki vortex dan tian Yang Ye bersama dengan dada pedang yang ada di tangan Yang Ye. Yang Ye mengangkat kepalanya untuk menatap kilasan kecerahan di cakrawala, dan dia berkata dengan suara rendah, Saya harus menuju ke pavilion teknik untuk melihat apakah ada teknik penyempurnaan tubuh. Saya harus maju ke alam surga pertama sesegera mungkin. Ibu, kamu harus menungguku. Petik 2. Bab 79 banding 79. Yang Ye tidak beristirahat, dan ia langsung pergi ke pavilion teknik, dan karena prestasi Yang Ye di pedang serven pagoda, ia bisa dianggap sebagai selebriti di sekte tersebut. Sepanjang jalan ke pagoda teknik, semua murid pengadilan luar membungkuk kepada Yang Ye dan memanggilnya sebagai kakak senior. Yang Ye merasa sedikit tidak berdaya terhadap semua ini. Namun, karena orang lain memberinya wajah, itu tidak pantas untuk membuat mereka kehilangan muka, jadi dia menjawab semuanya satu persatu. Dengan demikian, menyebabkan ekspresi di wajahnya hampir mulai berkedut. Yang Ye baru saja tiba di pintu masuk pavilion teknik ketika seorang penatua pengadilan luar menghentikannya dan berkata, Nak, kau Yang Ye. Yang Ye tertegun, lalu dia menganggup dan berkata, Elder, kau. Penatua pengadilan luar tersenyum dan berkata, Saya penatua waris, Yan Su, yang mengelola pavilion teknik. Kamu tidak buruk? Nak, Anda benar-benar dapat naik ke level 22. Bertahun-tahun yang lalu, saya kalah di tingkat 16. Anda benar-benar tidak buruk. Bekerja keras dan berkultivasi sehingga Anda bisa mendapatkan peringkat yang bagus untuk sekte pedang kami selama peringkat kenaikan. Petik 2. Yang Ye sedikit mengangguk, dan kemudian dia berkata, Elder, bisakah aku memasuki pavilion teknik untuk memilih beberapa teknik? Yan Su merenung dalam-dalam sesaat setelah mendengar ini, dan kemudian dia berkata, Menurut aturan sekte, murid-murid pengadilan luar harus membayar poin kontribusi untuk memilih teknik. Namun, karena itu kamu. Aku bisa membuat pengecualian. Saya akan memungkinkan Anda untuk memilih satu teknik budidaya peringkat kuning dan satu teknik bertarung peringkat kuning di lantai peringkat kuning. Adapun lantai peringkat mendalam, lantai peringkat bumi, dan lantai peringkat surga yang berada di atas lantai peringkat kuning, itu bukan tempat yang berada dalam kendali saya. Petik 2. Ketika dia mendengar Yan Su, Yang Ye langsung memiliki kesan yang baik tentang penatua yang berdiri di depannya, dan dia menangkupkan tinjunya kepada Yan Su dan berkata, Terima kasih, penatua. Yan Su tersenyum dan berkata, Pergilah. Beberapa teknik budidaya Yellow Rang dan teknik bertarung di sana benar-benar bagus. Petik 2. Yang Ye berterima kasih kepada sesepuh sekali lagi, dan kemudian dia berjalan ke pavilion teknik. Ketika dia melihat gulungan yang tergeletak di rak di dalam Yellow Rang Floor, Yang Ye sangat terkejut di dalam hatinya, dan dia berpikir sendiri. Seperti yang diharapkan dari sebuah sekte. Berdasarkan jumlah gulungan di sini, ada tidak kurang dari 100 ribu teknik budidaya peringkat kuning dan teknik tempur di sini. 100 ribu teknik budidaya peringkat kuning dan teknik tempur. Dan itu bahkan tidak termasuk teknik pada tiga lantai di atas saya. Betapa mengejutkannya pemandangan seperti itu. Yang Ye menekan keterkejutan di hatinya dan berjalan ke bagian teknik kultivasi di sebelah kiri. Dia tidak merasa ingin memilih teknik pedang untuk saat ini. Karena dia belum sepenuhnya memahami langkah Gale, teknik kontrol pedang, teknik membagi energi, jari pedang Ki, dan serangan reaktif yang dia buat sendiri. Jadi itu benar-benar tidak cocok baginya untuk mempelajari teknik pedang lain. Yang Ye mengerti prinsip tidak menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Yang Ye secara langsung mengabaikan teknik budidaya yang dapat meningkatkan volume dan kualitas energi yang sangat besar karena itu sama sekali bukan masalah baginya. Terutama dalam hal volume karena jika pusaran kecil itu bekerja sama, maka itu sama sekali tidak habis. Dan bahkan jika pusaran kecil itu tidak bekerja sama, energi mendalam emas yang diberikan pusaran kecil itu sudah cukup untuk ranah kultivasinya saat ini. Dia ingin mencari teknik kultivasi yang dapat meningkatkan kekuatan fisiknya seperti teknik perbaikan tubuh dasar. Jelas, di usia ini di mana penekanan ditempatkan pada energi yang mendalam dan bukan pada tubuh fisik, teknik penyempurnaan tubuh sangat jarang. Yang Ye mencari hampir 2 jam namun tidak dapat menemukan teknik kultivasi tunggal yang dapat meningkatkan tubuh fisik. Setelah 2 jam berlalu dan tepat ketika Yang Ye hampir menyerah, tatapannya tiba-tiba menyala, dan kemudian dia berjalan cepat ke batu di sudut sebelum dia mengulurkan tangannya untuk mengambil sebuah gulungan di bagian paling bawah. Yang Ye meniup debu di atasnya, dan kemudian dia melihat kata-kata yang tertulis di atasnya, teknik perbaikan tubuh, 100 benteng. Yang Ye senang hatinya ketika membaca kata-kata ini, dan dia buru-buru membukanya dan mulai membacanya. Teknik 100 fortifications dibagi menjadi 4 level. Tingkat pertama, pengerasan kulit. Tingkat kedua, kulit besi dan tulang batu. Tingkat ketiga, kulit perunggu dan tulang besi. Tingkat keempat, badan baja. Setiap kali tubuh fisik ditingkatkan, kekuatan fisik dan pertahanan akan memperoleh peningkatan kualitatif, dan ketika dibudidayakan ke tingkat keempat, hampir tidak mungkin teknik pertempuran biasa merusak tubuh. Petik 2. Ketika dia melihat pengantar ini, Yang Ye agak kecewa. Ya, dia kecewa karena teknik 100 fortifikasi ini sedikit lemah. Karena tubuh fisiknya saat ini berada di sekitar tingkat kulit besi dan tulang batu, dan selama dia bekerja keras untuk sementara waktu, dia mungkin akan dapat mencapai tingkat kulit perunggu dan tulang besi. Dengan kata lain, teknik kultivasi ini tidak terlalu berguna baginya. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Terutama karena itu memberikan penjelasan tentang metode untuk meredam tubuh, dan ini benar-benar baik untuk Yang Ye. Setelah dia meletakkan gulungan itu, Yang Ye akan pergi. Namun tepat pada saat ini, mata Yang Ye melirik ke arah sebuah gulungan yang ditempatkan di sisi teknik ratusan fortifikasi. Di atasnya, dia melihat kata-kata, teknik pedang yellow grade tinggi, teknik menggambar heaven rain. Yang Ye tertegun karena dia tidak pernah menyangka akan ada teknik tempur di bagian ini untuk teknik budidaya. Namun, dia dengan cepat memahami alasannya, dan itu mungkin ditempatkan di bagian yang salah. Yang Ye didorong rasa penasarannya dan mengambil gulungan ini, dan ketika dia menatap kata, heaven rain, di atasnya, dia berkata dengan suara rendah, nama apa. Petik 2 Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mulai melihat-lihat gulungan. Teknik pedang heaven rain, teknik pedang peringkat kuning bermutu tinggi. Saat dia membaca dan membaca, mata Yang Ye tumbuh lebih cerah dan lebih cerah, dan ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Setelah sekitar satu jam, Yang Ye memutar gulungan itu lagi dan berkata, ini sangat bagus. Untungnya, saya tidak membiarkannya lewat begitu saja. Petik 2 Teknik menggambar heaven rain mencapai tujuan yang sama dengan mogok reaktif yang ia ciptakan tetapi melalui cara yang berbeda. Itu menekankan pada menjadi sederhana, ringkas, dan memusnahkan dengan satu serangan. Itu tidak membutuhkan dekorasi atau perhiasan tambahan. Tentu saja, itu terdengar sangat hebat, namun Yang Ye tahu bahwa sangat sulit untuk berkultivasi dengan sukses. Karena itu diperlukan penggabungan kekuatan dan kecepatan yang akurat dan sempurna untuk mencapai efek yang dijelaskan dalam teknik ini. Mungkin itu sangat sulit bagi orang lain, namun itu bukan untuk Yang Ye karena dia sudah memiliki dasar dalam hal ini. Selain itu, dia hanya perlu menggunakan teknik ini untuk menyempurnakan mogok reaktifnya sendiri. Di masa lalu, ketika Yang Ye memanfaatkan serangan reaktif, dia merasa itu tidak memiliki sesuatu, dan ketika dia melihat teknik pedang ini sekarang, dia akhirnya tahu apa yang kurang. Itu tidak memiliki bentuk kekuatan ledakan instan. Di masa lalu, dia tidak pernah menempatkan pedangnya di sarungnya. Bukan hanya dia yang tidak menempatkan pedangnya di dalam sarungnya, sebagian besar murid dari pedang sekte tidak menempatkan pedang mereka di dalam sarungnya. Karena semua orang merasa itu menyusahkan. Jika pedang seseorang ditempatkan di dalam cincin spasial seseorang, maka pedang itu akan muncul di tangan seseorang dengan satu pikiran. Seberapa nyaman itu. Cara berpikir seperti ini tidak salah, tapi reaktif strike yang Ye tidak boleh digunakan dengan cara ini. Karena serangan reaktif menekankan pada mencari titik lemah dan kemudian memusnahkan lawan seseorang dengan satu serangan. Jadi, untuk mencapai ini, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan kemampuan membedakan, orang juga membutuhkan kekuatan ledakan. Dengan kata lain, kekuatan pedang itu meledak ketika ditarik sesuai dengan teknik menggambar Heaven Rain. Dengan teknik menggambar Heaven Rain, Yang Ye dapat menyempurnakan strike reaktif yang telah ia ciptakan dengan lebih baik, dan ini membuatnya menjadi sedikit bersemangat. Yang Ye mengambil dua gulungan itu di tangan dan turun, dan kemudian dia tiba di depan Yan Su dan berkata, Penatua Yan, aku akan mengambil keduanya. Ketika dia melihat dua teknik di tangan Yang Ye, Yan Su mengerutkan kening dan berkata, Teknik kultivasi perbaikan tubuh. Nak, mungkinkah Anda tidak tahu betapa menyakitkannya berkultivasi dengan teknik penyempurnaan tubuh? Selain itu, setelah Anda mencapai alam surga pertama, Anda akan dapat menarik energi besar ke dalam tubuh untuk memperbaiki tubuh. Jadi, sama sekali tidak perlu bagimu untuk dengan sengaja meredam tubuhmu. Petik 2 Yang Ye tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, saya hanya ingin mencobanya. Dia secara alami tidak akan memberitahu lelaki tua itu bahwa penyempurnaan tubuh cocok untuknya. Namun, niat baik dalam suara pria tua itu menyebabkan hati Yang Ye terasa sedikit hangat. Yan Su menggelengkan kepalanya ketika mendengar Yang Ye, dan kemudian dia melihat gulungan lain yang diambil Ye dan berkata, Aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang teknik kultivasi Anda, tetapi apakah Anda benar-benar berniat untuk mengolah teknik menggambar surgawi ini? Apakah Anda tahu bahwa sebagian besar teknik pedang di Swat Sek kami menekankan pada kecepatan? Tetapi Anda masih akan menghunus pedang Anda sementara seseorang telah menikam pedang mereka ke arah Anda, itu akan membuat Anda menderita kerugian besar. Petik 2 Yang Ye berkata, Penatua, terima kasih atas niat baik Anda. Tapi aku masih ingin mencobanya. Petik 2 Yan Su menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara, tetapi karena aku telah mengambil posisi Penatua warisan, aku belum pernah melihat seseorang meminjamkan teknik perbaikan tubuh dan teknik menggambar Heavenrend. Bukannya teknik budidaya dan teknik bertarung ini tidak baik, dan itu karena keduanya benar-benar terlalu sulit. Selain itu, efeknya mungkin tidak selalu lebih unggul daripada teknik lainnya. Jika Anda mau menyerah pada mereka, maka saya dapat memungkinkan Anda untuk memilih sekali lagi. Yang Ye tersenyum pahit dan berkata, Saya benar-benar berterima kasih kepada Penatua Yan Su atas niat baik Anda. Tapi saya masih ingin mencoba. Jika itu benar-benar terlalu sulit, maka saya akan mendapatkan poin kontribusi dan menukarnya dengan teknik lain. Apakah itu baik-baik saja? Yan Su menghela nafas ketika melihat bahwa Yang Ye tetap berkultivasi teknik ini, dan dia berkata, Lupakan saja. Dengan kekuatan dan potensi Anda, mungkin Anda akan benar-benar dapat membiarkan teknik-teknik ini memukau dunia. Ingat, teknik pedang sekte tidak dapat menyebar ke seseorang di luar sekte, dan Anda harus mengembalikannya dalam waktu sebulan. Kalau tidak, Anda akan dihukum berat. Yang Ye menghela nafas lega ketika Yan Su berhenti membujuknya, dan kemudian dia buru-buru mengangguk. Setelah Yan Su mencatat rincian teknik Yang Ye ambil, Yang Ye membawa mereka dan menuju ke Cool Breeze Gorge. Namun, ketika dia melewati tempat latihan, suara yang familiar menyebabkan Yang Ye berhenti bergerak, dan kemudian dia melihat ke arah sumber suara. Bab 80 banding 80 Suara yang akrab ini bukan milik King Sui yang mengundangnya untuk bergabung dengan kelompoknya di lapangan luar hari itu. Pada saat ini, King Sui memiliki ekspresi marah di wajahnya sementara dia berdebat dengan seorang pria yang berdiri di depannya. Selain itu, masing-masing ada beberapa puluh murid pengadilan luar berdiri di belakang King Sui dan pria ini. Yang Ye tidak tahu pria ini yang berdebat dengan King Sui. Namun, Yang Ye tahu pria lain yang berdiri di sisi pria itu dan menunjuk ke King Sui sambil berbicara dengan intens karena orang ini justru Jiang Yuan yang terlibat dalam konflik dengannya pada hari itu. Yang Ye ragu sejenak sebelum dia berjalan. Yang Ye baru saja tiba di belakang mereka semua ketika dia mendengar Jiang Yuan berbicara dengan keras. King Sui, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pimpin semua anggota Anda dan bergabunglah dengan grup saya atau abaikan grup Anda. Jika tidak, tidak akan ada tempat untuk Anda di sekte pedang di masa depan. Petik 2 Jiang Yuan telah iri terhadap kelompok King Sui untuk waktu yang lama. Di antara semua kelompok kecil baru yang didirikan di pengadilan luar, hanya kelompok King Sui yang memiliki kekuatan untuk melawan kelompoknya. Selama dia membuat kelompok ini bergabung dengan kelompoknya sendiri, maka setelah sekelompok murid pengadilan luar yang lebih tua dan para jenius di peringkat pengadilan luar menjadi murid pengadilan dalam, dia akan mengendalikan pengadilan luar. King Sui tidak memperhatikan Jiang Yuan, dan dia menatap pria itu di sisi Jiang Yuan sementara gumpalan rasa takut melintas di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, kakak senior Yang Wen, Anda seorang ahli tentang peringkat pengadilan luar dan senior di antara para murid pengadilan luar. Mungkinkah Anda tertarik pada argumen skala kecil ini di antara kelompok-kelompok kecil kami? Pria muda bernama Yang Wen tersenyum dan berkata, Saudari junior King Sui, bahkan Anda sadar bahwa meskipun saya hanya berada di peringkat ke-26 pada peringkat pengadilan luar, tidak akan sulit bagi saya untuk menjadi batin. Murid pengadilan selama ujian pengadilan negeri 2 bulan dari sekarang. Petik 2 Lalu mengapa saudara senior Yang datang ke sini dengan Jiang Yuan untuk menindas suster junior? King Sui bingung. Yang Wen menilai King Sui dengan tatapannya, dan kemudian dia berkata, Saudari junior King Sui, saya tidak tertarik dengan argumen skala kecil di antara kelompok Anda, dan saya hanya tertarik pada Anda. Selama Anda bersedia menjadi sahabat dao saya, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang sulit bahkan jika Anda meminta saya untuk menundukkan semua kelompok kecil lainnya. Dia tidak membual karena semua murid senior pengadilan luar yang kuat pada dasarnya bekerja keras untuk ujian yang akan dimulai dalam 2 bulan, dan murid-murid itu tidak akan tertarik pada kelompok-kelompok kecil ini. Jadi, jika dia bergerak melawan mereka, maka dia benar-benar akan seperti angin musim gugur yang menyapu daun kering. Ekspresi Jiang Yuan digantung ketika dia mendengar Yang Wen. Dia telah membayar mahal untuk membuat ahli dari ranking pengadilan luar ini membantunya, dan dia awalnya berharap bahwa Yang Wen akan membantunya menyatukan semua murid baru di pengadilan luar. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Wen benar-benar berniat untuk kembali pada kata-katanya untuk seorang wanita. Di sisi lain, semua murid pengadilan luar di belakang Kingsway dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan mereka menatap Yang Wen dengan marah. Jika mereka tidak takut padanya karena dia diperingkatkan pada peringkat pengadilan luar, mereka akan dituntut sejak lama. Yang Wen tampak seolah-olah dia tidak melihat ekspresi marah mereka sama sekali, dan dia hanya melanjutkan mengukur Kingsway. Dia awalnya bermaksud untuk membantu Jiang Yuan menangani kelompok kecil ini, tapi dia segera berubah pikiran ketika melihat Kingsway. Ada sangat sedikit murid wanita di sekte pedang, dan mereka yang begitu cantik bahkan lebih jarang. Jadi, hatinya tergerak sejak dia menatapnya. Ekspresi Kingsway sangat suram, dan kemudian seulas senyum mengejek muncul di sudut mulutnya saat dia menatap Yang Wen. Ini adalah bantalan dari seorang pakar tentang pemeringkatan pengadilan luar. Ini benar-benar lebih rendah daripada penjahat rendahan di kota. Anda benar-benar memaksa orang lain untuk menjadi dao kompanion Anda. Betapa memalukan dan menjijikkan. Sepertinya saya bahkan lebih rendah dari Jiang Yuan. Paling tidak, dia tidak tercelah sejauh itu. Betapa memuaskan, kata Jiang Yuan dalam hatinya. Dibandingkan dengan Kingsway, dia lebih membenci ahli ini di sisinya. Memang, siapapun yang membayar uang untuk mendapatkan bantuan namun menemukan bantuan mereka yang dimaksudkan untuk membantu musuh akan merasa tidak senang. Mata Yang Wen menyipit, dan kemudian cahaya dingin melintas di dalamnya. Dia berkata, Saudari Junior Kingsway, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Selain itu, kakak senior tidak memaksamu. Kakak senior hanya mengatakan bahwa saya harap Anda akan menjadi dao kompanion saya, namun Anda mempermalukan saya. Jadi, Anda harus meminta maaf kepada saya atau menerima tantangan saya. Benar, tantangan di Live End Day at Arena. Petik 2. Ketika mereka mendengar Yang Wen, kelompok di belakang Kingsway meledak menjadi hamparan suara ribut. Setelah itu, ketika mereka pulih dari hati mereka, mereka langsung mulai mengutuk dalam hati mereka tentang betapa Yang Wen yang tidak tahu malu. Bahkan beberapa murid di belakang Jiang Yuan mengungkapkan ekspresi jijik terhadap Yang Wen. Karena Yang Wen adalah murid pengadilan luar yang bermartabat di ranking pengadilan luar, namun dia sebenarnya menantang murid pengadilan luar yang baru, dan dia bahkan ingin menantang murid itu di arena kehidupan dan kematian. Ini benar-benar tidak tahu malu. Ekspresi Kingsway sangat marah. Dia tidak pernah mengira Yang Wen akan benar-benar tak tahu malu. Minta maaf. Itu benar-benar mustahil. Namun jika dia menerima tantangannya dan pergi ke Live End Day at Arena, maka bahkan jika Yang Wen tidak membunuhnya, dia mungkin akan mempermalukannya sampai puas. Tentu saja, dia bisa memilih untuk menolak tantangannya. Tetapi dia tidak bisa, karena kelompoknya ini baru saja didirikan, dan jika dia menyusut kembali dari pertempuran, maka dia bisa bermimpi bisa merekrut orang lain di sekte pedang setelah itu. Tepat ketika Kingsway berada di posisi yang sulit, sebuah suara tiba-tiba bergema. Aku akan menerima tantanganmu atas namanya. Ketika mereka mendengar suara ini, semua orang terkejut. Jiang Yuan dan Yang Wen mengerutkan kening sementara Kingsway senang hatinya bukan karena suara ini milik Yang Ye. Semua orang memandang kesumber suara itu, dan mereka meledak menjadi keributan ketika mereka menyadari itu Yang Ye. Ini Yang Ye, itu sebenarnya dia. Haha, ada pertunjukan untuk ditonton sekarang. Jangan terlalu cepat bahagia, bahwa Yang Wen adalah seorang ahli di peringkat ketiga dari alam surga pertama. Di sisi lain, Yang Ye masih di alam mortal. Bisakah dia mengalahkan Yang Wen? Kamu mungkin tidak mengerti, Yang Ye adalah sosok tangguh yang mampu melewati level ke-22. Apakah Anda tahu apa artinya level 22? Anda tahu Jiang Yuan, kan? Jiang Yuan hanya bisa naik ke level 16 dengan kekuatan di alam surga pertama, sedangkan Yang Ye mampu melewati level 22. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Itu berarti pantatku. Langsung ke intinya, oke, berhenti mengoceh. Petik 2. Itu berarti bahwa kekuatan Yang Ye sudah jauh melebihi para ahli biasa di alam surga pertama. Namun, saya tidak pernah menyangka Yang Ye benar-benar akan membela kakak Kingsway kami. Mungkinkah dia menyukai kakak Kingsway? Tuhanku, tolong jangan lakukan itu. Kakak Kingsway adalah milikku. Petik 2. Kenapa kamu tidak melihat ke cermin? Kamu terlihat seperti babi. Bagaimana kakak Kingsway bisa menyukaimu? Petik 2. Di tengah diskusi mereka, Yang Ye sudah tiba di sisi Kingsway, dan dia sedikit mengangguk padanya. Sebelumnya, dia tidak muncul terutama karena dia ingin melihat bagaimana Kingsway akan menghadapi kondisi Yang Wen. Jika Kingsway benar-benar menyetujuinya, maka dia hanya bisa mengatakan bahwa dia salah menilai. Untungnya, Kingsway yang dia anggap teman tidak mengecewakannya. Kingsway tersenyum dan mengangguk juga ketika dia melihat Yang Ye. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa Yang Wen yang berada di peringkat pengadilan luar sama sekali tidak akan cocok untuk Yang Ye. Tentu saja, jika dia tidak menyaksikan adegan pada hari itu ketika Yang Ye langsung menghancurkan Jiang Yuan, dia tidak akan memiliki perasaan seperti itu. Kamu Yang Ye. Sementara itu, Yang Wen menatap Yang Ye dan bertanya dengan suara rendah. Dia sangat takut pada Yang Ye juga. Belum lagi dia, bahkan semua orang takut pada Yang Ye karena ini adalah keberadaan yang melampaui wanita iblis dalam bakat dan potensi alam. Yang Ye berbalik untuk melihat Yang Wen sebelum dia berkata, Kingsway adalah teman saya, dan saya anggota kelompok Kingsway. Jadi, mari kita biarkan masalah ini pergi ke sini, dan jangan datang mencari masalah dengan dia dan kelompok ini di masa depan, oke? Petik 2. Ketika dia mendengar nada Yang Ye yang memberikan sedikit kesan kelemahan, Yang Wen langsung merasa dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan dia langsung berkata, Lepaskan. Dia mempermalukan saya di depan semua orang sekarang, jadi bagaimana kita bisa membiarkan masalah ini pergi? Itu adalah salah satu dari orang-orang yang tidak menanggapi alasan. Yang Ye langsung mencapai kesepahaman, dan dia langsung menganggup dan berkata, Karena sudah seperti itu, maka mari kita pergi ke Life and Death Arena. Kelopak mata Yang Wen berkedut ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan suara rendah, Yang Ye, ini adalah masalah antara Kingsway dan saya. Apakah Anda benar-benar berniat ikut campur? Petik 2. Yang Ye menganggup dan berkata, Saya sudah memberitahu Anda bahwa Kingsway adalah teman saya. Baiklah, jangan buang nafas, mari kita pergi ke Life and Death Arena. Petik 2. Yang Ye tidak akan pernah membuang nafas ketika menghadapi seseorang yang tidak menanggapi alasan karena itu benar-benar hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Cahaya dingin melintas di mata Yang Wen ketika dia melihat Yang Ye bertingkah sombong, dan dia berkata dengan ekspresi suram, Yang Ye, aku mengakui bahwa kekuatan dan bakat alamimu tidak buruk. Tetapi jangan berpikir bahwa Anda dapat menggertak murid di peringkat pengadilan luar karena itu. Para jenius dan ahli di peringkat pengadilan luar berada di luar imajinasi Anda. Ketika dia mendengar Yang Wen mencoba menakut-nakuti dia, Yang Ye tertawa dengan ejekan dan berkata, Kamu benar-benar memuji diri sendiri terlalu banyak. Bisakah Anda mewakili seluruh peringkat pengadilan luar? Baiklah, tolong hentikan omong kosongnya. Maukah Anda ikut saya ke Live and Deat Arena atau tidak? Bisakah Anda memberi saya jawaban? Beri dia jawaban. Akankah kamu pergi atau tidak? Bukankah Anda begitu percaya diri sekarang? Persis. Apa yang salah? Kamu takut sekarang? Jika Anda tidak takut, lanjutkan. Bukankah itu hanya Live and Deat Arena? Petik 2. Apakah semua murid yang ada di pengadilan luar ada yang menggertak yang lemah tapi takut yang kuat? Anda menantang seseorang ketika orang itu lebih lemah dari Anda, namun Anda mundur ketika orang lain lebih kuat dari Anda. Jika semua orang di peringkat pengadilan luar seperti Anda, maka saya tidak akan berjuang untuk mendapatkan peringkat pengadilan luar di masa depan tidak peduli apapun. Untuk sementara waktu, semua murid di belakang Kingsway mulai mengejeknya berturut-turut. Yang Wen mengepalkan tinjunya dengan erat ketika dia mendengarnya, dan urat-urat yang menonjol di dahinya menunjukkan bahwa dia marah. Ada banyak momen di mana dia hampir setuju, namun alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menyetujuinya karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan seseorang yang telah melewati level ke-22 dari pagoda pedang Servan Pedang. Setelah waktu yang lama, Yang Wen menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian dia melirik Yang Ye sebelum dia berbalik dan berniat untuk pergi. Namun, tepat ketika Yang Wen berbalik, Yang Ye memanggilnya. Tunggu.